Sivita Sbrin maupun dari pihak eksternal ada teman-teman wartawan maupun speaker juga saat ini sedang berada di Zoom. Selamat pagi dan sebentar lagi acara akan segera dimulai. Oleh karena itu mohon perhatiannya sejenak untuk kita memulai kegiatan pada pagi hari ini. Halo Rama apa kabar Alhamdulillah baik Pak Wah ini jadi Master Master of Ceremony ini kelihatannya nih bukan main. Rame di ruangan sekarang. Rame Pak. Pak Truman kamu kesini aja Pak. Di rumah sajalah. Baru dari sana. Kabarnya. Baik baik. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Truman apa kabar? Selamat pagi. Ini siapa ya? Enggak kelihatan. Pak Zahim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Zahim dimana ini posisinya? Di Bandung. Di Bandung lagi. Selamat pagi di Bandung. Oh di Bandung. Saya pikir di puslit. Yang punya puslit aja gak di puslit apalagi saya. Saya sudah outsider Pak Zahim. Apalagi saya Pak Terumat. Ini ada Pak Heri nih. Pak Heri gimana kabar? Waduh bukan main. Dari Ambon saya kemarin. Oh dari Ambon ya? Iya Pak. Jadi Aru terus sekali. Wah jauh sekali dari Ambonnya ya. Sudah lancar pesawat setiap minggunya ke sana Pak Heri? Kalau ke Aru satu minggu empat kali Pak. Wah empat kali ya? Waduh bagus sekali itu. Iya. Kalau ke Langgur tiap hari. Dan gak sering tertunda karena cuaca gitu ya? Lancar ya? Lancar lancar Pak. Paling delay setengah jam. Sama Pak Marlon kelihatannya ke sana. Enggak. Oh enggak. Ketemu Pak Marlon aja di Ambon. Acara dikbut Pak. Masyarakat adat. Aru. Iya ya. Ada rumah adatnya juga di sana Pak? Di Aru. Ke desa yang gak ketemu. Rumah adat. Tapi sudah ada peraturan daerah masyarakat adat. Oh. Menarik. Kalau punya rumah adat ya. Setiap etnik atau subetnik itu punya rumah adat. Saya pikir sangat bagus ya. Tapi tidak semua lagi kelihatannya sekarang. Tentunya. Memang. Malah kita lihat di ini aja ya. Di Ambon aja ada. Bayi Leo ya. Ya. Baik. Kepada para tamu undangan yang berada saat ini luring di RPS Uno maupun berada di Zoom. Kita akan segera memulai kegiatan pada pagi hari ini yaitu commemoration of the 20th anniversary of Homo Florensis. Homo Florensis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Bapak Dr. Heri Jogaswara. Yang kami hormati, Kepala Pusat Riset yang berada di lingkungan Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, baik yang saat ini berada luring di RPS Uno maupun saat berada di Zoom tentunya. Yang kami hormati, para Collaboration Riset di lingkungan ORA Bastra, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kami hormati, para Speaker untuk kegiatan kali ini. Dan yang kami hormati, para tamu undangan, baik dari internal BRIN maupun rekan-rekan Collaboration Riset dan juga teman-teman wartawan. Selamat datang. Selamat datang di kegiatan Commemoration of the 20th Anniversary of the Discovery of Homo Floresiensis. Sedikit mungkin izin menginfokan terkait apa sih kegiatan Homo Floresiensis. 20 tahun telah berlalu sejak Homo Floresiensis ditemukan di Liangbuah Flores NTT. BRIN menyadari begitu besar dampak penemuan Homo Floresiensis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kolaborasi internasional yang sudah berjalan selama lebih dari dua dekade di Liangbuah menyeratkan pentingnya kerjasama di dunia riset. Oleh karena itu kami mengundang kawan BRIN untuk merayakan sekaligus mengenang penemuan Homo Floresiensis bersama para ahli yang pernah terlibat riset di Liangbuah. Mari bergabung menyaksikan rangkaian kuliah terbuka dari para pakar, baik dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembukaan dari Ketua Kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ruli Fauzi. Kepada Bapak Ruli Fauzi, dipersilahkan. Terima kasih banyak. Selamat pagi, semua. Selamat pagi, semua. Selamat pagi, semua. Sekali lagi, wanita dan bagi-kita. Sekali hari ini saya ingin menghormati ke salutation kepada guru-profesor dan board of directors di Agensi Resehatan dan Inovasi Agencii Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, BRIN, head of research organization Pak Heri. Good morning, head of research centers. We have here Pak Marlon, Pak Sofwan, selamat pagi. And also, maybe Pak Irfan. Our warmest greeting today, and we are very happy to having you all, to all colleagues, scientists, academics, and participants this morning. First of all, let us praise the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And salawat to our Prophet Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. May all us get into session at the end. Amin. My name is Ruli, and as a chairman and representing the committee of this program, please let me express my gratitude and welcome to you all, to our home, in RPS Ujono Science area, BRIN, or maybe most of you previously knew as the National Center for Archaeological Research. Today, in October the 2nd, until 4th, we will have a special occasion. It is a commemoration of the 20th anniversary of Homo floresiensis discovery in Liangboa Flores, Indonesia. We will have a series of public lectures from many of the leading scientists in Liangboa research and Indonesian quaternary prehistory research. For your information, on the past two weeks, we also have been delivering various information about Liangboa research in our social media. And on the last day, we will have a special exhibition for the public, press conference, and awards given to a researcher who initiated Liangboa research that led us to the discovery of Homo floresiensis. To be honest, aside from all limitations we are currently facing, we have given our best efforts to make this event possible. This event gathered dozens of scientists, Pakheri, representing multiple leading institutions in archaeological research from at least six countries from four different continents to share not only knowledge but also to express and to have their own expression to the remarkable discovery of Homo floresiensis in Liangboa. I do not intend to spend much of your time. Once again, thank you very much for your kind attention and participation, especially to the committee from three research centers. We have research center for archaeometry, research center for archaeological maritime archaeology and sustainable culture, and also research center for prehistory and historical archaeology. Thank you for making this event possible. I also thank the speakers who participate, who will present their idea, their expression, and their current research from Liangboa research and floress and prehistory of Indonesia in general. Thank you for making this event possible. Please enjoy the program and share the good news to your fellows. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Thank you very much. Thank you very much. I am so sorry, I will speak in Bahasa Indonesia for this speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala pusat riset di lingkungan arkeologi bahasa dan sastra, kepada para senior dari arkeologi, kepada semua yang ingin mengenai pembicaraan dengan Pak Thomas waktu itu di Gunung Kidul, dengan Pak Ako juga di gedung ini, dan juga kunjungan ke Sangiran. Waktu itu kemudian juga hasil bincang-bincang, apakah kemudian kita akan memperingati 20 tahun temuan dari Homo Floresensis yang dari Liangboa, maaf kalau ada pengucapan yang salah begitu ya, karena ya waktu itu memang pembicaraannya agak personal ya, dengan Pak Ako, dengan Pak Thomas, gitu lah, dan pada sisi lain saya orang yang senang sejarah juga, pembicaraannya waktu itu sebetulnya tidak ada ini, tapi begitu kita, oh pas tahun 2023 ini adalah tahun di mana, 20 tahun temuan Homo Floresiensis, begitu kan, dan saya kira memperingati sesuatu itu baik adanya, tapi memperingati sesuatu itu adalah juga momentum, begitu ya, dan saya kira ini momentum yang sangat penting ya, bagi kita, karena kita semua tahu bahwa temuan Floresiensis sangat penting ya, dalam riset arkeologi, khususnya ketika kita bicara tentang human evolution ya, dan saya kira pada masa itu dunia ilmu pengetahuan, khususnya arkeologi, paleoantropologi, dan sebagainya, itu saya ingat ya, kalau 20 tahun lalu, walaupun bidang saya waktu itu masih sangat antropologi ya, temuan pos ini juga melahirkan perdebatan-perdebatan baru ya, bahkan saya dengar ada seseorang yang juga mendanai ya, pertemuan untuk perdebatan-perdebatan ini, dan saya kira perdebatan ini harus terus diteruskan ya, karena perdebatan dalam ilmu pengetahuan, saya kira adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya, dan kita juga mengetahui bahwa temuan Floresiensis adalah juga tentang kolaborasi riset ya, jadi dalam konteks BRIN ya, saya kira ini menjadi satu hal yang penting ketika kita bicara kolaborasi riset ya, dan kemudian selain dalam konteks dunia riset, ataupun tata kelola kebudayaan ya, tahun 2022, 2023, kita memasuki saat-saat yang sangat baru ya, di bidang tata kelola kebudayaan munculnya BPK, Balai Pelesarian Kebudayaan, kebetulan saya sudah berkunjung ke beberapa BPK, dan juga mendapatkan komitmen-komitmen untuk tetap bekerjasama dengan BRIN, dan juga dari riset itu sendiri, yaitu dengan adanya BRIN begitu ya, dengan adanya BRIN, maka riset arkeologi di Indonesia, itu kemudian khususnya yang ada di BRIN, tidak lagi berbasis regional ya, karena kita semua tahu Arkenas maupun Balar itu sudah terintegrasi dengan BRIN begitu ya, jadi saya kira semua para peneliti arkeologi yang ada di BRIN adalah sekarang peneliti arkeologi nasional, artinya bisa melakukan riset di mana saja begitu ya, saya ada pengalaman kecil kemarin ketika ke Aru begitu, ketika ngobrol dengan salah satu peneliti arkeologi, waktu saya undang untuk misalnya riset di wilayah Sulawesi, dia bilang, eh itu bukan wilayah saya, eh saya bilang, itu sudah tidak ada lagi regionalisme seperti itu ya, jadi semua juga bisa melakukan riset di manapun, peneliti dari Papua, silahkan untuk melakukan riset di Medan, di Aceh, begitu ya, sepanjang topik risetnya sesuai dengan keahlian yang bersangkutan. Dan riset-riset arkeologi sekarang kemudian menjadi riset-riset yang bersifat sangat kompetitif ya, dalam artian semua kegiatan riset itu kemudian harus melalui satu proses ya, yang saya kira sebenarnya sudah dimulai pada saat Arkenas yang dulu ya. Nah jadi ini yang saya kira menjadi hal yang penting, bahwa pembelajaran dari Liang Bua adalah pembelajaran tentang kolaborasi yang sangat penting begitu. Dan juga dengan masuknya ke badan riset dan inovasi nasional, maka kemudian riset arkeologi menjadi terkoneksi secara multidisiplin, baik di dalam intra-arkeologi sendiri, kita punya tiga pusat riset, arkeologi prasejarah dan sejarah, arkeologi lingkungan maritim budaya berkelanjutan, dan juga arkeometri, dan juga multidisiplin, karena juga menjadi bagian dari arkeologi, bahasa, dan sastra, di mana ada tujuh pusat riset. Selain tiga arkeologi, kita punya tiga pusat riset terkait bahasa dan sastra, dan satu pusat riset terkait hasanah dan keagamaan. Dan juga riset-riset semakin terkoneksi nantinya dengan organisasi riset lain yang ada di BRIN. Jadi diharapkan teman-teman sekarang banyak melakukan riset dengan teman-teman organisasi riset lain, karena di sana infrastruktur risetnya bisa menyediakan hal-hal yang mungkin kita sulit memberikan pengadaannya, termasuk hayati lingkungan, penerbangan dan antariksa. Kita sekarang dengan mudah bisa apply untuk menggunakan drone, saya kira sudah sangat biasa, tentang lidar maupun citra satelit. Dan juga berbagai kampus, dan kemudian juga lembaga riset independen, maupun lembaga lain yang punya concern terhadap riset arkeologi. Jadi ekosistem riset sekarang berkembang, BRIN tidak bisa sendirian, BRIN harus bekerjasama dengan perguruan tinggi, karena itu kalau ada teman-teman dari perguruan tinggi yang ada di sini, saya harapkan kita bisa bekerjasama, dan juga dengan Balai Presiden Kebudayaan, dan juga dengan BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kemarin saya ke Bali, diskusi dengan tiga kabupaten yang sebetulnya punya concern, riset terkait arkeologi. Dalam kesempatan yang baik ini, kemudian saya juga ingin mengumumkan, adanya metode atau skema baru dari kegiatan riset yang ada di BRIN, yaitu adanya pertama, RIM Eskavasi. RIM Eskavasi itu singkatan dari Riset Inovasi Indonesia Maju. Untuk eskavasi, Pak Kepala secara khusus meminta ada dua lokasi yang akan menjadi tempat melakukan eskavasi sepanjang tahun, selama lima tahun. Yang pertama yaitu di Bumi Ayu, kita akan mungkin start di awal tahun 2024. Yang kedua adalah di wilayah Bongal dan Pantai Barat Sumatera. Jadi sistem RIM Eskavasi ini, para peneliti nanti tidak lagi di lapangan hanya mungkin 20-30 hari, tetapi mungkin minimal sekitar tiga bulan di lapangan. Ya, akan juga disediakan fasilitas untuk tempat tinggal, transportasi, maupun fasilitas laboratorium lapangan. Karena itu kita sedang mempersiapkan. Dan juga ini akan kolaborasi dengan para pihak yang lain, yaitu perguruan tinggi, maupun lembaga-lembaga dari luar yang ingin melakukan riset bersama. Jadi sudah bisa diumumkan keberadaan RIM Eskavasi, tentu saja hal-hal detailnya sedang kami kerjakan, sedang kami bangun. Dan yang kedua, juga kita bergembira bahwa di salah satu skema, yaitu pusat kolaborasi riset, salah satu skema yang paling kompetitif di BRIN, salah satunya sudah terpilih adalah pusat riset arkeologi Sulawesi. Jadi, leadingnya akan dipegang oleh Universitas Hasanuddin, dan kemudian akan anggotanya terdiri dari tiga pusat riset BRIN, dan juga Universitas Haluuleo, dan nanti berkembang akan ada perguruan tinggi lain yang akan terlibat. Jadi paling tidak, mulai tahun depan kita ada dua skema baru terkait riset-riset arkeologi, yang sebetulnya riset arkeologi yang akan dilakukan itu sangat terkoneksi dengan pengembangan sumber daya manusia. Artinya, nantinya diharapkan para peserta kegiatan ini diharapkan yang belum S3, S3, yang belum S2, S2. Itu semuanya akan dipasilitasi oleh manajemen talenta BRIN. Jadi, yang penting teman-teman berupaya mengumpulkan data, tetapi hal-hal tentang pendanaan untuk sekolah, dan sebagainya itu sudah ditangani oleh unit lain yang ada di BRIN. Saya kira skema ini yang mudah-mudahan juga bisa untuk pusat riset lain begitu nantinya. Selain itu juga, MOU yang kita lakukan, saya kira dengan beberapa lembaga internasional, dan juga lembaga riset independen, dengan BRIDA, maupun juga dengan BRIDA, kita sebut nota kesemahan sinergis, salah satu contohnya nanti dengan Bali, maupun Provinsi Sumatera Barat. Kita juga dengan lembaga riset independen, seperti Sultanate Institute, dan juga saya kira lembaga-lembaga internasional, yang selama ini bekerja cukup dekat, dari EVEO, dari Itali, dan dari beberapa lembaga lain. Nah, selain itu juga sudah ada beberapa visiting researcher, maupun postdoc yang ada di organisasi riset, khususnya di bidang arkeologi, yang bekerja bersama para peneliti untuk memproduksi pengetahuan terkait arkeologi. Saya kira ini hal-hal yang baru, yang memang ke depannya akan terus kita kembangkan. Satu hal lain yang saya kira juga menjadi penting adalah tentang infrastruktur riset, yang disediakan oleh diri yang ada di beberapa organisasi riset lain. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa install tentang IMS, di organisasi tenaga nuklir. Jadi kalau IMS sudah ada kebutuhan-kebutuhan terkait karbon dating dan sebagainya, yang selama ini kita sangat tergantung, dari luar sudah bisa kita penuhi. Karena anggaran riset kita juga cukup banyak tersedot ke sana. Juga kemarin ada rapat, ada beberapa peralatan lain yang kita usulkan, termasuk luminescence dan sebagainya, yang mudah-mudahan untuk tahun depan sudah bisa kita install. Nah ini kemudian, dengan adanya infrastruktur riset yang sangat kuat ini, maka diharapkan riset-riset arkeologi bisa berkembang lebih baik lagi, bisa berdiskusi lebih nyaman dengan para peneliti dari luar, karena selama ini kita sangat tergantung dengan peralatan dari luar negeri. Dan oleh sebab itu, dengan adanya infrastruktur yang ada di BRIN, kita bahkan bisa mengundang para periset dari luar untuk kemudian menjadi visiting researcher ataupun postdoc yang ada di BRIN. Nah selain itu juga salah satu hal yang kita kaitkan dengan pertemuan atau conference, misalnya mudah-mudahan 2024 kita bisa membuat first bianual conference on archaeology, karena tahun ini, 2023, kita membuat first bianual conference on language and literature. Jadi tahun depan mudah-mudahan kita bisa buat untuk arkeologi, dan kemudian juga saya mendengar kabar bahwa tahun 2025 Indonesia akan menjadi tuan rumah dari konferensi IUSPP ya, Pak Sofan ya. Dan saya kira ini satu pertemuan yang kita semua tahu, para arkeolog, sangat bergensi, dan karena itu BRIN akan menjadi bagian dengan dari Satya Wacana, Gajah Mada, maupun dari Kemendikbut Ristek, Dirjen Kebudayaan, dan juga saya kira dukungan dari para senior arkeolog yang sering bekerja di Indonesia, termasuk juga Profesor Semah di sini, saya ingin ucapkan terima kasih begitu. Selain itu juga, di dalam rangkaian acara tiga hari terkait dengan commemoration for 20 years of Homo Florensis, kita berencana akan mengundang Kepala BRIN, selain untuk closing speech, juga untuk meresmikan kawasan sains RP Suyono. Sekemarin saya baru pulang dari Ambon, saya bergembira, karena balar Ambon sekarang menjadi kawasan kerja bersama Pak Manu Putih ya, kalau tidak salah. Jadi, kita sangat menghargai orang-orang yang punya jasa di dalam meletakkan dasar-dasar research yang ada di arkeologi, yang ada di Indonesia. Dan kemudian, kemungkinan besok juga kita akan launching program-program baru kita terkait dengan RIP Eskapasi maupun Pusat Riset Arkeologi Sulawesi. Jadi, mudah-mudahan peringatan 20 tahun Homo Florensis ini menjadi sebuah langkah baru dari riset-riset arkeologi yang ada di Indonesia ke depannya. Tentu saja, raset-riset arkeologi yang akan kita lakukan ke depan hanya bisa kuat karena ada fondasi riset-riset arkeologi sebelumnya yang dirintis kalau lihat di foto ini sejak 1907 atau berapa ya. Jadi, kita bisa saya selalu kalau melihat foto banyak bapak dan satu ibu ini selalu ada perasaan yang apakah kita mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan lebih baik lagi. Terakhir, saya kira saya ingin ucapkan terima kasih kepada organizing committee para panitia yang saya kira bekerja sangat cepat dengan kerelawanan yang sangat tinggi dengan berbagai kendala yang saya tahu sangat banyak tapi hanya mampu melakukan acara untuk 20 tahun penemuan Homo Florensis di Liang Bua dan mudah-mudahan pertemuan hari ini kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa melakukan riset arkeologi yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua yang ingin para penyelitian untuk kemampuan ini. Saya harap kolaborasi kita dengan semua akan lebih baik dalam masa dengan skim baru di BRIN. Saya kira saya membuka ini. Terakhir secara resmi acara 20 tahun peringatan penemuan Homo Florensis Liang Bua pada tanggal 2 Oktober 2023 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Santi Santi Om dan Rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Jadi tepat 20 tahun satu bulan ya. Terima kasih. Terima kasih atas opening speech maupun pembukaan dari Kepala Organisasi Riset Arteologi Bahasa Dasastra Bapak Dr. Harry Jogaswara. Kepada para undangan maupun para peserta yang saat ini ada di Zoom maupun berada di Luring di RPSU Yono mari kita mulai lecture session pertama yang akan dibuka oleh speakers. Yang pertama ada Bapak Prof Truman Siman Juntak. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Ramah. Gimana Prof? Keadanya? Sehat-sehat? Amin? Sehat. Alhamdulillah. Berarti sudah dua bulan ya terakhir sejak kita bersukarya ke atas hutan. Betul. Dan berikutnya speaker siang kedua yaitu ada Prof Yadizem. Selamat pagi Prof. Selamat pagi apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof Yadizem keadaannya sehat? Amin? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke lah kayaknya saya gak perlu berlama-lama lagi karena kegiatan kita langsung mulai saja kegiatan lecture season pertama yang akan dimoderatori oleh salah seorang apa ya murid kali ya salah seorang murid dari Prof. Truman maupun Prof Yadizem yaitu Mas Ruli Fauzi kepada moderator Mas Ruli Fauzi dipersilahkan. Terima kasih Mas Rama apakah suara saya tergantung jelas di ini ya di teman-teman terima kasih selamat pagi salam hormat Prof. Truman Prof Yadizem semoga sehat-sehat selalu Prof izinkan saya untuk memandu diskusi pada pagi hari ini kita akan mulai jadwalnya itu dimulai dengan paparan atau urayan dari Prof. Truman kemudian akan dilanjutkan oleh Prof. Zaim dan kita akan membicarakan sedikit mengantar tentang prehistory of Indonesia tentang prasejarah Indonesia dan tentunya yang tidak kalah menarik dan Indonesia dikenal menjadi laboratorium alami dari studi kuartir yang sangat menarik di Indonesia akan dibawakan oleh Prof. Zaim mohon izin Prof. Zaim saya beralih ke Prof. Truman terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan tentang general prehistory of Indonesia silakan waktu dan tempat kami persilakan Prof. Truman baik terima kasih Mas Ruli selamat pagi selamat pagi semuanya terima kasih kepada organizer terutama Mas Ruli sama Mas Soban yang mengundang saya turut bergabung dalam commemoration ini bagi saya ini sebuah penghormatan dan dalam kesempatan ini juga saya diminta bicara tentang prasejarah Indonesia dan saya juga melihat I see here in this Zoom there are some overseas colleagues good morning everyone hope all of you is fine but I'm so sorry for this occasion I will not speak in English I just prepare my talk in bahasa hopefully you will understand what I will be talking oke saya mohon izin dulu membuka sharing ini sharing powerpoint apakah sudah nampak sudah Prof sudah ya tapi mungkin agak dibesarkan you have greeting from Samlin good morning Samlin oke jadi Mas Ruli meminta saya untuk bicara tentang prasejarah Indonesia dan saya pikir yang namanya prasejarah kita itu kan cakupannya sangat-sangat luas ya rasanya tidak mungkin untuk membahas itu dalam waktu yang singkat sehingga saya memutuskan untuk bicara tentang semacam gambaran umum saja barangkali dengan penekanan terhadap highlight-nya kalau kita bicara secara rinci ya tentu butuh waktu yang lebih lama dari yang sudah ditentukan oleh panitia nah menyangkut prasejarah Indonesia ada beberapa hal yang perlu barangkali kita tahu dalam kaitannya dengan konstruksi pikir yang pertama misalnya mengenai dimensi waktu prasejarah kita itu berlangsung dalam waktu yang sangat-sangat panjang kalau dibandingkan dengan masa sejarah masa prasejarah itu meliputi sekitar 99% dari kehadiran manusia di Nusantara bayangkan apa maknanya itu bahwa dengan waktu yang begitu panjang prasejarah kita itu sangat-sangat penting untuk bukan hanya Indonesia tetapi juga untuk dunia karena apa karena tentu mengandung atau kaya dengan tinggalan-tinggalan kehidupan dalam rentang waktu itu ini sangat perlu untuk memahami evolusi manusia dan evolusi peradaban dan itu pun terbukti dari penemuan-penemuan homo erectus misalnya posil-posilnya justru yang paling kaya di Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang boleh dikatakan dalam hitungan jari ini salah satu penting bahwa prasejarah kita itu memberi kontribusi yang sangat-sangat penting dalam memahami evolusi manusia dan tentu evolusi peradaban yang kedua bahwa dalam era prasejarah itu setidaknya terdapat dua spesies manusia yang menghuni kepulauan kita yaitu homo erectus dan homo sapiens homo erectus sudah muncul kurang lebih sekitar satu setengah juta tahun yang lalu dan terus berlanjut dan kemudian di sekitar 60 ribu tahun 60-70 ribu tahun yang lalu muncul spesies baru yang disebut dengan homo sapiens jadi dua manusia ini terutama sudah menduduki menghuni mengeksploitasi kepulauan kita jadi Indonesia boleh dikata sudah sangat rentan menghidupi manusia dalam waktu yang begitu panjang sejarahnya juga tentu saja sangat panjang yang kedua dalam dimensi ruang bahwa prasejarah Indonesia itu tidak berdiri sendiri tetapi selalu mengait dengan kawasan-kawasan sekitarnya bahkan juga kawasan global apa yang menyebabkan Indonesia begitu kaya akan tinggalan kehidupan masa lampau setidaknya ada dua faktor yang pertama merupakan daerah tropis daerah tropis dengan iklim yang stabil sepanjang tahun berbeda dengan wilayah-wilayah dunia lainnya yang merupakan ada daerah kutub selatan atau kutub utara dengan musim-musim yang berbeda-beda empat musim misalnya antara musim dingin dengan musim panas itu kondisinya sangat berbeda wilayah tropis itu sama saja sepanjang tahun yang berbeda adalah iklim musim hujan dan iklim kemarau dan tentu ini sangat kondusif buat kehidupan manusia terutama pada masa-masa purba ketika manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas mengatasi problem-problem lingkungan yang kedua tentu posisi geografisnya kita bisa melihat seperti di peta ini Indonesia itu sangat strategis diantara dua benua dan juga dikelilingi oleh kepulauan di utara ada kepulauan Jepang dan Filipina ketimur banyak sekali kepulauan yang berakhiran Desia Mikronesia Polinesia dan Melanesia jadi boleh dikata Indonesia itu berada di persimpangan persimpangan dalam interkoneksi dengan kawasan lain nah kalau pada era purba barangkali kondisi tropis yang paling memengaruhi hingga dengan apa sejak dini sudah didatangi oleh manusia-manusia purba eretus tapi masa-masa kemudian ketika manusia sudah memiliki teknologi yang semakin maju keletakan geografisnya itu sangat memengaruhi kehidupan di kepulauan kita jadi ada interkoneksi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya Indonesia berada di tengah dan itu yang menjadikan kita kaya akan kehidupan dan budaya di masa lampau yang ketiga jadi perkembangan kehidupan pada masa prasejarah dan juga sesudahnya itu dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama merupakan evolusi lokal ketika manusia mendiami suatu ilayah dia tentu beradaptasi atau berinteraksi dengan lingkungannya kalau mereka manusia pertama tentu lebih berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungan alam tapi ketika mereka mendatangi populasi yang sudah ada adaptasi dan interaksi itu tidak hanya menyangkut lingkungan alam tetapi juga lingkungan kehidupan lainnya lingkungan manusia lainnya nah lokal evolusi itu berjalan cukup lambat gitu ya karena memang alamilah sifatnya merupakan hasil dari proses adaptasi kita interaksi kita dengan lingkungan faktor yang kedua adalah pengaruh luar ya jadi ada rangkaian migrasi berikutnya yang mendatangi kepulauan kita mereka membawa budayanya dari tanah asal dan menemukan populasi yang sudah ada di kepulauan hingga terjadi perjumpaan dalam perjumpaan itu tentu ada proses ambil-beri si pendatang berupaya mengambil budaya yang didatangi sambil memberikan budaya yang dia bawa mungkin akulturasi begitu hal yang sama juga populasi asli berbuat demikian nah proses yang terjadi kemudian membawa perubahan kalau local evolution itu berjalan lambat natural itu pengaruh luar itu berjalan cepat mengakselerasi perubahan lebih cepat dengan masuknya unsur-unsur budaya baru itu dan itu terjadi pada periode-periode yang lebih kemudian yang keempat jadi proses jarak kita itu membentuk Indonesia membentuk keindonesian kita yang sekarang setidaknya ada faktor-faktor yang membawanya ke masa sekarang yang pertama migrasi saya tadi sudah jelaskan dalam perjalanan waktu terdapat rangkaian migrasi yang memasuki Indonesia sejak yang pertama homo erectus kemudian nanti sejak masuknya manusia sapiens terjadi lagi rangkaian-rangkaian migrasi yang memperkaya populasi Nusantara tentu ketika migrasi datang saya sudah jelaskan tadi ada proses interaksi mereka berinteraksi baik dengan lingkungan maupun dengan populasi yang didatanginya interaksi itu menghasilkan adaptasi dan hasil dari proses-proses ini terjadilah perubahan atau perkembangan budaya kalau pada periode-periode yang tua perubahan itu sifatnya evolusi berjalan berjalan lambat tapi lebih kemudian lagi perubahan itu berjalan semakin cepat semakin cepat hingga masa sekarang kita bisa melihat sejak neolitik sejak 4.000 tahun yang lalu ketika penutur Austro-Asiatik dan Austro-Nisia memasuki kepulauan kita yang sudah memraktekan domestikasi sedentarisasi sejak itulah kehidupan di kepulauan kita berjalan cepat hanya dengan hitungan ribuan tahun sudah terjadi perubahan perubahan hingga ke masa sejarah dan sekarang ini perubahan itu boleh dihitung bulanan saja dalam teknologi terutama komputer itu setiap bulan mengeluarkan seri satu marker jenis fabrikasinya itu tiap bulan sudah mengeluarkan seri makin cepat makin cepat proses ini yang mencakup evolusi lokal dan pengaruh pengaruh luar itulah yang menciptakan Indonesia sekarang dengan dasarnya berada di masa prasejarah oke jadi melalui proses-proses itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan kehidupan dan budaya itu terjadi saya selalu menggunakan model peristiwa besar untuk menjelaskan prasejarah kita the big events model artinya ada peristiwa peristiwa yang terjadi di kepulauan yang mengakibatkan perubahan yang sangat luas dalam kehidupan yang menjadikan kehidupan sebelumnya berbeda dengan kehidupan sekarang itu sebuah peristiwa besar dan terjadinya peristiwa itu menjadi awal termasuknya Nusantara pada periode perkembangan kebudayaan yang baru disini ada tujuh paling tidak peristiwa besar yang mewarnai perjalanan prasejarah Nusantara sejak yang pertama kedatangan Homo Erectus sekitar atau mungkin lebih dari satu setengah juta tahun yang lalu mereka memasuki Nusantara membawa budaya dari tanah asal dengan ciri peralatan yang kita kenal sebagai kelompok kapak perimbas penetak ini saya masukkan sebagai paleolitik bawah sebuah periode terawal dari kehidupan manusia di Nusantara ini berkembang dalam perjalanan waktu dan kira-kira di sekitar 800 ribu tahun yang lalu ada peristiwa yang terjadi yaitu munculnya budaya yang disebut asyulian the so-called asyulian culture yang dicirikan oleh antara lain kapak kapak pembelak cleaver dan juga kapak genggap handeks masuknya budaya baru ini sementara saya masukkan sebagai awal dari periode yang baru yang disebut sebagai paleolitik tengah dan kira-kira 60-70 ribu tahun yang lalu masuk migrasi anatomically modern human manusia modern awal atau manusia anatomi modern mereka memasuki nusantara kemudian memilih bunian di gua-gua dan juga melakukan perburuan dan peramuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jika pada era erectus ada sebuah capaian besar dalam kehidupan di nusantara yaitu kemampuan dari manusia purba itu untuk mengekspresikan alam pikirnya dalam bentuk goresan bermotifkan geometris atau zigzag pada cangkang kerang dimana saudara-saudaranya di bagian lain dunia belum mengenalnya pada masa anatomical modern human ini ada capaian juga yang mendunia yaitu penemuan gambar cadas kita tahu semua bahwa di Sudawas Selatan dan Kalimantan itu para leluhur manusia modern ini sudah mampu mengekspresikan alam pikirnya di sekitar 45.000 40.000 tahun bahkan untuk umur maksimum sampai 50.000 tahun dimanapun di bagian dunia lain leluhur leluhur penghuni dunia belum mengenal budaya ini gambar cadas ini pada masanya nah manusia modern ini juga melakukan perbuahan dengan peralatan-peralatan yang makin maju kalau sebelumnya lebih menonjolkan alat-alat dari batu inti yang berukuran besar mulai periode ini lebih mengutamakan alat-alat serpi alat-alat yang berukuran kecil bahkan menjelang bagian akhir nanti mereka sudah mulai mengenal teknologi peretusan peretus serpi untuk mendapatkan bentuk yang lebih bagus dan juga bagian tajaman yang memudahkan penggunaannya nah peristiwa keempat itu adalah akhir jaman es ya kita tahu pada era ini ada kenaikan muka laut yang sangat-sangat drastis ya kata ahli mencapai 120 sampai 140 meter dari permukaan sebelumnya dan apa konsekuensinya pada era ini terjadi diaspora manusia keberbagai arah dan itu pun ditunjukkan oleh keberadaan situs-situs keberadaan situs-situs yang sampai menempati kawasan-kawasan pegunungan di pedalaman ya dan pada era ini ya manusia penghuni nusantara adalah keturunan lanjut dari manusia modern yang tadi dan berdasarkan karakter fisiknya digolongkan sebagai australomelanesid nah ini periode yang keempat yang disebut pre-neolitik sebelum neolitik karena kehidupan di gua itu sebetulnya sudah mengarah pada kehidupan sedentarisasi walaupun belum full belum sepenuhnya nah persetua yang kelima adalah ketibaan the arrival of monggloid austro-asiatik ke Indonesia dari Asia Tenggara Daratan mereka ini juga memperkenalkan atau membawa budaya neolitik ke Indonesia yang terutama dicirikan oleh tembikar berhias tali atau berhias terak pada umumnya juga beliung dalam tipe-tipe belincung maupun beliung paruh yang persebarannya luas sampai Malaysia dan Thailand jadi ini salah satu bukti kalau ada migrasi dari Asia Tenggara Daratan di sekitar 4 ribuan tahun yang lalu banyak juga data interdisiplin yang mendukung keberadaan migrasi itu bahkan peneliti-peneliti terdahulu tentang neolitik sudah sebetulnya mengindikasikan adanya migrasi neolitik dari Asia Tenggara Daratan ke Indonesia antara lain katakanlah Smith Kern untuk linguis kemudian Hainegel Dernkalen Fels untuk arkeologi ada itu jadi mereka melihat dari tinggalan yang ada lebih banyak tersebar di Indonesia bagian barat mungkin ada juga beberapa daerah di bagian timur tapi yang paling utama adalah di bagian Indonesia barat kemudian tidak jauh setelah kedatangan Austro-Asiatik ada lagi migrasi yang datang dari Taiwan yaitu penutur Austronesia mereka juga mengembangkan budaya yang sama dengan Austro-Asiatik yaitu Neolitik dan ciri budayanya agak berbeda dengan budaya Austro-Asiatik untuk arkeologi misalnya penutur Austronesia itu membawa dan mengembangkan tembikar yang berhias slip merah dan juga beliung-beliung dengan tipe-tipe beliung tangga beliung biola kapak lonjong dan lain sebagainya kalau dirunut lebih jauh lagi baik penutur Austro-Asiatik maupun penutur Austronesia berasal dari kawasan yang sama yaitu China Selatan kita tahu China Selatan itu salah satu decredal of civilization tempat bertumbuhnya peradaban yang terawal di dunia di samping peradaban-peradaban lain seperti di Mesopotamia Mesir dan lain sebagainya itu berada di sekitar kawasan Sungai Kuning Yellow River dan Yangtze River Sungai Yangtze dan mereka ketemu di Indonesia tapi ketika mereka bersebar di Indonesia mereka mengalami kesulitan untuk memasuki bagian barat karena disana sudah ada orang Austro-Asiatik dengan budaya yang kurang lebih se-level baru sekitar menjelang awal-awal Masehi 2500 sebelum sekarang itu mereka mulai bisa memengaruhi budaya Austro-Asiatik hingga kemudian seperti sekarang mereka menduduki semua kawasan kepulauan kita peristiwa yang terakhir di lingkup prasejarah adalah masuknya budaya logam dan megalitik ke kepulauan kita ini ditandai dengan semakin kompleksnya kehidupan di Nusantara dan ini menjadi suatu periode baru kehidupan di Nusantara yang kita sebut sebagai protosejarah yang merupakan zaman transisi dari prasejarah untuk memasuki zaman sejarah jadi apa tujuh paling tidak peristiwa besar yang terjadi di kepulauan yang membawa kehidupan dan peradaban atau akar peradaban itu berkembang dari yang awal sampai ke makin kompleks di akhir prasejarah ini masih terus peristiwa besar terjadi tapi saya tidak perlu menjelaskannya lebih detail karena waktu terbatas saya hanya ingin mengatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dengan masuknya pengaruh-pengaruh luar yaitu di antara lain pengaruh Hindu-Buddha pengaruh Islam pengaruh Barat sampai Indonesia merdeka di abad ke-20 dan terus lagi berlanjut sampai globalisasi di masa sekarang antara kemerdekaan dan globalisasi terjadi juga terdapat banyak peristiwa-peristiwa besar nah itu bisa nanti orang-orang sejarawan untuk menjelaskannya oke jadi kalau kembali ke masa prasejarah setidaknya sudah ada beberapa manusia lapisan manusia penghuni kepulauan kita yang pertama tadi sudah kita jelaskan masuknya si Homo erectus tapi menurut saya ini punah mungkin untuk penganut teori multi-regional tidak punah tapi bisa saja setiap pendapat boleh-boleh saja kemudian masuk anatomical modern human sapiens yang pertama sekitar atau lebih dari 60 ribu tahun yang lalu yang kemudian menyebar sampai ke Melanesia Barat sampai juga ke Australia yang sekarang menurunkan orang Aborigin di sana itu jadi pada awalnya sebetulnya kepulauan kita itu difuni oleh orang-orang Australomelanesia kemudian 4 ribuan tahun masuk Austro-Asiatik dan Austronesia yang lambat laun Austronesia lebih unggul dalam pelayaran hingga mampu menduduki hampir seluruh kawasan kepulauan kita kecuali Papua bagian dalam yang tetap dihuni oleh Australomelanesia jadi pada masa prasejarah setidaknya sampai 4 ribu tahun yang lalu Indonesia memiliki 4 lapis populasi cuma lapis yang pertama sudah kita tidak lihat lagi bahkan manusia Austro-Asiatik itu sudah tidak terlihat secara eksklusif di dalam kehidupan sehari-hari tapi penelitian-penelitian melihatkan bahasa masih ada substraksinya di masa sekarang nah keberadaan populasi Austro-Melanesia Austro-Asiatik itu didukung oleh data genetika gambar ini memperlihatkan kepada kita di Indonesia Barat itu yang dominan adalah penutur Austro-Asiatik dan kemudian didatangi Austro-Nesia sementara kalau kita ke timur yang dominan adalah Austro-Melanesia dan kemudian Austro-Nesia jadi ada gradasi dari populasi kita Mongolit itu yang kuat di bagian Barat baik itu Austro-Nesia maupun Austro-Asiatik Austro-Melanesia kuat di bagian timur nah bagian tengah itu zona klinal zona gradasi peralihan antara presentasi yang ekstrim dengan yang besar itu oke jadi sekitar 4.000 tahun lalu ketika Neolitik masuk ke Nusantara ini mulai dari itulah terbentuk genesis etnik-etnik di Nusantara kita sudah coba melacak itu di berbagai wilayah kepulauan kita menemukan hunian-hunian baik di pesisir maupun di pedalaman dan proses interaksi dan adaptasi yang terjadi di lingkup lokal itu lambat laun menciptakan kekasan-kekasan budaya yang akhirnya menjadi etnis atau etnik tersendiri inilah awal 10 unsur budaya yang dikembangkan sekitar 4.000 tahun yang lalu dan 10 unsur budaya ini termasuk sudah pada 7 budaya universal ada bahasa ada sistem teknologi ada sistem kemasyarakatan ada sistem ilmu pengetahuan ada seni bahkan juga ada sistem religi yaitu konsepsi kepercayaan yang sudah berkembang pada masa neolitik 4.000 tahun yang lalu dan terus berkembang dalam perjalanan waktu hingga sekarang pun terutama di pedesaan unsur-unsur budaya ini masih bisa kita jumpai walaupun sudah mengalami transformasi transformasi tapi masih tetap kita bisa lacak dan kalau mau lebih jauh lagi sebetulnya dasar negara yang dirumuskan di founding fathers kita itu ada di dalam unsur-unsur ini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh selagi-lagi keterbatasan waktu kurang memungkinkan nah peralian besar di kepulauan kita terjadi di masa protosejarah pada era-era abad-abad kedua sebelum masehi sampai abad kedua masehi kita mengenal di lingkup global terbentuknya jalur-jalur perdagangan yang sangat dikenal di dunia ilmu pengetahuan ada jalur sutra yang menghubungkan Eropa dengan China dan ada jalur rempah yang menghubungkan Indonesia dengan lingkup global kalau Silk Road itu lebih bersifat linear ya memang ada sedikit turun ke selatan ada juga di sana kemaharajaan partia di Iran sekarang jadi lebih simple garis perdagangannya jalur rempah itu lebih kompleks Indonesia itu punya jalur perdagangan rempah dengan China dengan Asia Tenggara juga dengan India dan terus ke Eropa jadi lebih kompleks sebetulnya dengan jalur sutra dan ini berlangsung kontemporer sejak abad kedua sebelum Masehi ini dipacu oleh berkembangnya dua kekaisaran di dunia kekaisaran dinastihan di China dan kekaisaran Romawi di Eropa termasuk kekaisaran partia yang di selatan itu tapi yang paling menonjol dua ini nah berkembangnya kekaisaran ini memacu perkembangan kalangan elit dikala itu dan bertumbuhnya kalangan elit menimbulkan menambah kebutuhan kebutuhan terutama barang-barang eksotis hingga mengembangkan perdagangan dan ini pun sejalan dengan perkembangan teknologi pelayaran dikala itu jadi pelayaran mendukung untuk mendapatkan kebutuhan itu berkembanglah perdagangan bersifat global hingga terbentuk apa yang kita kenal sebagai jalur sutra dan jalur rempah dan itu terus nanti berkembang sampai masa kolonialisme dan sampai sekarang pun tentu masih terus berlanjut ya apa konsekuensinya dalam penghunian kepulauan jadi sejak protosejarah itu Nusantara semakin dihuni atau didatangi oleh berbagai suku bangsa terutama dari Eropa Timur Tengah India Cina dan Asia Tenggara daratan yang lain-lain itu lebih kemudian seperti Amerika Amerika Latin lebih masa periode yang lebih kemudian maupun Jepang dan ini semakin menambah keragaman populasi Nusantara dan juga semakin memperkaya budaya Nusantara dan ini salah satu jalur perdagangan yang menuju Asia Tenggara Daratan terutama dengan Vietnam dimana pada masa itu disana berkembang kebudayaan Dongson yang memproduksi benda-benda dari perunggu kita menemukan banyak tinggalan-tinggalan dari aktivitas perdagangan itu terutama dalam bentuk Nekara Bejana maupun kapak-kapak upacara di berbagai pulang mulai dari Sumatera sampai Papua jadi ini sebuah jalur perdagangan dendritik ini Pak Jem yang lebih tahu kalau sudah bicara dendritik artinya ada jalur utama yang kemudian cabang-cabang ke pulau-pulau lain dan ini bagian dari jalur rempah tadi itu pedagang datang diantaranya pedagang Ostronisia cukup aktif di situ itu membawa barang-barang eksotis dari luar seperti emas kaca manik-manik ke kepulauan kita dipertukarkan dengan kowoditi lokal sebetulnya tidak hanya rempah-rempah tapi juga di bagian barat itu ada kemenyan ada sandalwood di bagian tengah dan macam-macam jadi kita perlu memperluas ya tentu pasti sudah diperluas pengertian dari jalur rempah itu tidak semata menyangkut 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 pala cengkeh maupun penamanya itu yang lain-lainnya itu jadi inilah awal dari terbentuknya jalur perdagangan sutra jadi itulah jadi di masa protosejarah itu kepulauan kita sudah difuni leluhur yang sudah kompleks kehidupannya sudah ada stratifikasi sosial sudah ada pemimpin-pemimpin lokal di berbagai daerah yang memungkinkan mereka mampu beradaptasi dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dan kesiapan inilah kompleksitas dengan kesiapan berinteraksi inilah yang memungkinkan Indonesia siap menerima pengaruh Hindu-Buddha di sekitar abad 4 ke 5 Masehi dan sejak itu Indonesia memasuki zaman sejarah oke jadi kata akhir dari saya jadi apa yang kita lihat untuk prasejarah kita yang pertama kita sudah melihat tadi prasejarah kita sangat-sangat panjang dan sangat kaya akan hunian dan itu dipengaruhi oleh faktor iklim dan geografi kepulauan yang kedua dalam perkembangan kehidupan di kepulauan itu yang dimulai dari prasejarah juga sampai ke jaman sejarah dua agen perubahan menyertai perjalanan itu yaitu evolusi lokal dan pengaruh luar yang terus berlanjut kalau di masa awal itu evolusi lokal yang menonjol dan itu yang menyebabkan budaya purba berjalan monoton peralatan-peralatan oma erectus sama di 1,5 juta tahun sampai 100 ribu tahun yang lalu hampir sama tidak banyak kemajuan tapi di masa kemudian ketika masuk pengaruh luar terjadi akselerasi-akselerasi pengayaan-pengayaan budaya asli hingga menciptakan budaya seperti sekarang jadi boleh dikata bagian akhir prasejarah itu peletak dasar berhadapan kita sekarang ini disinilah pentingnya memahami prasejarah kita dan seperti yang saya tulis disini prasejarah itu mengajarkan kepada kita siapa kita siapa dari mana kita dan tentu sebagai bangsa mestinya mau kemana kita prasejarah akan memberikan dasar untuk itu terima kasih hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mohon maaf ada yang kurangkas terima kasih banyak Prof. Truman untuk presentasi tentang prehistory Indonesia kenapa kita menunjukkan ke audiens prehistory Indonesia untuk presentasi karena kita ingin memberikan konteks kepada semua audiens di di RPSU Yono Sains Area atau Zoom atau saya ingin mengucapkan kolik yang menonton YouTube kami menempatkan prasejarah Indonesia untuk memberikan konteks untuk memberikan satu background sebelum kita menyelam lebih jauh melihat apa yang terjadi di Flores khususnya perkembangan kebudayaan Homo Rectus dan Homo Floresiensis dan bagaimana background lingkungan mereka dan kebudayaan mereka sangat menarik Prof terima kasih tepat 30 menit presentasinya kita akan segera beralih ke Prof Zaim selamat pagi Prof selamat pagi kita sudah menyaksikan urayan dari Prof Truman dan kami berharap menyaksikan urayan lebih lanjut dari mengenai geologi kuartir Indonesia ataupun Flores pada khususnya dari Prof Zaim dan kita tahu pengalaman Prof Zaim kita kemarin ketemu di Bandung ya Prof Prof Zaim menceritakan banyak hal apa yang dilakukan di masa lalu oleh kolega-kolega kita oleh guru-guru kita yang bisa dibilang Prof Zaim adalah perintis juga bersama Prof Truman untuk penelitian prasejarah kuartir di Indonesia waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof Zaim silakan Prof terima kasih Mas Roli mohon maaf justru saya tidak akan banyak bicara tentang geologi kuartir di Flores karena saya tidak banyak meneliti meskipun saya dulu bersama-sama disana satu bulan tetapi geologi kuartir nanti lebih diperdalam oleh penelitian Pak Gert dan kawan-kawan jadi saya justru nanti mempertanyakan siapa itu dan dari mana Homo Floresiensis ini jadi nanti saya akan banyak bicara tentang siapa dan bagaimana Homo Floresiensis ini ladies and gentlemen I would like to thank it's an honor for me to be here although via zoom and here I saw Ibu Kira how are you Ibu Kira and Pak Gert and I think there's also Pak Semah maybe he's here Pak Semah is my teacher when I was a student in Paris together with Pak Truman so in this occasion I would like to speak in bahasa as Pak Truman also did and let me share screen baik jadi justru seperti tadi saya sampaikan saya tidak banyak bicara tentang geologi kuartal di Flores tetapi saya mempertanyakan Homo Floresiensis itu dari mana Anda itu berasal dan ini menjadi pertanyaan saya kira sampai sekarang dari beberapa ahli dan saya hanya mencoba gitu ya memperhatikan beberapa aspek ini saya akan sampaikan jadi tahun 1981 itu ada kerjasama kolaborasi antara almarhum waktu itu Pak Tony Jubiantono Pak Rokus Dweawwe dari Muslit saya sendiri dari Geologi TB dan Profesor Sondar tahun 1981 melakukan kerja lapangan khususnya untuk bidang Geo-Arkeologi Geologi Kuartal di sana dan melakukan pengalian ekskavasi paleontologi dan kami berada di wilayah yang namanya Cekungan Soa atau Soa Basin meneliti di daerah Olakile Olabula Mengeruda Bisusau Matamenge dan Base Camp kami itu di Olakile dan pada saat penelitian itu pertama kali saya kira ditemukan oleh Bang Rokus saya manggilnya Almarhum Pak Rokus itu Bang Rokus itu ada tiga buah alat batu dan itu oleh Bang Rokus katakan ini saya simpan tidak saya akan sampaikan karena kemungkinan ini adalah penemuan pertama dari alat batu di daerah Soa saat itu dan di samping itu penggalian paleontologi kami menemukan geosellun kemudian banyak sekali gigi-gigi dari piknis tegodon yang semuanya itu diteliti oleh Almarhum Profesor Sondar dan dalam penelitian ini sebenarnya jauh sebelum penelitian kami tahun 81 20 tahun sebelumnya kondisi geologi di daerah ini telah diteliti oleh kalau sekarang nampaknya badan geologi dulu disebut sebagai direktorat geologi oleh kepala direktor geologi saat itu yaitu Pak Hartono tahun 1961 jadi 20 tahun sebelum kami melakukan penelitian tahun 1981 dan penelitian Pak Hartono ini memberikan dasar-dasar geologi kondisi geologi dan beliau menemukan beberapa fosil dari pecahan gigi stegodon yang kemudian 20 tahun berikutnya kami tahun 81 melakukan penelitian paleontologi secara intensif kemudian kami banyak menemukan gigi stegodon dari pikmin stegodon dan setelah itu 20 tahun berikutnya tahun 2001 dikerjasama Almarhum Prof. Suyono dan Almarhum Mike Borwood yang kemudian pada tahun berikutnya tahun 2003 kolaborasi dari Almarhum Prof. Suyono dan Prof. Mike Borwood itu menghasilkan suatu temuan yang sangat luar biasa yaitu pada saat penggalian di Liangboa yang sekarang ini kita peringati bersama dan kerangka-kerangka ditemukan kemudian dipublikasi dan dinyatakan sebagai spesies baru yaitu Homo sapiens dan Homo sapiens maaf Homo floresiensis Homo floresiensis ini luar biasa karena merupakan suatu temuan yang sangat spektakuler tentu dalam kaitannya dengan temuan baru spesies dalam kacah dunia paleontologi manusia dan paleoantropologi pertanyaannya adalah sepenting apa sesignifikan apa temuan adanya spesies baru floresiensis ini nah untuk menjawab itu saya akan membawa untuk mengingat temuan temuan hominin fosil di Indonesia kita tahu bahwa di Indonesia tadi sudah disinggung juga oleh Pak Truman bahwa sejak ada Homo rectus dan sampai dengan Homo sapiens nah temuan-temuan di Indonesia itu fosil manusia di Indonesia itu dibagi atas dua paling tidak saya mengelompokkan dalam dua area yaitu area di Indonesia bagian bagian barat yaitu khususnya utamanya di Jawa dan tentu ada beberapa nanti di Sumatera yaitu di Sangiran Samumacan dan sebagainya yang sudah sangat terkenal yaitu semuanya masuk dalam kelompok Homo erectus di wajak lidah air itu masuk kelompok Homo sapiens dan temuan di daerah Sungai Lusi di Jawa Tengah ini masih menimbulkan suatu tanda tanya apakah masuk kelompok ke kelompok Homo erectus atau Homo sapiens kalau temuan-temuan semua itu dikelompokkan dalam posisi dudukannya dalam ruang dan waktu maka kita akan bisa tempatkan pada posisi seperti ini jadi dari mulai kita temukan di Monjokerto di Sangiran dari mulai umurnya sekitar satu setengah juta tahun yang lalu kemudian sambung macan ngandong dan sebagainya semuanya masuk dalam kelompok Homo erectus dan Homo sapiens itu dari wajak kemudian saya belum masukkan di sini lidah air dan tadi apakah Lusi spesimen ini masuk di dalam kelompok Homo sapiens ataupun Homo erectus tapi di sini saya coba masukkan ke dalam kelompok Homo sapiens dan kita tahu bahwa penemuan pesil manusia tidak hanya Indonesia Barat dan inilah temuan yang sangat spektakuler yaitu di Indonesia Timur yaitu di Flores dan Flores ini pertama dulu saya kira penulisnya ada di sini yaitu Pak Thomas Thomas dan Fadenberg waktu itu mengatakan bahwa menemukan Floresiensis di darah mata mengis di umurnya sekitar 700 ribu tahun yang lalu kemudian kemudian yang buah itu 30 sampai 18 ribu tahun yang lalu kemudian di dating ulang atau diukur lagi secara radiometri umurnya ternyata terdapat kekeliruan dan diperbaiki sampai mendapat umur yaitu sekitar 100 sampai 60 ribu tahun yang lalu dan tidak hanya di Indonesia Timur di Filipina yang kalau dikelompokkan masuk ke kelompok Indonesia Timur lah kita dapat kabar dari temuan adanya suatu rangka beberapa elemen manusia yang mirip dengan yang ditemukan di Flores dengan ukuran secara anatomi yang mirip kecil kemudian dinamakan sebagai Homo Luzonensis dan umurnya sekitar 67 ribu yang lalu dan umur ini tentu mirip dengan umur yang didapatkan di Lianggua sehingga Homo Floresiensis dan Homo Luzonensis ini mempunyai umur yang kurang lebih sama ini tadi dikelompokkan saya kira ini umur dari Floresiensis ini sudah diperbaiki oleh paper dari Pak Thomas Stigna dan kawan-kawan dan kalau ini dimasukkan dalam ruang dan waktu maka kita pada posisi seperti ini di Soa yaitu Matamenge karena Floresiensis kita temukan di Matamenge dan Lianggua ini umurnya sekitar 700 ribu sampai yang paling muda itu sekitar 60 ribu tahun yang lalu tadi kemudian Luzonensis itu sekitar 60 ribu 67 ribu tahun yang lalu dengan demikian maka kalau kita samakan di Filipina itu sebagai bagian katakanlah wilayah timur kalau Indonesia timur maka kita dapatkan dua kelompok temuan-temuan fosil manusia di Indonesia yaitu Indonesia bagian Barat dari mulai Homo Erectus Homo Sapiens sedangkan di Indonesia Timur kita belum temukan Homo Erectus yang mempunyai ciri yang sama dengan Aring Jawa melainkan kita dapatkan Homo Floresiensis yang umur paling tuanya itu sekitar 700 ribu tahun yang lalu barangkali co-existent dengan Homo Erectus yang hidup di Jawa sekitar 1,5 sampai dengan sekitar 500-600 ribu tahun yang lalu dan umur termudar dari Floresiensis yang didapatkan di yang dua ini mirip dengan umur yang didapatkan fosil yang mirip yaitu di Filipina yaitu Homo Luzonensis nah adanya Homo Floresiensis utamanya dan tentu kalau kita kaitkan dengan Homo Luzonensis ini memberikan suatu problem di dalam evolusi khususnya dalam asal-muasal dan jalur evolusinya oleh sebab itu timbul pertanyaan dari mana sebenarnya mereka ini berasal oleh sebab itu maka di dalam topik yang saya sampaikan ini saya mempertanyakan khususnya tadi adalah Floresiensis dari mana asalnya karena ini dalam rangka memperikati 20 tahun penemuan dari fosil Homo Floresiensis namun ketika di Filipina dijumpai juga fosil manusia yang umurnya kurang lebih mirip dengan Floresiensis maka dalam hal ini patut kita pertanyakan dari mana asal keduanya ini nah untuk menjawab ini saya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Liras dan kawan-kawan yang disampaikan pada publikasi tahun 2008 mereka menyumpulkan bahwa mereka meyakini sulit memisahkan Homo Floresiensis dengan Homo Erectus dengan kata lain bahwa sangat punya kemiripan meskipun tempatnya berbeda satu Homo Erectus hanya dijumpai di Indonesia bagian barat dan sampai Asia tentunya sedangkan Floresiensis hanya dijumpai di wilayah Indonesia Timur yaitu di Flores namun mengingat waktu dan tentu ada ciri-ciri anatomi yang lain maka Liras dan kawan-kawan meyakini bahwa ada hubungan atau sulit memisahkan antara Homo Floresiensis dan Homo Erectus sebaliknya Liras dan kawan-kawan ini tidak memelihat adanya hubungan antara Floresiensis dan Homo Cepiensis oleh sehingga itu ini memberikan implikasi yang meyakini bahwa ada hubungan yang erat antara Floresiensis dan Homo Erectus namun tidak ada hubungan yang bisa dinyatakan antara Floresiensis dan Homo Cepiens dan kalau kita hubungkan tadi Luzonensis karena mempunyai umur yang sama kurang lebih dengan Floresiensis dengan ciri-ciri yang juga mirip dengan yang ada di Floresiensis maka sangat mungkin Floresiensis dan Luzonensis ini berasal dari lebih dekat kekerabatan dengan Homo Erectus dibandingkan dengan Homo Cepiens nah oleh sebab itu dalam konteks evolusi manusia berwarna di Indonesia jika merujuk tadi pendapat dari Lira dan kawan-kawan maka kita bisa melihat tidak ada hubungan evolusi antara Homo Erectus dan Homo Sapiens yang ada di Jawa karena kita lihat bahwa di Jawa kita dapatkan Homo Sapiens dan kita dapatkan Homo Erectus dan adanya atau keberadaan Homo Floresiensis yang didapatkan di Flores dan Homo Luziensis di Filipina oleh sebab itu maka hubungan yang terdekat antara Homo Sapiens dan Homo Floresiensis ini tidak dapat kita jumpai tetapi sebaliknya ada hubungan yang erat antara Homo Floresiensis dan Luziensis dengan Homo Erectus di sini maka saya meyakini di adanya hipotesis bahwa garis evolusi ada hubungan yang erat antara Homo Erectus dan Homo Sapiens di Jawa yang tidak ada hubungannya nanti evolusi antara atau kekerabatan antara Homo Erectus dengan Floresiensis dan Luziensis di Indonesia bagian Timur dan di Filipina nah kalau kita perhatikan dalam bentuk diagram maka di Indonesia bagian Barat ini Homo Erectus dia berkembang sampai dengan Homo Sapiens karena kita jumpai Homo Sapiens ada di wajah kemudian ada di Luzi kemudian ada lidah air dan semua itu lebih tua dari Homo Sapiens wajah lusi maupun lidah air dan di bawah ini menjadi kelompok dari Homo Erectus tetapi bagaimana hubungannya dengan Indonesia Timur atau wilayah Indonesia Timur dan Filipina disini muncul Floresiensis sedangkan di Filipina Homo Luzonensis kalau kita kaitkan hubungan Homo Erectus itu berkaitan dengan Homo Sapiens di Indonesia bagian Barat ini tidak ada hubungan antara Sapiens di Indonesia bagian Barat dengan keberadaan Floresiensis dan Luzonensis di Indonesia bagian Timur maupun di Filipina sebagaimana dinyatakan oleh Liras dan kawan-kawan oleh sebab itu sangat mungkin ada dua galur di Indonesia bagian Barat Homo Erectus berkembang ke Homo Sapiens dan kemudian Homo Erectus bergerak ke arah Timur sampai ke daerah Flores mengalami domestifikasi yang endemik di daerah Flores pada umur sekitar mungkin sekitar 1 juta atau 700 ribu tahun melahirkan Homo Floresiensis dan sampai dengan sekitar 60 ribu tahun yang lalu Floresiensis tetap berada saldan Homo Floresiensis saya kira itu yang saya bisa sampaikan karena ini merupakan suatu hormatan buat saya untuk hadir di sini meskipun secara online untuk memberikan suatu hal yang bisa saya yakini yang saya fahami utamanya mempertanyakan keberadaan dari Homo Floresiensis dari mana asal dan bagaimana arah garis evolusinya terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Prof. Zahim atas paparannya sungguh apa ya ada banyak pengetahuan baru sebenarnya bagi saya yang memang saya belum pernah melihat langsung fosil Homo Floresiensis ataupun bahkan keliang buah sungguh menarik dan selalu ada pertanyaan pertanyaan dan pertanyaan itu selalu muncul jawabannya tampaknya apa ya perlahan demi perlahan karena ada temuan temuan baru meskipun jaraknya cukup jauh misalnya tapi dalam skala regional tadi Pak Zahim sudah menjelaskan bahwa ada implikasi yang yang bisa yang penting dari temuan-temuan lainnya untuk menjelaskan Homo Floresiensis tidak mesti harus di Flores tampak ya Prof Zahim bahkan data dari Filipina pun tadi seperti diutarakan Homo Luziensis bisa memiliki implikasi terhadap pemahaman kita dalam memahami evolusi dari Homo Floresiensis kita kita masih punya waktu sedikit sekali jika rekan-rekan di ruangan operasional room RP Suyono ada pertanyaan ataupun mungkin rekan teknis bisa melihat di Youtube disampaikan saya jika ada pertanyaan karena meeting pada pagi hari ini juga disiarkan secara langsung di Youtube dan di Zoom tadi ada salam dari Pak Gerd melambaikan tangan hello Pak Gerd dan Kira also good morning Kira thank you for participating with us so we will have actually we will have lecture also from Pak Gerd maybe we can find more insight from his presentation about the origins we hope and is there any question or comments we started a little bit late today about 15 minutes late so I think that Pasof One okay would you mind to join to us Pasof One in to activate your camera apa mas oke ya terima kasih mas Ruli atasnya sempatannya thank you so much thank you so much mas Ruli for the opportunities thank you Prof. Truman and Prof. Jaim terima kasih Pak Jaim atas presentasinya sangat menginspirasi jadi ada dua zona ya Pak zona biogiografi pada hominin hominin besar tetap di barat seperti itu kira-kira ya Pak sedangkan yang masuk ke timur mengalami endemisme sehingga menciptakan bentuk seperti itu pertanyaannya mungkin saya ada sedikit pertanyaan lalu sebetulnya fluoresensis ini dari mana Pak jika mungkin tidak ada hubungan dengan erectus yang tetap besar apakah ada kemungkinan intrusi pre-erectus kira-kira seperti itu Pak dan kebetulan juga di Luzon tidak di Kalau tapi di Kagayan juga ada temuan sampai saat ini jejak-jejak aktivitas manusia kita belum tahu seperti apa manusianya apakah juga hal yang sama terjadi di Flores antar hubungan antara soabasin temuan yang di mata menge mandibel kecil dengan yang di liang buah apakah mekanisme ini juga mungkin terjadi di di Luzon hubungan antara Kagayan dengan Kalau begitu kira-kira Mas Teruli terima kasih terima kasih Pak Zahimban Oke terima kasih Pak Zahimban saya mempersilahkan pertama mungkin dari Pak Zahim dulu mungkin Pak Sofian gak apa-apa ya dari Pak Zahim ada komentar Pak bagaimana Pak baik terima kasih Mas Sofian ini pertanyaan yang menarik di Kagayan itu banyak dijumpai fosil-fosil pigmist Trigodon yang mirip dijumpai di Sulawesi dan juga di Flores Timur saat saat itu saya sedang banyak paham baca dan kemudian saya pernah ketemu devos yang banyak bekerja di kagayan itu saya pertanyakan apakah ada hubungan saya akan berangkat dari vertebrate paleontologinya dulu ya karena mirip-mirip semuanya saya ada pertanyaan waktu di kagayan basin kemudian nanti kita tahu walandai basin jadi Sulawesi Selatan yang mempunyai vertebrata pigmist Stigodon yang mirip kemudian sampai ke Flores Soa Basin nah saya sampai saat itu terpikir apakah ada jalur dari utara ke selatan begitu ya melihat penyebaran adanya Stigodon tadi pigmist Stigodon pertanyaan saya juga apakah tidak sebaliknya dari selatan ke arah utara begitu dan beberapa saya tidak memahami betul karakter atau ciri dari alat batunya saya kira nanti Pak Truman ini banyak berhubungan dengan teman kita dari Bong Dizon itu karakter alat batunya stone tools mungkin mungkin ada kemiripan antara yang dijumpai di Kagayan Basin di Sulawesi Selatan dan di Flores nah kalau dua aspek tadi mempunyai kemiripan dan kita sekarang ada bukti bahwa di Flores ada manusianya meskipun di Kagayan belum ada manusianya dan di Sulawesi Selatan belum ada manusianya fosil dalam arti manusia di sini yang saya maksud tetapi di Luzon kita dapatkan itu dengan ciri yang mirip antara Luzonensis dan Floresiensis jadi apakah ada hubungan yang erat dari tiga aspek tadi fosil manusianya artefaknya alat batunya dan faunanya nah pertanyaan tadi apakah ada suatu sempalan lah katakanlah gitu ya atau intrusi gitu ya sempalan dari evolusi tadi saya melihatnya kalau Homo Floresiensis maupun Luzonensi itu tidak ada kaitannya dengan Homo Erectus yang ada di Jawa pertanyaannya dari mana dia asal-muasanya kalau kita lihat umur dari Floresiensis yang paling tua adalah sekitar 700 ribu tahun itu kan mirip-mirip juga yang kita dapatkan di Jawa yang sekitar 800-700 ribu tahunan sebelum yang paling tua sekitar 1,5 lah gitu artinya kalau memang demikian kondisinya ada eksistensi gitu yaitu Homo Erectus hidup di Indonesia bagian barat atau Jawa dan Floresiensis di Indonesia Timur dalam hal ini di Flores kalau tidak ada hubungan antara Erectus dan Floresiensis tetapi artinya kalau demikian yang tadi ditanyakan asal-masalnya dari mana secara lokal atau regional itu kita bisa katakan semacam multi regional evolusi ada evolusi di barat dan evolusi di Indonesia Timur akan begitu tetapi tetapi kalau kita lihat bahwa keberadaan Homo Erectus di Jawa sudah sekitar 1,5 juta tahun yang lalu sangat mungkin dia mengembara ke arah Timur dan katakanlah terisolasi sampai di Flores kemudian mengalami pengkerdilan karena lokal environment-nya kondisi lingkungan di Flores banyak gunung api yang terus meletus karena Floresiensis itu dijumpai di endapan-endapan yang berkaitan erat dengan hasil kegiatan gunung api nah apakah demikian konsepnya hipotesisnya yaitu perjalanan Homo Erectus dari Jawa yang mungkin mengembara ke arah Timur kemudian mengalami evolusi endemik di Flores kalau demikian maka ada hubungan antara Homo Erectus di Jawa dan Floresiensis tetapi kalau tidak ada hubungan berarti ada suatu masa adanya kehidupan yang tersendiri dan ini sangat sulit karena kita harus cari bukti-bukti yang lebih lanjut yang memang bahwa akan ada evolusi yang tersendiri di Indonesia Timur dan evolusi dia diawali dari Floresiensis yang paling tua nanti atau dan Homo Erectus yang di Barat jadi saya kira itu yang saya bisa jawab pertanyaan Mas Ruli terima kasih terima kasih Pak Zahim memang berbagai kemungkinan bisa masih terbuka Pak Zahim tinggal bagaimana faktanya yang bisa kita dapatkan itu sepatu yang saya pertanyakan umur Floresiensis dari mana asalkan Anda itu iya betul Pak Zahim topik yang sangat menarik pada pagi hari ini mungkin Pak Truman dari bisa bergabung Pak memberikan semacam pendapat Pak mengenai apa yang diutarakan oleh Pak Sofuan tadi iya jadi kalau bicara tentang Floresiensis saya memang relaktan untuk saat ini ada semacam keengganan bicara memberikan pendapat karena apa masih terlalu banyak pertanyaan yang meliputi temuan ini baik dari segi antropologi apalagi dari segi arkeologi saya teringat perdebatan di tahun-tahun 2004 ke atas itu dua pool ini sangat tajam pendapatnya perbedaannya hingga tidak bertemu dan dikala itu ada guru kita Profsi Yaakob yang memberikan argumentasi argumentasi yang kuat yang mengatakan itu sapiens sementara di sisi lain ada juga yang memberi argumentasi itu erectus begitu dan kalau saya melihatnya setelah Prof Yaakob sudah duluan meninggalkan kita kelihatannya pendapat yang satu itu semakin lemah karena tidak ada yang menemukan data-data baru argumen-argumen baru yang terus bisa memperlihatkan itu homo sapiens tidak apa-apa kita bisa berbeda pendapat oke-oke saja tapi pertanyaan yang selalu ada di dalam pikiran saya ketika bicara tentang manusia liang buah pertama adalah mengenai budayanya kalau kita lihat budaya yang satu konteks dengan penemuan sisa manusianya itu yang kita sebut sebagai alat serpih dan itu ditemukan rata umum di seluruh pelosok nusantara yaitu produk dari homo sapiens nah kira-kira apa hubungannya apakah si manusia liang buah ini memang dari spesies lain tetapi memraktekkan budaya yang sama dengan sapiens di berbagai daerah di kepulauan atau bagaimana pertanyaan kedua melihat volume otak yang begitu rendah kalau saya tidak salah empat ratusan sisi bagaimana seorang makhluk hidup bisa mengorganisasikan kehidupannya secara normal membuat peralatan dengan kapasitas otak yang semacam tentu nanti para ahli paleoantropologi yang bisa menjelaskan itu kepada kita gitu ya tapi saya sebagai orang awam di bidang paleoantropologi kok rasanya impossible with the volume of only around 400 sisi cm cubic bagaimana dia bisa hidup normal ini juga perlu kita lihat perlu dijawab juga pertanyaan ini nah yang ketiga kenapa saya sering tidak begitu apa langsung menyebut itu homoflorescensis karena itu terus dalam perdebatan saya masih menunggu argumen-argumen yang datang untuk lebih meyakinkan sebetulnya mana ini spesies baru atau sapiens kalau nanti argumennya sudah semakin kuat dan memang logis rasional ya why not gitu ya itu penyebabnya jadi ini kalau bagi saya sementara ini melihat dari aspek arkeologinya memang ini sapiens saya mengikuti guru besar saya tapi boleh saja kita berbeda pendapat nah mengenai apa yang disebutkan Pak Yaim tadi artepak yang sama di di apa kabaluanian di daerah Luzon sana dengan di Indonesia itu memang terjadi sejak ratusan ribu tahun yang lalu di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan Asia Tenggara itu yang disebut sebagai kompleks chopper chopping tool ya kita punya yang disebut Pacitanian Malaysia Tampanian kemudian di apa di Cina Cokotianian ya di Filipina kebaluanian ini adalah kelompok kapak perimbas penetak terlepas dari umurnya apakah sama atau berbeda-beda tapi ini sebuah kompleks budaya yang berkembang di Asia Timur dan Asia Tenggara pada masa itu yang menjadikan movius sampai menarik garis yang disebut movius lain yang membedakan assemblage paleolitik di Asia Timur Asia Tenggara dengan yang ada di Afrika Eropa maupun India tapi dalam kenyataan tidak demikian yang namanya kompleks chopper chopping tool itu universal sifatnya di Afrika kita kenal sebagai old one dan di daerah Eropa juga sama jadi sebetulnya yang disebut garis movius itu ya perlu ditinjau kembali kurang lebih seperti itu jadi hal yang wajar kalau ada kesamaan assemblage artefak di Filipina dengan di Indonesia memang ada kawasan persebaran paleolitik dikala itu di berbagai kawasan yang sangat luas nanti kita ketemukan juga di daerah lain di Malaysia dan lain sebagainya sampai di Thailand sana Ping Noyan itu gitu kurang lebih seperti itu Mas Ruli yang bisa saya sampaikan jadi saya berharap para ahli ini paleoantropologi ini tetap mengasah analisisnya semakin tajam untuk semakin meyakinkan apakah penemuan di liang buah itu tergolong spesies baru atau keberlanjutan homo erectus atau itu hanya sapiens seperti yang disampaikan oleh guru saya terima kasih Mas Ruli dengan kesempatan ini Terima kasih Prof. Truman Prof. Zaim atas jawabannya dan diskusinya menarik sekali tapi kita memang saya setuju kita masih butuh beberapa data untuk corroborate the result corroborate the hypothesis about homo floresiensis semoga Pak Sofwan puas dengan jawabannya dan kita menanti Pak Sofwan riset-riset selanjutnya terkait dengan homo floresiensis itu harus tetap dijalankan dan memang Flores dan daerah Walasea satu region yang sangat menarik untuk diselami mengenai sejarah penghunian maupun sejarah lingkungannya Terima kasih sekali lagi dan salam hormat pada Pak Zain sehat-sehat selalu Pak Zain Terima kasih Pak Ruman sehat-sehat selalu Pak Ruman Terima kasih Semoga bisa bertemu kembali Pak Zain maupun Pak Ruman terima kasih waktunya kita akan beralih ke acara selanjutnya rekan-rekan sekalian saya harus mengembalikan ini ke MC atau oh iya oke terima kasih selamat siang dan saya mohon nundur diri terima kasih sekali lagi kepada para partisipan yang telah secara sukarela berpartisipasi di dalam acara pada siang hari ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Rama silakan Pak Rahman baik terima kasih Mas Sulis laku moderator dan terima kasih juga kepada Profesor Turwan Siman Juntak dan juga Profesor Yahdi Zain atas lecture yang telah diberikan tentunya sangat memberikan informasi di pagi hari ini di acara berikutnya ini seharusnya ada coffee break namun apakah mau langsung dilanjut saja langsung dilanjut saja ke lecture kedua kalau begitu kita akan lanjut saja ke lecture session kedua disini sudah ada dua speaker juga sama seperti tadi yang pertama ada Pak Wahyu Saptomo Selamat pagi Pak Wahyu gimana Pak sehat Pak sudah lama tidak berjumpa sejak saya pertama kali menginjakan kaki disini baik untuk yang kedua ada dokter Sam Lin yang saat ini berada di Zoom Selamat pagi Good morning Good morning Mr. Sam Oke Dan moderator untuk kali ini adalah salah seorang peneliti senior tentunya dari arkeologi ada Pak Ako Pak Jatmiko Selamat pagi Pak Jatmiko Baik mungkin saya tidak usah berlama-lama lagi untuk lecture session kedua akan kita lanjutkan dan akan dimoderatori oleh Bapak Jatmiko kepada Pak Jatmiko dipersilahkan Baik terima kasih Mas Rama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Salam Sejahtera Namo Buddhaya Rahayu Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati berbahagia sekali pada hari ini kita bisa memperingati penemuan 20 tahun yang lalu ya spesimen sebuah spesimen dari Siti Sudangbuah yang disebut Bit Homo Fluoresiensis baik khusus untuk maaf saya pakai bahasa Indonesia ya mungkin dicampur sedikit ya ya good afternoon ladies and gentlemen and good evening to participants for different time on your country good day for you all untuk lecture atau pada session kedua ini kita akan menampilkan dua orang speaker atau pembicara yang pertama yaitu Pak Wahyu Emanuel Sabtu Wahyu Sabtomo M. Hume nah beliau ini adalah seorang arkeolog juga dan salah satu dari tim dari Buswit Arkenas yang menemukan fosil hobbit di Liangboa yang disebut Homo Fluoresiensis nah itu sekitar 20 tahun yang lalu ya jadi pada tahun 2023 tepatnya tanggal 2 September ya jadi ini lewat satu bulan kemudian yang kedua pembicaraan yang kedua yaitu ada Dr. Samlin nah beliau ini adalah sahabat saya juga halo Sam nice to see you he is my best friend and also my teacher karena beliau ini Sam ini ahli di bidang litik tul atau akupak batu baik kita pada season yang kedua ini kita punya waktu sekitar 1 jam 15 menit sampai jam 12 ya nanti jadi mohon nanti mungkin untuk setengah jam setengah jam mungkin dari masing-masing pembicara itu nanti kemudian kita sambung dengan melalui diskusi 15 menit halo Sam you have time 30 menit for presentation and maybe continue with discussion 15 menit kami persilahkan untuk pembicara atau speaker yang pertama Pak Wahyu Saptomo time for you Pak Wahyu please silakan Sampai jumpa Halo, Sam. Selamat melihatmu. Selamat melihatmu, Juniko. Kamu kelihatan segar. Kamu juga. Terima kasih. 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 Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Saya ada kesempatan untuk bergabung, bertemu dengan teman-teman yang lain di sini untuk mengenang 20 tahun penemuan Bumlu Floresiensis. Kebetulan saya menjadi salah satu bagian dari tim yang sangat hebat ini. saya memberi judul 20 tahun penemuan hobbit sebuah pencapaian. Nah, ini saya kembalikan kepada para peneliti, apa sih yang mau dicari oleh seorang peneliti. Nah, kebetulan kita di liang buah menemukan sesuatu yang sangat penting dan akhirnya kita bisa kelola dengan baik. meskipun pada saat itu meskipun pada saat ini meskipun pada saat itu dengan segala keterbatasan dan akhirnya bisa diwujudkan dalam berbagai tulisan di jurnal internasional. Nah, dalam kesempatan ini saya juga tidak akan berbicara banyak secara ilmiah, tapi lebih banyak ke masalah nostalgia saya ikut di dalam tim ini. Mungkin banyak cerita yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Kita kembali dulu ke masalah riwayat penelitian di liang buah ini. Pertama kali situs ini ditemukan oleh Verhoeven. Verhoeven itu salah seorang pastur Belanda yang bertugas berkarya di Mataloko di Kabupaten Ngada. Beliau itu suka terhadap peninggalan-peninggalan porbakala, tetapi beliau bukan seorang arkeolog dan juga bukan seorang geolog. Berpendapat bahwa 750.000 tahun yang lalu flores itu kemudian sudah dihuni oleh manusia, tetapi pandangannya itu tidak banyak diperhatikan karena itu tadi bukan arkeolog dan bukan geolog. Tetapi upaya untuk mencari dan menjajaki tempat-tempat di flores yang banyak mengandung, yang ada tinggalan-tinggalan arkeologisnya selalu menjadi menarik perhatian bagi beliau. Akhirnya tahun 1950 sampailah di liang buah. Buah-buah yang besar sekali dan dingin. Makanya diberi nama liang buah itu artinya goa dingin oleh masyarakat tempat. Pada 1950 diadakanlah tes pit di goa itu. Ditemukan beberapa temuan arkeologis yang bisa menjadi indikasi untuk penelitian atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pada saat itu Pak Rokus, salah satu anggota tim kami, kita belum terlibat dalam kegiatan. Tapi pada tahun 1965 kembali lagi dan melakukan penggalian dengan membuka tiga buah kotak, kalau tidak salah satu, dua, tiga, atau empat, itu empat. Itu sudah dengan Pak Rokus dan menemukan tujuh rangka. Bukat Arkeologi Nasional sendiri pada saat itu belum ada. Baru kemudian setelah ada baru 78 sampai 89 mengadakan penelitian di sana di bawah pimpinan Pak Yono. Tetapi berhenti pada kedalaman-kedalaman tertentu, seperti misalnya ketemu pasir dan ketemu blok-blok batu kambing. Terus sekitar tahun 2001, Pak Mike Morwood seperti tadi disampaikan oleh Profesor Jaim, sedang melakukan penelitian di Cekungan Soa, yang tujuannya juga mencari tentang manusianya yang ada di sana. Tetapi belum sempat ketemu-ketemu dan dalam salah satu anggota tim di Soa itu adalah Pak Jatmiko. Akhirnya bertanya Pak Jatmiko, di mana sih ada gua di sini? Akhirnya ditunjukkan Pak Jatmiko ke Gua Liang Bua. Maka dari Bajawa sempat mengunjungi Liang Bua dan akhirnya tahun 2001 dibentuklah kerjasama antara University of New England, di mana waktu itu Pak Mike Morwood sebagai salah satu dosen di sana kerjasama dengan Pusit Arkenas. Itu berlangsung sampai 2004. Dan 2004 Pak Mike Morwood pindah ke Wolonggong, maka dilanjutkan dengan kerjasama dengan Wolonggong sampai tahun 2011. Tahun 2012 sampai 2016, kita menjalin kerjasama dengan Smithsonian Institution. Ini satu institusi yang sangat bergengsi karena temunya sangat lengkap. Dan waktu itu perwakilan dari Smithsonian adalah Pak Matt Tocheri, yang kebetulan membuat tesisnya itu dengan mengambil salah satu bagian tulang rispun ya, pergelangan ya, dari hobbit ini. Akhirnya tertarik dan melakukan kerjasama dengan kita. Waktu itu beliau masih di Smithsonian. Tahun 2017 sampai sekarang, beliau ditarik oleh negaranya di Kanada sebagai pengajar di Lakehead University. Dan kerjasama itu sampai saat ini saya kira masih tetap berlanjut. Ini Pastor Verhoeven ketika melakukan penelitian di Liang Bua. dan kita tahu Flores ini dengan liang buah yang berada di Flores ini merupakan suatu pulau yang selama glasial-interglasial itu tidak pernah terhubung dengan daratan yang lain. Jadi selalu terpisah dengan daratan yang lain. Jadi apa yang hidup di Flores itu mestinya berasal dari luar, dari wilayah ini. Nanti kita akan menguji itu dengan cara yang sederhana, mungkin dengan pelatan sederhana bisa enggak kita mencapai Flores. inilah situs gua liang buah yang sangat besar, sangat bagus, sangat cocok untuk gunian karena arahnya ke utara agak ke timur, jadi kalau pagi sinar masuk. Dan karena besar, sirkulasi udara bagus, tidak begitu dingin, jadi cocok sekali untuk gunian. Kebetulan di dekatnya juga banyak sumber batuan, dan juga mungkin juga flora faunanya bisa di eksploitasi oleh para penghuni gua ini. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak tadi, penelitian di liang buah ini, kita menerapkan penelitian interdisipliner, jadi tetap kendali ada di kita, tapi kita juga melibatkan banyak sekali ahli-ahli yang kemungkinan kita butuhkan. Maka dari itu ada ahli geologi, ada ahli GDNA, ada ahli paleoenvironment, ada paleontolog, dan semakin lama semakin berkembang terus, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi pada awalnya yang ada itu ahli dating dan geologi dan paleontolog. Untuk datingnya waktu itu kita masih menggunakan OSL, kalau tidak salah ya. kalau OSL-nya jangan kira sama Bert-Rovet, kalau ESL-nya itu dengan dekering dari Kanada. Dari Kanada ya. Terus dengan karbon dating, argon-argon, dan termoluminescent. Tapi yang awal-awal itu memang sepertinya aneh bagi kita di lapangan, kalau ada orang-orang seperti ini. Tapi memang karena interdisipliner makanya kita melibatkan mereka. cara kerjanya pun juga kadang-kadang bagi kita juga sangat ekstrim. Berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Mereka masuk keluar gua setiap hari mencari sampel, untuk mengetahui, mencari sampel-sampel tentang paleoklimat. dan kadang-kadang kita itu kalau ambil sampel tidak harus siang hari. Tapi karena OSL ini kan sampelnya untuk mengecek kapan terakhir kali lapisan itu kena sinar matahari. Makanya kalau mengambil sampel itu kalau enggak pakai tabung harus dilakukan dalam suasana gelap. Kalau siang ya kita tutup semua kotak itu dengan plastik gelap. Nanti pakai infla merah. Tapi kalau enggak pakai, diambil pakai sampai malam hari. Dan kita beberapa kali mengambil sampel sampai tengah malam kita baru pulang. Dan kita bisa bayangkan tahun 2003, dari liang buah ke ruteng itu sekitar 12 kilo. Tetapi kadang-kadang harus kita tempuh waktu 2 jam karena jalannya sangat jelas. Berbeda dengan sekarang yang sudah sangat memadai. Terus akhir-akhir ini kita juga menggunakan prinsi scan. Tapi 2003 belum, tapi ini akhir-akhir ini. Ini saya kira Pak Thomas sedang men-scan salah satu batuan gamping di kedalaman sekitar 6-7 meter ini kalau enggak salah ini. Untuk ambil sampel dating. Karena waktu itu Pak Thomas sedang persiapan untuk tesisnya, disertasinya. Ini kita lewati saja, ini berkaitan dengan tadi yang sudah kita lakukan dalam penelitian ini. Dari awal kotak-kotak yang besar itu yang digali jamannya Verhoeven, kemudian diperdalam jamannya Pak Suyono dan Edeng Besit Arkenas sebelum kerjasama, dan kemudian dilanjutkan dengan laksa-maksa kerjasama. Dan saat ini sudah jauh lebih banyak kotak yang digali. Terus target yang ingin dicapai dalam penelitian ini apa sih? Waktu itu komandan lapangnya kan Pak Thomas. Pokoknya kita cari hunian awal. Penghunian awal di situs tiang buah. Berarti kita harus mencari temuan sampai sedalam mungkin. Efeknya, yaitu tadi, kita menggali kotak itu sampai betul-betul kotak itu steril. Kalau sampai 7 meter belum steril, kita gali terus sampai kita menemukan lapisan steril. Pak Mike, selaku salah satu partner kerjasama yang membiayai kegiatan ini, tidak mau kegiatan ini nanti ada suatu kecelakaan. Mau nggak mau, kita harus mempersiapkan pengamanannya. Maka kotak-kotak yang digali di tiang buah ini umumnya ukuran 2x2. Kalau yang Verhoeven mungkin lebih tinggi, tapi yang ini 2x2. itu harus diberi pengaman. Jadi semacam kita kerjasama di dalam rumah. Karena nggak, itu longsor. Beberapa kali memang pernah ada yang longsor. Kalau kita telat memberi pengaman itu, kita lakukan untuk setiap 2 meter kita kasih pengaman. Dan tanah itu nanti kita, dari bawah ke atas kita angkut ember-ember dengan menggunakan tongkat itu yang ujungnya ada kaitannya itu. Jadi mungkin satu kotak kita, untuk orang yang mengangkut tanah itu mungkin bisa tiga orang yang di bawah sama di atas. Belum lagi nanti yang ke tempat lain. Jadi faktor keamanan juga harus diperhatikan. Safety-nya itu harus betul-betul menjadi perhatian penting. Soalnya Pak Mike tidak mau terjadi kecelakaan sekecil apapun. Ini gambaran kegiatan di lapangan, di dalam kotak. 2003 perlu kami sampaikan, kita itu masih kerja dalam sarana yang serba minim. Kita belum ada genset, jadi kita menggunakan emergency lamp. Emergency lamp itu kekuatannya nyebar apa sih? Untuk kotak 2x2 juga cukup sulit ya. Sebentar-sebentar, baterainya habis. Terus pernah juga kita menggunakan lampu petromak. Tapi efeknya lampu petromak itu ke mata jadi pedih sekali itu. Beberapa kali kita coba tapi pedih sekali. Kalau kita selalu menganggapan menggali adalah merusak, maka apa yang kita lakukan dalam penggalian harus terekam dengan baik. Baik melalui catatan harian, sket-sket, foto, dan apa yang kita temukan harus kita rawat, benar-benar kita rawat. harus kita ambil, kita bawa pulang. Maka temuan dari liang buah itu saya pikir sangat banyak. Dan Pak Temas memang waktu itu menekankan, kita ke lapangan, kita cari data. Nanti di kantor kita analisis data. Nah bagaimana proses penelitian di sana? Kita menggunakan perpaduan teknik layer dan speed. Jadi masing-masing speed itu kadang-kadang terdiri dari berapa layer. Maka kita habiskan satu per satu layer. Dan tanah yang kita peroleh untuk masing-masing layer itu kita sendirikan. Tetapi sebelum kita kumpulkan di satu tempat harus kita timbang dulu. Semua tanah kita timbang dulu. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan speed dan layernya. Masing-masing kita beri kode semuanya. Itu masing-masing tumpukan itu kita kasih kertas dengan catatan dari kotak berapa, speed berapa, layer apa, tanggal berapa. Itu semua ada itu. Dan jadi kalau kita bikin tanda untuk keterangan itu, kita potong kertas kecil-kecil mungkin satu layer itu bisa kita gunakan untuk tanah saja mungkin 45. Belum lagi nanti untuk temuan. Temuan juga kita kasih nomor satu per satu. Nah di situ nanti masing-masing tumpukan tanah itu akan dicari temuannya. Karena kita anggap itu temuan yang lolos dari penggalian. Akan dicari temuannya oleh orang-orang, para pekerja kita yang umumnya sudah tua-tua. Sesudah disortir secara manual gitu, kemudian dilanjutkan dengan diayak. Tapi diayak itu biasanya diayak itu biasanya dilakukan pada saat tanah itu masih bisa diayak, masih kering. Tapi semakin dalam biasanya tanah itu sudah tidak bisa diayak. Nah kalau sudah tidak bisa diayak, kita bawa ke tempat pencucian. Kita kalau yang diayak itu kita menggunakan ayakan 0,5 kalau nggak salah. Tapi kalau di pencucian ini kita menggunakan 0,2. Jadi temuan sekecil apapun pasti akan terjaring. Jadi ini sesuai dengan yang kita sepakati, kita cari temuan sebanyak-banyaknya. Nah di dalam tanah-tanah hasil galian tadi, kadang-kadang kita juga menemukan yang ini. Ini tanah di tufa hitam. Ternyata di dalamnya itu seorang pekerja itu baru isang-isang atau gimana itu mecah-mecah itu temu fosil, tunjukkan ke kita. Ini tanah hitam ini, tufa hitam ini akhirnya kita kumpulkan semua sesuai dengan kotaknya, sesuai dengan layarnya. Oleh beberapa bapak ini dipecah-pecah. Ketemu ini beberapa cetakan yang fosil yang ada di dalam tanah itu. Dan bentuknya itu mirip sekali dengan beberapa tanaman yang bisa kita temukan saat ini. Kita kembali lagi tadi ke proses pencarian temuan ya. Nah terus gimana kita menangani temuan di dalam kotak. Ini kadang-kadang kita menggali seperti ini kalau temuan itu ada di 8 meter 7 meter itu kan kita bisa bayangkan pengap dingin terus gelap. Itu semuanya kita kita alami. Tetapi memang sejak 2004 atau 2007 itu kita sudah mulai punya genset. Tapi kalau 2003 belum sama sekali. Ini proses penanganan temuan di lapangan. Jadi dari awal kita sudah betul-betul sangani di sana. Dalam arti begini kalau kita menemukan sesuatu kalau kita tidak bisa menangani dengan baik percuma dan kita tidak bertanggung jawab. Inilah yang dilakukan di tengah di di dalam kotak gali. kadang-kadang ada temuan yang sangat rapuh. Kalau rapuh kita tidak mungkin bisa angkat. Pasti pecah. Makanya kita cari strategi kita angkat dengan tanahnya. nanti kita bawa ke hotel baru kita bersihkan pelan-pelan. Ini kegiatan di hotel. Temuan seperti ini kan tidak mungkin kita bisa uraikan di lapangan habis waktunya. Makanya kita bawa dengan tanahnya malam kita kerja di hotel. Pak Thomas itu sama Pak Rokus kadang-kadang saya juga bantu untuk nemenin selalu menyediakan waktu untuk melakukan penanganan temuan ini baik untuk menampakkan kemudian juga mengkonservasi kadang-kadang dikasih pengeras. Waktu itu kita belum pakai paraloid. Tapi pakai apa Pak Thomas? pakai rhodoplas yang encer. Waktu itu kita belum kenal paraloid. Ada juga seorang tenaga lokal yang kita ajari untuk melakukan konservasi secara serhana ini. Kemudian kalau semuanya sudah kita tangani dengan baik, kita kan harus membawa pulang ke Jakarta. Kita lakukan packing. Pokoknya temuan harus selamat sampai Jakarta. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini sangat berkaitan dengan pada saat tanggal September 2003 waktu kita menemukan ini. Ini detik-detik kita menemukan fluoresensis. Ini ada di sektor 7 kotak yang kebetulan waktu itu saya tangani pada kedalaman hampir 6 meter. Kita menemukan pertama itu bagian kepalanya. Tapi karena sebelumnya jarang ada temuan digali agak cepat. Begitu ada temuan ini pas kena di bagian atas kepala ini. Ada agak luka sedikit itu. Tapi habis itu mulai ditampakkan ditampakkan. Terus saya sampaikan juga pada saat penemuan ini Pak Thomas itu sedang tidak ada di lapangan. Baru jemam dia. Saya tidak pernah punya pengalaman untuk menangani temuan seperti ini. Tapi saya tahu bahwa ini temuan sangat penting. saya langsung tanya Pak Rokus yang kebetulan pada saat itu ada. Pak Rokus ini saya menemukan seperti ini kayaknya kepala. Benar enggak ini manusia? Pak Rokus langsung turun. Padahal Pak Rokus itu jarang sekali turun karena dianalisis di atas. dalam keadaan 6 meter waktu itu serana masih sangat terbatas hanya menggunakan emergency lamp. Itu mungkin di depan kepalanya Mas Akok itu ada orange-orange itu emergency lamp. Dan kita juga pakai center lampu center. Pak Rokus turun benar ini manusia tapi kecil cuma begitu Pak Rokus waktu itu belum sempat ngelihat suturannya seperti apa. Tapi saya lihat bagian apa ini depan ini torus itu sangat menonjol. Pasti kuno. Saya cuma pemikiran seperti itu. Dan itu masih penting karena temuan yang cukup lengkap meskipun baru kelihatan kepalanya di level playstosen. Habis itu saya panggil Pak Akok. Pak Akok saya enggak berani karena saya tahu itu penting penting sekali enggak berani. Terus akhirnya di tangan Pak Akok pelan-pelan. Sudah begitu tampak apa tampak tampak semakin jelas ternyata kita juga cek-cek persebarannya. Persebarannya kok terkonsentrasi. Akhirnya kita diamkan sebatas penampakan saja di bagian-bagian permukaannya. saya saya hanya pegang kamera untuk mengabadikan atau untuk mendokumentasikan. Tapi saya juga sangat apa ya khawatir apakah foto saya ini jadi apa enggak. Karena saya menggunakan waktu itu belum ada kamera digital. Saya punya pengalaman beberapa teman saya itu kalau menghadapi hal-hal seperti itu fotonya enggak jadi. Betul ini saya menghadapi sendiri. Waktu di timur-timur ada temuan pas saya lagi ke jabatan itu dipanggil ada temuan rangka karena tahu saya arkeolog arkeolog dipanggil untuk ngecek. Foto sama-sama foto satunya polisi satunya saya yang polisinya enggak jadi. Iya saya ini foto saya tanya Pak foto kamu mana saya enggak jadi mas. Karena kadang-kadang itu nervos seperti itu. Untung jadi. Tapi waktu itu saya begitu pulang dari lapangan sekitar jam 6 kalau enggak salah ya langsung ke kota Ruteng rencananya untuk mencucikan ini. Karena pengen tahu hasilnya jadi apa enggak. Ternyata sampai di Ruteng tokonya tutup. sudah pulang ke hotel. lapangan itu di jalan itu saya bilang sama Pak Ako nanti Pak Thomas diceritain apa enggak ya besok datang aja gitu. Sampai seperti itu waktu itu. Akhirnya kita enggak tahan jam 9 malam. Akhirnya kita ngomong. Kita nemukan ini. Paket dia. Padahal dia demam. Habis itu dia enggak bisa tidur. Pagi pagi hanya berangkat gitu. Tapi waktu itu tetap saja kita nunggu jemputan-jemputannya enggak kayak sekarang on-time enggak. Tunggu jam sekian belakang tapi kebetulan saat itu bisa agak pagi. mohon maaf Pak Wayu kita memang terlena ini dibuat terlena dengan Pak Wayu jadi asik banget ya tapi mohon maaf ini waktunya mohon ya agak dipercepat dikit. Terima kasih Pak Wayu. Oke lah akhirnya Pak Thomas datang langsung menghandle ini semua dan saat ini temuan yang pada saat itu kalau kita kuas saja rontok sekarang sudah bisa menjadi seperti ini utuh sampai Jakarta. Dan jangan bayangkan bagaimana kita dulu membawanya dari Liang Bua ke Jakarta. begitu sampai Jakarta bawa Pak Thomas di sini untuk diperbaiki apa dikonservasi dan dibersihkan sudah mulai pakai B72 di sini. Sudah agak lengkap sudah bersih baru punya ide kita waktu itu sudah langsung berkomunikasi dengan beberapa teman untuk di CT scan CT scan di Fatmawati dua hari ya kalau tidak salah itu dua hari kita hampir tidur di Fatmawati itu seharusnya pulang jam sekitar jam 1 jam 2 setelah di CT scan sudah punya datanya di sini kita konservasi juga kalau tidak salah ini menghadirkan konservator dari Inggris ya ya ini dan terima kasih Pak Sofwan sekarang sudah punya gedung penyimpanan yang sangat bagus saya kira itu nanti bisa untuk mereka juga nah secara umum hasil yang dicapai saya kira sudah banyak yang tahu tentang liang buah salah yang pertama itu statigrafi yang ini kemudian menjadi bahan disertasinya Pak Pak Thomas mungkin juga saya saya apa ya saya jelaskan sedikit tentang pentingnya catatan harian di sini karena Pak Thomas banyak menggunakan catatan harian untuk mendeskripsi statigrafi di sini statigrafi di sini kadang-kadang kalau diamatin itu tidak kelihatan maka kadang-kadang kita bantu dengan foto foto baru nanti dianalisis dari foto itu baru kelihatan tapi kok diamati langsung kadang-kadang tidak kelihatan hampir sama dan terakhir sampai ekstrimnya terutama untuk hobbit layer itu untuk mengecek statigrafi kita menggunakan alat yang tidak umum yaitu SRF kita untuk ngecek lapisan itu terdiri dari dari apa saja itu sampai seperti itu akhirnya jadilah bahan untuk penulisan disertanya Pak Thomas itu dan sekarang kita sudah punya gambaran umum tentang statigrafi yang buah statuan-persatuan beserta isinya beserta umurnya jadi nanti kalau sudah siap semua saya kira nanti temuan itu bisa dianalisis lengkap dengan segala posisi dan umurnya oh iya perlu saya sampaikan pada waktu kita menemukan hobbit pertama dalam pikiran saya saya cari umur akhirnya saya cari arang arang yang ada satu level dari dari temuan homopolisian ternyata itu beda layer tapi sama persis hampir sama makanya kita waktu menentukan statigrafi akhirnya pakai berbagai cara terakhir paling ekstrim itu pakai XLR karena itu satu level kita temukan itu secara umum temuan di liang buah ada tiga lapisan itu holocene ini temuannya kehidupan sebelum 12 ribu tahun ini terus ada pembatas itu abu pulperanik yang berwarna putih yang dulu ditemukan pada saat penggalian arkenas yang terakhir diangkat itu sudah sangat steril terus di bawahnya ada lapisan pleistosen itu temuannya sudah benar-benar berbeda terus sama untuk paunanya dengan lapisan yang diatasnya ini kondisi temuannya seperti ini banyak sekali dan dulu kita melakukan plotting satu per satu kadang-kadang satu hari kita hanya untuk mengurusi pengukuran temuan ini koordinat temuan ini ini beberapa temuannya sudah kita bersihkan ini beberapa gigi stegodon dan kebanyakan sana gigi susunya mungkin lebih dari 70 individu Pak Thomas ya dari stegodon makanya padahal stegodon tidak hidup di gua jadi ini kemungkinan besar menjadi salah satu makanan favorit para penghuni gua pada saat itu terutama di hobbit layer ini ini perbandingannya ini kita juga menemukan burung pemang sabangkai ini kalau tidak salah ini digambar oleh anaknya Pak Mike Morwood ya masuk-mas ya kayaknya yang ini kayaknya digambar anaknya Pak Mike terus kita menemukan beberapa macam tikus tikusnya besar-besar dan sampai saat ini masih ada tikus yang besar itu dari lapisan bawah sampai atas kita temukan semua dan waktu itu satu ditangkap untuk bahan referensi kita itu Pak Thomas sedang membawa tikus dan inilah dari hasil kerja keras yang waktu itu saya nggak bisa bayangkan mau jadi apa temuan ini karena kondisinya yang sangat rapuh akhirnya bisa menjadi seperti ini ini sesudah kita temukan ini kita kontak dengan nasional geografik tahun 2004 kita melakukan uji coba tadi saya sampaikan bahwa flores tidak pernah bergabung dengan daratan-daratan yang lain makanya kita mau mencoba dengan alat sederhana kita bisa nggak mencapai flores akhirnya kita dari sape menggunakan rakit dari bambu nyeberang ke komodo 10 komodo berangkat dari jam sekitar jam 6 pagi dengan 10 orang tapi tengah-tengah juga ada pergantian kita ada beberapa kru yang lain yang ada di kapal yang lain untuk pergantian kita memerlukan waktu sekitar 11 tengah jam sebetulnya bisa lebih cepat waktu di tengah pas siang-siang itu ada arus jadi tarik lagi baru kemudian agak melengkau baru nyeberang lagi kalau bisa lurus itu mungkin lebih cepat tapi karena ada arus itu menjadi sekitar 11 sampai 11,5 jam nah setelah itu kita ada terbitan pertama kali di Nature kemudian juga menjadi cover National Geographic Indonesia yang pertama sesudah 2004 kita di lapangan sibuknya setengah mati karena kita setiap lapangan tamu itu datang dari mana-mana baik dari yang pengen lihat terus dari jurnalis dan yang pengen bikin film itu banyak sekali jadi kita sampai bagi-bagi tugas dan saya kira penelitian di liang buah masih belum tuntas sepenuhnya masih perlu kita lanjutkan ada beberapa yang perlu kita tekankan mungkin untuk lingkungan itu masih perlu ditambah lagi dan khususnya untuk pollen sampai saat ini masih sangat minim mungkin bisa dikembangkan nanti Pak Kapus dan penggunaan teknologi modern saya kira sangat membantu untuk mengungkap misteri liang buah ini supaya lebih banyak informasi yang bisa diperoleh juga kita perlu adanya situs-situs tambahan sebagai situs pembanding mungkin bisa di sekitar Manggare Barat atau di seputaranya dan waktu kita masih di The Big Boot kalau tidak salah kita juga pernah berkomunikasi dengan dirijian kebudayaan untuk sebuah museum di sana itu sudah ada proposalnya kalau tidak salah bahkan mereka sudah bikin studi kelayakan kalau bisa dikembangkan tidak lanjut ini saya kira itu bagus sekali biar nanti informasi itu juga bisa dimanfaatkan jadi makna dari keberadaan situs-situs yang buah itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan satu lagi yang tadi masih di perdebatkan dipertanyakan banyak orang siapa sih hobbit itu maka kalau ada seminar internasional suatu saat khusus mendudukkan hobbit di tengah-tengah para ahli paleontologi saya kira akan bisa memberikan gambaran yang jelas mohon maaf Pak Wahyu sudah melebih 10 menit ini ini timnya yang selama ini banyak berkecimpung di sana cuman terus terang jarang sekali kita bisa lengkap itu ada Pak Rokus Pak Thomas Pak Jatmiko almarhum Pak Suyono saya almarhum Pak Mike dan Pak Sri Wasisto dan terakhir terakhir ini Pak Yono sudah dipanggil 2011 terakhir terakhir di sana terakhir 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 Terima kasih. Iya, barangkali ini menjadi terharu karena Pak Wahyu sebagai pelaku, mengingat dari kesan-kesan dari beliau-beliau, perintis-perintis, ada Pak Suyono, ada Pak Mike Moorwood, dan Pak Rokus yang sudah mendahului kita semuanya. Jadi mungkin Pak Wahyu menjadi sedikit terharu. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kita menjadi terlena di buai ceritanya Pak Wahyu. Memang menarik sekali dan luar biasa. Barangkali sedikit applause buat Pak Wahyu. Aduh, saya juga ikut terharu. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu. Ya, waktu sudah molor sedikit, tapi nggak apa-apa. Karena memang kita sangat terkesan dengan ceritanya Pak Wahyu itu yang dibuat terlena betul-betul itu. Baik, kita menginjak pembicara selanjutnya, second speaker, yaitu Dr. Sam Lin. Ya, untuk ini waktu kami persilahkan. Sam, halo Sam. Are you ready? Halo, I'm ready. Oke, ya, time for you Sam. Ya, please. Ya, oke. Hey, everyone see that? Is it the right screen? Yeah. Yeah? All right, selamat siang. Good day, everyone. Directors, professors, and colleagues and friends in the room. So, I want to first by thanking the organizing committee for inviting me to present some of our recent work on the stone artifacts at Liangboa. And, of course, the work that I'm presenting now is sort of an overview, an update, and it's the product of many people. So, it's not just my work alone. So, I want to take this chance to acknowledge Pak Thomas, Pak Jep Miko, Pak Wahyu, and Pak Matthew for inviting me to the project. And, also, the colleagues at BRIN for making all the research possible. Okay. So, in the presentations we've heard so far already in the morning, we already had two excellent presentations by two professors on the human evolution context of Liangboa. So, I won't spend too much time on this, but the main point I want to make is, in the broader context, in this part of the world, Southeast Asia, it's a very interesting place to study human evolution. Now, it's quite clear that we have multiple ancient hominins in this region before 50,000 years ago. We have Neanotors and Denosovans in the mainland. We have clear evidence of Homo erectus, new evidence of Homo leuzeonsis, and, of course, Homo floresiensis in South Island, Southeast Asia. And we also have these unknown hominins represented by the hominid teeth remains in Sulawesi and the Suat Basin. So, what's interesting is that all these evidence for these ancient hominins seem to disappear by about 50,000 years ago. And, just before that time, we see the arrival of modern humans, or Homo sapiens, including recent work by Kerry Westaway and her colleagues. Now, we have evidence for early modern humans in this part of the world as early as 86,000 years ago. And, of course, we have evidence from Australia indicating that modern humans crossed the Wallace Line and arrived into Australia by 65,000 years ago. If we then consider the various sites in eastern Indonesia, it seems to indicate that modern humans became well-established in this island region by 50,000 to 40,000 years ago. And what's interesting is that we see the disappearance around this time of the other various ancient hominins. So, of course, the discussion and debate concerns why this happened. Why did our species persisted and survive while the other ancient humans disappeared? And some of these discussions tend to revolve around adaptation and the technology of our species. Perhaps modern humans had technological advancements that allowed us to outcompete these earlier hominins. While increasingly more studies tend to focus on the social element of our species, the way we organize our societies, the way we negotiate and maintain social relationships that perhaps allowed our species and edge to outcompete these other ancient hominins, especially in new environments, such as the environment that they may have encountered in this part of the world, this maritime environment. And so from an archaeological point of view, what kind of evidence do we have for these different hypotheses? Of course, technological advancements. We can look at material culture. We can think about open ocean crossing, the fact that they crossed Wallace's lines into Australia. But also from a social aspect, we have the direct evidence of rock art. We have now these amazing rock art and Suluasi dated to 45,000, 46,000 years ago. But from an archaeological point of view, perhaps we can think about the trade and exchange of objects, how the distance that people can travel. So that's the sort of perspective I want to take into. So thinking about the archaeology at Liangboa and the stone artifact sequence. And in fact, Liangboa is the perfect case study for investigating this question because it has a relatively long archaeological sequence that dates from 190,000 years ago to the recent past. And more importantly, this is probably what makes Liangboa unique and the most valuable for understanding this, for answering this question is that we have the hominin turnover of two hominin taxa represented at a single site. So on the right, we have the stratigraphic sequence of Liangboa and Pat Wai Yew already mentioned the stratigraphy at the site. So here, just roughly at the bottom of the sequence, we have evidence for homo floresiensis from 190,000 to about 50,000 years ago. Then from 46,000 years ago onwards, we have modern human, the record for modern humans. So this is a really valuable case for us to compare the archaeology and the behavior of two hominin taxas at a single location. And the third reason why this is such a perfect place to study from a stone artifact point of view is that it has an abundance of stone artifact remains made by both hominin species. So I want to go back a bit to provide some background. Of course, stone artifacts is one of the main archaeological evidence for interpreting the behaviors and adaptation of early humans. Of course, we see stone artifacts being featured as an important piece of evidence for the discussion of the cognitive and cultural capacities of homo floresiensis at Liangboa. And we can see that in the initial report by Mike Moore and colleagues, they already mentioned the kind of stone artifacts they found at Liangboa, and they mentioned a few advanced types of stone artifacts, including blades. As you can see at the top right, these elongated pieces, these retouch perforators, they call them perforators, these retouch points, and you can see this really amazing 3D model made by Mark Moore. And if you're interested in seeing some of these models, you can head to his Twitter account. He also has a website called the Museum of Stone Tools, and he made a lot of amazing models that you can have a look. So coming back, these retouch points, we also have what was described as microblades and buring cores. These terms, these types, have always been associated with modern humans and some of the more recent ancient humans, like the Neanderthals, elsewhere in Euroasia. So the fact that these artifacts were described at Liangboa was used as evidence to suggest that the homo floresiensis were relatively modern in terms of their cognitive capacity and their technological skills, that they're able to produce these implements similar to what we see elsewhere with modern humans, especially in Africa and Western Europe. And we can really see this way of thinking in the commentary by Lyon Foley, in the Nature commentary, that the fact that these artifact types exist at Liangboa provides a baffling evidence for complex, supposedly sapient-like behaviors among archaic hominants. And of course, this evidence then featured in the debate regarding the legitimacy of homo floresiensis, whether it's homo sapien or an archaic hominant. Then let's move forward a bit in time to 2009. We have the systematic study of a big assemblage, a big collection of stone artifacts at Liangboa by Mark Moore at the University of New England in Australia. And what was quite surprising was that his analysis indicated no clear change in the way these stone tools were manufactured over time at Liangboa. So the sequence of napping that these ancient humans used at the site did not seem to show clear differences over time. So the homo floresiensis and the modern humans were more or less napping these stones in very similar ways. And the word that Mark Moore used to describe this way of flaking, he described it as straightforward, using mainly what he called bifacial and centripetal napping patterns. And what that really means is the flakes were taken on the two surfaces, adjacent to surfaces on a core, on a stone. And on a single surface, they tend to show a radiating or centripetal pattern. So this example on the right, you can see the stone has two surfaces. And on each surface, you have these flake scars coming from around the surface into the middle. So that's really what that term means. And based on this, Mark Moore went ahead and described radio cores and what he called multi-platform cores. These cores have been rotated multiple times. And what's perhaps more interesting about the Lianggo assemblage is a series of very distinct anvil-supported napping methods. So essentially, stones were placed on another hard surface, perhaps another stone, and then they were flaked by having that hard surface, the anvil, as a support at the bottom. So some of the distinct products of this method include truncation, what Mark Moore referred to as truncation. So on top, we have a flake that's been resting on the flat surface and then being hit in the middle, and the flake will break in half. And this produced a distinct pattern at the break, where the break essentially produces an interior ventral surface of the flake. And of course, there's another technique, what Mark Moore referred to as bipolar. So a flake being placed on an anvil and then being struck along the edge. So we have these battering marks along the flakes. And the third component that's really quite characteristic of the Lianggo assemblage, and now this feature has been repeatedly observed elsewhere in eastern Indonesia, including Timor, is the abundance of flake cores, which indicates recycling. So essentially, flakes were made, and these flakes were flaked again to produce more flakes. And here, so you can see these flakes, they have secondary flake marks being taken off the ventral surface of these flakes. So these were some of the main themes or characteristics identified by Moore, but the general view, based on his argument, is that there was a lack of change over time. And instead, we see a continuity. But he didn't note one subtle change over time. And it was still unclear exactly what it means. He showed that the Homo sapiens at the site tend to rely more on freehand napping. So that simply means that the stone were held in the hand and being worked with, rather than being placed on some kind of anvil support. And also, the Homo sapiens, the modern humans, tend to flake unifacially. So they tend to focus on taking flakes off a single surface, rather than flipping them around to take off flakes from sort of bifacial or opposing surfaces. But exactly what that means, it remains unclear. So since 2020, we have started new research on the stone artifacts at Liangboa, with the aim of advancing our understanding of the stone tool technology at the site. We want to conduct systematic analysis using current innovative methods to really clarify the technological behavior represented at the site from the selection of raw material all the way to the production and use and transport of these tools. And, of course, ultimately, we would like to detect differences between Homo sapiens and Homo floresiensis and really sort of extend what Mark Moore has done at the site. And I just want to acknowledge the Australian Research Council for funding this project. So, of course, the first thing we did was compare our observations with what Mark Moore reported in this 2009 article, and we pretty much saw the same thing. Mark Moore identified bifacial and centripetal flaking. We see the same pattern. So on the right, we have the new analysis. You can see here's an example of a very clear centripetal flaking pattern, where flakes are coming from around the perimeter of the core. We also have bifacial flaking, again, very common that we see in this sandwich. And here I want to acknowledge Anton Ferdianto for his excellent illustrations. Again, same evidence for anvil-supported flaking. We see abundance of these kind of evidence where flakes were intentionally broken in the middle. So here we have these examples where the yellow surface represents the truncated part of the flake and the blue surface represent the original ventral surface. So these flakes will work, and then they were broken, split into two pieces. Again, we see an abundance of core and flakes, or flake cores, indicating signs of recycling. The hominins, including homofluoresiensis in modern humans, were repeatedly picking up bigger flakes and are working these flakes to produce more flakes. So on the right, here's some examples from our new analysis, where flakes, again, are being used as cores repeatedly. In terms of retouch, we see a very similar pattern. We see a pretty regular, they don't happen, the occurrence is pretty low. There are some distinct retouch patterns. So for example, Mark Moore reported this piece where here's a flake, you have the platform on the top, and the scraper retouch is placed on the ventral and continues onto the platform surface, creating a curved, you can see here, a curved scraper edge. We found very similar specimens in the new analysis. Here's a flake with the ventral surface and the platform top, and the scraper retouch continue on and around the platform, creating almost like a nose scraper morphology. Of course, we have various denticulates and scraper retouch pieces. So in general, our new analysis supports Mark Moore's general characterization of the Liangbo assemblage. But for us, we would like to take a step further to see if there are new ways we can better characterize and perhaps detect variations in the way these stones were, how these stone flakes were taken off. So one approach that we have experimented with was using 3D technology. By scanning cores, we can digitize the scars as 3D lines, in essence. And based on the lines, we can then quantify or measure the orientation of these scars in 3D space relative to the volume of the core. So here you can see on the right, this is an example of an experimental core that's been scanned. And each of these green lines represent a scar that we have identified. Based on these scars, we can then orientate these scars based on a best fit plane that represents the maximum dimension of the core volume. And based on the orientation relative to this plane, we can measure the bearing of these scars and the plunge of these scars. So bearing, essentially, if you're looking down onto the plane, the orientation of the scars and the plunges. Imagine if you're flipping the core to the side with the plane looking from across, that's the orientation. We accept the usefulness of this method by testing it on a series of standard core models that we have produced. On the right, you can see a series of what we typically think of when we think about stone cores. You know, top cylindrical, conical, these are what we typically associate with blade cores, discoid cores, and lavawa cores. These are more sort of dislike, two surfaces. Then we have biphase that's quite flat. And on the bottom, we have this extreme, very unrealistic, but sort of extreme form of multi-platform core. Essentially, it's a cube. And so the purpose of these models is to see if this new methodology is useful for detecting differences between these core forms. And what we showed is that it can. So on the left, we have a ternary plot or a triangle plot, which summarizes three variables. So with the way to read it, it can be a bit tricky. So for example, here we have the discoid point plotted here. The way to read it is that if you extend a line to the left, that represents what we call isotropy ratio. So in this essence, it captures variation in the plunge. So over here, it's a value close to 60. Let's say about 55-ish. Then on the right, we can then extend a line diagonally up to the right axis that represents variation in the bearing. So the higher the value, the more parallel they are. The lower the value, the more variable they are. So at this goid, plotting in the sort of middle left of this plot, it's not too surprising. It shows that there's quite a bit of variation in the plunge and there's quite a bit of variation in the bearing, right? It's all kind of variable. But if you look at cores such as cylindrical or conical cores, which we tend to think about when we think about blade reduction, they have very low variation in plunge and quite low variation in bearing. So they're all quite parallel on a sort of similar axis. All right. We then further apply this to a range of flint map examples to make sure that it works. It does. It does allow us to differentiate major core types. And I want to acknowledge that these are based on cores made by Chris Clarkson at the University of Queensland. And what's quite interesting is we apply this technique on a series of multi-platform cores. And for those of you who study stone artifacts, multi-platform core is a category we use when we don't know what to call it, right? It's something that it doesn't, it's not defined by any particular reduction sequence or shape. It's simply a way to capture cores that have a lot of platforms. And not surprisingly, our results show quite varied results because they don't tend to share similar reduction sequences or sequence shapes. But what this tells us is that this approach perhaps can allow us to detect variations in these core types, such as multi-platform cores, that can be quite difficult to analyze if we're simply using a typological or technological approach. So what we did was we applied this approach to a pretty small sample of Liangboa cores. A small sample because that's what we have on hand with the 3D models. And what we showed was there was no clear difference in the variation of the scar bearings, but there is a significant difference in the plunge variation. So just put it simply, homophorexensis cores have scars that are more variable in their plunge angle. What does that mean? We can further then correlate this measure with the number of core rotations. So we went and encountered the number of times the core has been rotated by looking at the platforms. They correlate those two measures. So what it indicates is that homophorexensis, they tend to rotate their cores more often. And hence, every rotation creates a different plunge angle. So then what does that mean? We then looked at the intensity of these core reductions. And by using a measure, what we call scar density index, it's simply, it's a measure of the number of scars per unit surface area of the core. And what it looks like is that on average, homophorexensis cores have more scars. They get, they get, they will reduce more often with more flakes taken off. So our, so preliminary results, of course, we have a small sample size, but so far our results support the observation by Mark Moore and colleagues in 2009. Homo sapiens at Liangboa relied more on unifacial flaking, indicating that they tend not to rotate the platforms as much. So when they're napping, they tend to follow the same reduction direction from the same place. They don't seem to flip the core around so much. Homophorexensis, on the other hand, tend to rotate their cores and napping them from different platforms and from different angles. So what could this mean? And this is sort of our, our working hypothesis, at least my working hypothesis. I haven't really talked to other people about this other than Mark Moore. Homophorexensis, perhaps their reduction sequences were more disjointed. So the idea of disjointed means that these cores were napped and then there was some kind of pause. Maybe the napped was stopped. Maybe someone else picked up the core and napped again, that these sequences were broken, essentially. So one possibility is that these cores were napped over multiple separate napping events. And if that's the case, perhaps that means that the homophorexensis were visiting the cave more often. So therefore, they're reusing or renapping the same cores more often. Perhaps that's what it means. The other possibility, and this is the part we're sort of excited about, is that maybe they were using homophorexensis. Maybe they were using techniques that doesn't quite allow continuous unifacial flaking. So imagine if you put a core on an anvil and you're striking it. We are limited to how many rotations we can really do, right? If you put something on an anvil and you strike it, if you want to flip it, you have to change completely to a different angle. If you're holding the core in the hand, it's more easy to kind of do this continuous rotation as you're napping. So perhaps, going back to Mark Moore's observation, homophorexensis, we're relying more on this anvil-supported napping technique. And why is that interesting? I'll talk about that a bit more. In terms of future work in this part of our research, of course, we want to expand our sample size of the 3D-CAN cores, and we're currently doing that. We want to do more stone napping experiments to investigate this anvil support technique. How does it constrain core rotation? And how reliable can we identify this technique archaeologically? Do they always leave markers that we can reliably identify? So that's some questions we're asking. And ultimately, and this is where we've been working towards with a PhD student here at the University of Wollongong, is based on anatomy, we know homophorexensis had a more archaic morphology and risk. So how does biomechanics come into play when it comes to napping techniques? If this more greater reliance on anvil support napping is true, does it have something to do with the fact that homophorexensis had a more archaic risk that constrained, perhaps constrained the ability to carry out freehand napping? So these are things that we are working on, and we have a student here using some of the motion sensing technology to try to think about how to do these experiments to help us better understand the bulk mechanical constraints on these napping techniques. All right, so that's the first half of my talk. The remaining part of my talk, it's actually, I've presented this already last year at IPPA, so I apologize to those of you who have seen this already. But I'll, yeah, so sorry for the duplication. But this is the second part of our research effort, really to try to refine our understanding and characterization of the raw materials at Liangboa for stone tool production, and then further thinking about how this might help us understand or interpret the behaviors of these hominids on the landscape in terms of the way they move, in terms of the way they procure resources. So at Liangboa, we have two dominant raw material types. They're described as silicified tuff. You can see this kind of greenish blue kind of stone. And we have another raw material described as chert. It's sort of this white, beige colored rock. In terms of proportion, thanks to data recorded by Pachamico, Pachamico and colleagues published a paper in 2018 summarizing this pattern that homofluoresiensis assemblages tend to be dominated by silicified tuff, this kind of greenish blue rock, right? It goes from 64% to 70%. As we move into the modern human assemblages, that proportion dropped, and we see a rise in the use of these cherts, this beige, white kind of rock. So there are a few possible explanations. Could it be that these two kinds of stones have different availability on the landscape, and because the two hominids were using the landscape differently, they ended up procuring different proportions of these two rock types? Could it be that they have different flaking quality, that modern humans favored material that are more easily to gnat? Or could it be for functional mechanical reasons, that these two stone types function, they perform differently when we're using them as tools? So to investigate these explanations, we carried out a field survey around the site, where we tried to locate mainly the chert, because silicified tuff, it's been well documented that they occur naturally in the river Wairachang, outside of the cave. And what we did was, of course, of course, on the left, these are the silicite tuff, they are found along the river as river gravels, and they're quite abundant in various sizes. And we also identified the beige chert, north of Liangboa, on both sides of the river. So, the next thing we did was, we want to make sure that these raw materials we've collected, they do indeed correspond to the archaeological materials. Visually, they look very similar, right? Visually, on the left, the samples we got from the river, they have this bluish-green color, they're similar to the artifacts. The chert we found, they are similar in color, and they also have these banded patterns, which I'll explain a bit more why that is. To further confirm this, we use a portable XRF to compare the raw material samples and a sample of stone artifacts, and they do indeed show a very good agreement in some of the elements that we looked at. So, if we go back to some of these explanations we've proposed, availability is no clear difference from our survey. They're both available locally, right? This list-like tuff exists in the river, it's about 200 meters away from the cave. The chert, it's also not far away, 500, 600 meters away, also exists in abundance at these sources. So, there's no clear changes. There's no evidence to suggest that this availability changed over time. The river is always probably, it's quite a big drainage. And these, these cherts, they're clearly eroding out from some kind of institute outcrop based on the cortex. And of course, from the artifacts, at this point, we have no evidence to suggest these two stones will work differently in any major way. There's sometimes some differences in the intensity of reduction, but in general, they're not in the same way. So, then the next possible explanation is flaking quality. There's one flake better than the other. If we look at the chert first, so here are some of the samples we collected. They're abundant in foreign minifera and algal materials under the microscope. The overall matrix is this really fine-grained quartz matrix. We have evidence of these microfossils being replaced by silica. And based on benchtop XRF, the majority of these rock is composed by silica. So, based on all these existing evidence, it suggests that these stones used to be limestone. Then it went through diagenetic alteration with silica replacing carbonate. And that's why we have these fossils being replaced by quartz. So, essentially, they're kind of like chert, but they're not the same kind of marine chert we tend to think of from a geological point of view. They're more similar to what geologists refer to as nodular chert. So, these were limestones. Then they went through secondary silicification to end up being a chert nodule. With the silicified TÜV, we pretty much saw the same thing under the microscope. We have abundant foraminifera, algal material supported by a very fine matrix. We have about 80% to 85% of these rocks being made up by silica. Again, the evidence suggests these used to be limestone, and it went through transformation of silica replacement. And what's quite surprising is that there's no evidence of TÜV or any other volcanic material in this rock type. So, strictly speaking, it's silicified limestone, or if we use the geological term, it's nodular chert. So, based on analysis, both four materials are geologically similar. They're both started as limestone altered by secondary silica replacement. There's some geochemical variation, but not a whole lot. But these variations may help us explain why they look different. The silicified TÜV has more iron and titanium, and perhaps these elements gave the rock a different color. But in essence, both these stone types are silicified limestone. But since that term has been used already to describe some other material, we opt to use the term nodular chert, or chert. So, what we propose in our publication is that silicified TÜV is perhaps better described as iron-riched chert. And what was called chert was perhaps better described as silica-dominated chert. I know it's a mouthful, but for now, we want to be as objective and accurate as possible in our terminology. So, then the third explanation, the possible explanation, is that these two rock types, maybe they're geologically the same, but perhaps they perform differently as stone tools. So, we tested their mechanical properties, namely their hardness in two forms. So, we did what we call a leap rebound hardness. So, essentially, it's dropping a diamond head onto the surface and see how fast it bounces up. The other hardness test is called a noob indentation hardness test. It's pressing a diamond chisel head into the stone to see how far it goes with the same load that's being put on. Our sample size is small, but we did some bootstrapping comparison, and there is no statistical difference in our results. Even though their density does differ. So, the iron-riched chert is denser than the silica-dominated chert, but in terms of their hardness, there's no clear difference. So, we infer that there's lack of difference, suggesting there's limited evidence to think that they would perform differently as tools. So, there's no obvious difference in the quality or availability. Hello, yeah. Am I over time? Yeah. Two minutes more, I think. Okay, I'll zoom through the rest. Okay. Okay. All right. So, just very quickly, there's no clear explanation for why we have this change from quality availability. So, based on some other previous hypothesis proposed by Sotecna and colleagues, is that perhaps the modern humans had a greater territory size, or perhaps they're more mobile, so they can gather rocks from farther away. So, we did a computer model to test this, and I won't go into detail. I'll just quickly zoom through this model. Basically, we ran some agent-based model, and I've talked about this in the IPPA presentation. I'm happy to explain this more. You can send me an email. But essentially, we wrote a simple computer simulation to test whether having a bigger territory size can increase the proportion of one raw material over the other. So, I'll just quickly go through the results. What we basically showed is that residential movement, so how far these foragers move, cannot explain the pattern that we see. If they have a bigger territory size, it would actually cause more of the chert to move farther away from the river. Instead, what was needed is we need the foragers, so the modern humans, we need them to have a bigger daily foraging range. So, if they can search a bigger area during the daily foraging activity, they can systematically increase the uptake of these chert resources around the river. So, all in all, our model, it's not a real thing. It's not a real model, but we think it's useful because it helps us clarify some of these assumptions and explanations. Right now, our working hypothesis is that perhaps Homo sapiens had a larger daily foraging range. We don't know why, but that's a possible explanation. And the second hypothesis is that if the Homo floresiensis had a smaller foraging range, perhaps they use the cave more often or more repeatedly. And that would go back to our core rotation data, showing that these cores will work more intensively. All right. Last slide. Okay. So, I just want to say we've come a long way since 2003. Our research progress has been impacted by the pandemic, but we are looking ahead and moving ahead by resuming fieldwork and more analysis. Thank you very much. Thank you very much for your new information about LITIK LIANGBUA. Okay. Kita sudah melebih batas waktu, tapi saya mohon izin kepada Pak Nitya mungkin satu pertanyaan ya. Bisa ini atau dua boleh ini. Jadi, ini sudah batas waktunya sudah melewati 10 menit. Jadi, mohon izin kepada LITIK LIANGBUA, oke. Kalau diperbolehkan. Ya, mungkin any question? Ada yang mau bertanya? Mungkin tentang perkembangan analisis. Ya. Mungkin Pak Paddan ya. Silahkan Pak Paddan. Ya. Ya, terima kasih Pak Jadniko. Ini cuma bertanya kepada Pak Wahyu. Teknik ekskapasinya ya. Kita tahu bahwa di daerah huwa gamping itu penyebarannya itu kan melebar terus semakin ke bawah. Itu temuan-temuan tengkorak itu dikenalaman 6 meter apakah itu langsung atau ada boulder? Atau singkapan yang harus ditembus atau bagaimana? Itu saja Pak Wahyu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paddan atas pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud statrigafi atau bagaimana ini? Ya, ada ini. Diluskan dulu pertanyaannya. Ekskapasi kan, terus kita ketemu bedrock gitu ya. Itu biasa di dalam ekskapasi gua. Apakah di kotak itu bedrocknya itu dihancurin terus tembus ke bawah atau gimana ya? Oh, begitu. Ya, untuk teknik model ekskapasi. Silahkan Pak Payu. Kalau seingat saya di sektor tujuh itu hanya boulder-boulder tapi masih terlalu dengan panah. Terus kemudian ketemu ada lapisan tukar putih itu. Kalau yang di sektor tujuh. Tapi kalau yang di sektor tiga itu mungkin ketemu blok, lapisan gamping. Itu yang ditembus sama Pak Thomas. Pak Thomas dulu waktu itu. Nah, itu waktu itu pun Pak Thomas masih minta izin ke Pak. Sedikit berdebat dengan Pak Yono. Betul Pak Thomas ya? Nah, itu sampai Pak Thomas minta beri waktu saya tiga hari. Begitu itu di jebol. Langsung ketemu lapisan Pleistocene itu dengan Tegodon. Ya, itu di sektor tiga kalau nggak salah. Nah, akhirnya berkembang terus. Pokoknya kejar terus sampai steril. Nah, salah satu sterilnya yang kita temukan itu di sektor satu. Itu kita ketemukan itu di bawah, di bawah apa ya, lelehan gamping gitu ya. Tapi di bawahnya ada tanah yang terus menembus ke bawah. Kita gali di sektor satu itu sampai 7 meter, 9 meter. Itu di bawahnya itu lapisan kayak lano gitu. Tapi, itu sangat bahaya. Kalau sudah berapa hari itu dia mulai retak-retak karena mengandung air. Kan di belakang goa itu kan kadang-kadang rembes. Ada musim hujan. Akhirnya kita juga takut untuk masuk ke situ. Saya kira informasinya demikian. Mungkin Pak Thomas kalau mau menambahkan lagi monggo. Baik, terima kasih Pak Wayu. Ya, mungkin menambahin sedikit yang ditanyakan Pak Fadlan tadi. Jadi memang betul kita temukan itu beberapa. boulder ya. Dan juga bercampur dengan roof wall. Itu slab stone dari dinding gua. Bagian atap-atap gua. Dan juga bersama-sama dengan stalactite. Stalactite yang banyak sekali. Dan itu di satu level yang memang kelihatan kompak sekali. Kemudian itu ter-cover oleh speleodium. Jadi kayak drapery itu loh. Jadi kalau itu meleres kayak membuat lantai. Jadi itu memang itu yang dulu diduga sebagai parent rock. Atau apa istilahnya itu. Bedrock. Jadi bedrock. Sehingga tahun 2001 itu kita coba jebol. Tapi ya kita izin dulu lah dengan resursional. Karena itu beberapa tahun kan dulu ditinggalkan. Sehingga ketika kita cek memang itu stratified ya. Jadi flow stone yang berlapis dan intak dengan beberapa apa namanya itu stalactite. Jadi kita yakin bahwa itu flow stone bukan bedrock. Sehingga kita gali. Yang menarik juga di sektor satu. Seperti yang diceritakan Pak Wahyu tadi. Kita menemukan itu aluvium. Aluvium. Jadi kayak dari sungai itu tadi. Jadi itu walau lapisannya tebal sekali. Itu mungkin ada lebih dari 4 meter. Dan itu berselang-seling dengan pasir lanoan itu. Agak kehijauan itu. Dan itu memang sangat-sangat ini. Sangat berbahaya. Sekitar lebih dari 6 meter. Jadi yang agak. Kayaknya itu bekas sistem channel gua yang lama ya. Jadi artinya yang awal-awal. Kemudian connected dengan gua-gua yang ada di belakang liang gua itu. Jadi itu levelnya hampir sama dengan level sungai Purva yang ada di belakangnya. Jadi memang menarik sekali itu. Dan itu sangat-sangat challenging untuk. Untuk meneliti di situ. Kalau yang terdalam sebenarnya 10,7 meter. Itu ada di dinding bagian timur. Itu kedalamannya sampai 10,70 meter. Dan itu kita temukan jejak. Ini apa namanya. Konglomeratik yang sudah erosi. Tapi hanya di sisi pinggir gua bagian timur saja. Ya, betul. Jadi ini kita hanya kita kenali ada di bagian timur saja. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih tambahan informasinya dari Pak Thomas. Ya, saya mau izin Pak Nitya. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, mungkin ini ada konsep analisis atau model terbaru yang dikembangkan Pak Samlin tadi. Melalui konsep atau model analisis alat litik melalui 3D scan dan isotrope gabungan. Mungkin satu lagi pertanyaan ya untuk Pak Sam ini. Saya harapkan untuk Pak Sam. Mungkin Mami Inge ini kalau tertarik nanti. Ya, ada lagi kalau tidak ada lagi saya kembalikan kembali. Oke, saya ada satu pertanyaan untuk Pak Sam. Oke. Chairman, please Pak Ruli. Halo, bagaimana kamu, Pak Sam? Bagus, bagaimana kamu? Terima kasih untuk pertanyaan. Apa-apa, kamu ingin cek atau verifikan model terbasis agent-based yang kamu punya dengan aspek lain-based, you know, the catchment area of human catchment area during the Homo floresiensis occupation or Homo sapiens occupation. For instance, like the catchment area for the food, for the certain vertebrate or have you ever like compare it with the other data for building this agent-based model? Thanks for the question, Ruli. And yes, so we have tried to incorporate some data, ecological data based on the rat remains. And what was quite interesting is right away we faced uncertainties or questions about our assumptions. So, for example, the main question we had was with stone tools, we can assume that when hominids encounter raw materials, they would take some with them. And as they move away, they would use the raw material up and slowly throw them away. But we don't know how it works with animals. For example, if they hunted rats, do they carry these rats far away? Do they eat them right there? How far do they take them? So, again, these models are useful because it challenges us to think about the assumptions we are making in our interpretation. And right now, from the model that I've built, it looks like if we assume the rats, if hominids catch these rats, but they don't take the rats far away, the rat remains represents the ecological background of that area, right? Because the rats are not being taken too far away. So, in that case, the fauna remain or the rat assemblage is reflecting a different aspect of the hominid behavior, right? So with stone tools, we can see transport. We can see long distance movement because they get transported. But with other resources, that's the challenge we're facing. And so, yes, we're trying to incorporate these elements. But the more we add, the more assumptions we're making. And the more assumptions we're making, the more dangerous it becomes in over-interpreting our results. Does that explain? Yes. Is that a question? Okay. Thank you. So, yeah, but it is, it is, it did, it does interesting because, you know, this, I never wonder, the first time is, the first one is about the confirmation for the raw material. You know, you know, like there is a different, different kind of material and this, those two types of material, I believe that you can, you can found it in the Y Rancang, Y Rancang River, right? The Sili Sipai Tuf, which is now we can say it's chert and also the chert, the yellow chert material. So, particularly for your point of view, that those two population, those two types of human, both Homo floresiensis and Homo sapiens, they are also using Y Rancang as a primary acquiring site or what? Yeah, I think so. I think with, you know, the stone being a really good quality stone to use to make stone tools, it's very easy to nap. It creates very sharp edges and in the Y Rancang, they exist in abundance. You have big boulders to numerous cobbles. So, I don't see any reason why people would not use that as the main quarry. And as Pak Thomas and colleagues wrote in their 2018 paper, there's no reason to think that the exposure of these stones in the river may have changed a lot over time because this is one of the major drainage. So, it seems to be a reliable resource over time. Yeah, thank you. Thank you very much for your answer. Okay, I think enough, yeah? Yeah. Maybe one question from Pak Thomas, izin ke Panita, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kami kembalikan. Mari, silakan Pak Thomas. Oh, terima kasih, Pak Jadniko. Sebenarnya enggak bertanya. I just want to say thank you, Sam, for your great effort to develop with the Liang Bua analysis. And also on your involvement in the seminars, it's really, really very good. And thank you very much for your coming. And I have the, not question actually, what to say, so like, like my hopes, I wonder in the future if you can do it. First, related with the, with your, with our recent analysis, related with the core, because it is very important to be able to follow up in the future. For example, it's the, there's indication that the, the, the difference between the Hobbit layer of stone artifact and modern human. It's, uh, mean that any Hobbit layers indicated less preference, less preference, uh, the way how the, uh, they map the cores. Uh, for instance, like they can map, uh, 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 wherever they want without considering, uh, considering, uh, on the specific angle. Uh, uh, while in modern humans, neighbors were able to more efficiently and economically exploit core volume, perhaps through adjusting the hammer, uh, striking angle, entering napping, uh, something like that. Is it possible in the future that we can include like, uh, cognition studies, something like that, what, what, what Mark Moore did, uh, many years ago, I think it is just, just, I wonder if we, in the future, we able to, to incorporate it, the, the other studies, like cognition and, and something like that. Thank you, Sam. And again, uh, thank you to that, Nicole. You want to comment, Sam? Yeah, um, yeah, hi, Thomas, um, thank you for inviting me and thank you again for including me in, in your amazing, uh, research project, Liam Moore. Um, I was just talking to Mark Moore, not that long ago about this, um, because we're talking about this difference that it seems like in the Hobbit layers, the cores were turned more often, um, and they were napped more often. And so it's possible that modern humans were more able, more effective at creating, uh, a surface to continuously exploit the core to make more flakes. Um, and what Mark Moore mentioned was from a cognitive study is that if we're doing something, we, we sort of, our, our mind has a way of linking, connecting our actions with our consequence, right? Uh, but if we stop, uh, it's hard to return back, uh, so it's possible that, uh, maybe modern humans have a beta, uh, cognitive capacity of recognizing or continuing that, that mode of napping perhaps, um, well, and, you know, I, I, I don't have a background in cognitive studies, so I don't want to, uh, say anything stupid. Um, but, um, but perhaps there is something about the way the, the napping sequences maintained and continued, and I think that's, uh, I, I think that's a really fascinating topic, um, but it's not, I'm no expert in it, so we definitely need to, um, talk to other people about that. Thank you, Sam. Ya, baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, karena waktu, batas waktu sudah melebihi, saya mohon maaf kepada Panitia atas nama pribadi, saya mohon untuk sebagai pembawa acara ya, moderator, saya kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kami kembalikan kepada Panitia, mungkin kita buat aplos buat kedua pembicara ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Panitia. Baik, terima kasih kepada moderator, ada Pak Ako, kemudian speakers, para speakers ada Pak Wahyu dan juga Mr. Sam. Terima kasih. So, acara berikutnya yaitu kita akan lunch, kita akan break terlebih dahulu, kita break makan siang terlebih dahulu, nanti kita akan kembali pukul 1, pukul 1 siang ya, pukul 1 siang, baik. 1 o'clock, we'll get back to our presentation, of course. Thank you and sampai jumpa nanti pukul 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa nanti pukul 1. Terima kasih. Sampai jumpa nanti pukul 1. Terima kasih. 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 Keseguran tanah manggarai memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk wilayah tersebut. Pertanian adalah sektor yang sangat diandalkan. Pengelolaan secara tradisional tetap dipertahankan. Tidak dapat dipungkiri, Manggarai sejak dulu menjadi salah satu lumbung padi di wilayah Flores. Lodok adalah penyebutan lokal untuk sistem pembagian tanah ulayatnya. Karena itu sawah lodok sering disebut juga dengan sawah ulayat atau sawah lingkuh. Sistem lodok merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang menyatu dengan kebudayaan di wilayah tersebut. Penyatuan itu ditunjukkan dengan adanya atau aturan khusus sebagai suatu kesepakatan bersama oleh seluruh komunitas di wilayah itu dalam upaya penyediaan lahan sawah sebagai media pemenuhan kebutuhan pangan. Tanah-tanah adat atau lingkuh dibagi kepada warga dengan sistem lodok. Cara membaginya dimulai dari teno di pusat lingkuh. Di pusat lingkuh inilah ditanam sebatang kayu yang disebut dengan teno, merupakan pusat lingkaran tanah lingkuh. Dari teno ditarik garis batas lurus atau jari-jari yang disebut dengan langgang atau batas tanah sampai ke batas terluar tanah lingkuh yang disebut dengan cicing. Dari sinilah lalu menghasilkan sawah dengan kenampakan yang sangat unik seperti sarang lapalapa. Menyebut Manggarai, maka kita akan mengenal sistem kearifan lokal lainnya yang dipertahankan hingga saat ini. Di antaranya rumah tradisional Manggarai yang disebut dengan Baru Kendang atau Maru Temu. Bentuknya menyerupai seperti kerucut yang terbuat dari rumputan kering. Struktur bangunan menerus dari atap sampai lantai. Di samping memiliki budaya dan sumber daya alam yang menarik, Manggarai memiliki potensi sumber daya arkeologi yang mengagetukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya situs arkeologi yang tersebar di luas di daerah ini. Situs tersebut terletak di daerah Liangboa, kejamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau sekitar 14 km ke arah utara kota Ruteng. Pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tidak ada yang mengira di balik bukit kabur yang mengelilingi Manggarai didapat sebuah gua alam yang menyimpan misteri masa lalu menjadi lingkasan kehidupan manusia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Situs Liangboa sangat ideal untuk pemungkiman masa prasujat dengan memiliki ukuran panjang sekitar 50 meter, lebar sekitar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. secara fisik gua liangboa sangat menarik untuk gua tempat tinggal. Hal ini didukung dengan sirkulasi udara, sinar matahari yang menyinari gua liang sepanjang tahun. di samping itu kondisi alam di sekitar wilayah yang menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia, yang bertempat tinggal di gua liangboa. Situs Liangboa disebut juga berada dalam wilayah yang disebut dengan ekonomi, yakni perpaduan antara lingkungan yang berbeda antara lingkungan pegunungan dengan dataran rendah. Karena terletaknya pada posisi yang berbatasan tersebut sangat memungkinkan berbagai makhluk hidup, khususnya binatang dan tanaman yang ada di daerah yang lebih tinggi, itu juga bisa hidup dengan baik di sini, bercampur dengan berbagai jenis tanaman maupun binatang dari lingkungan yang berada pada dataran rendah. Jadi terjadi semacam akumulasi berbagai, atau mempunyai jenis dan variasi yang lebih beragam dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Di samping itu, lokasi dari gua ini yang dekat dengan sungai, yang mungkin sekarang sungainya sekitar 200 meter dari lokasi gua ini, itu Sungai Wairacang dan Wemulu. Di sungai itu tersedia berbagai jenis batuan, yang pada masa prasjarah batuan-batuan tersebut, biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat alat. Jadi kalau kita gabungkan, jadi dari gua yang cocok untuk lokasi hunian, juga lokasi ini menawarkan sumber daya-sumber daya, yang menyediakan berbagai sumber bahan makanan, baik berupa binatang maupun tanaman. Di samping itu untuk keperluan membuat alat, mereka bisa mencari sumber-sumber batuan yang ada di sungai tersebut. Penelitian liang buah pertama kali dilakukan oleh Tim Verhoeven, misionoris yang mengajar di seminari Matoloko Ngada pada tahun 1965. Ketika berkunjung ke liang buah, gua tersebut digunakan anak-anak di sekitar liang buah untuk sekolah. Hasil penelitian Theodorus Verhoeven menggambarkan bahwa liang buah mengandung cecak masa lalu yang dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah kuburan manusia yang berasosiasi dengan Arterfad dan Tampikar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang sekarang disebut dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional pada tahun 1978 hingga 1989. Dalam periodo penelitian tersebut yakni 1978 hingga 1989, telah dibuka 10 kotak gali yang disebut dengan sektor, yakni sektor 1 hingga 10. Masing-masing kotak gali mencapai kedalaman antara 1,5 hingga 3,5 meter. Perdasarkan hasil penelitian dari periodo ini diketahui bahwa liang buah mengandung tinggalan arkeologis yang sangat padat berasal dari masa Holosen, berasal dari kurung waktu sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga 400 tahun yang lalu. Pada periodo penelitian ini juga ditemukan 7 buah rangka manusia yang merupakan kubur dari masa Neolotik hingga Paleometallic yang berasal dari kurung waktu sekitar 2.000 hingga 400 tahun yang lalu. Pada masing-masing kubur manusia tersebut pada umumnya disertakan pula bekal kubur yang antara lain grawa yakni benda tanah liat yang dibakar seperti periuk dan geni, beliung adalah alat batu yang menyerupai kapak yang sudah diasah dan dialuskan permukaannya. Di antara benda bekal kubur yang paling menarik adalah temuan kapak perunggu yang diduga merupakan bentuk awal kapak corong perunggu. Kapak perunggu jenis ini merupakan satu-satunya yang ditemukan di liang buah dan juga di Indonesia. Namun penelitian tersebut tidak melanjutkan kembali dan mengalami kevakuman selama 12 tahun. Setelah mengalami kevakuman, sejak penelitian terakhir tahun 1989, maka mulai tahun 2001 diadakan kembali dan kembali dan kembali dan kembali. penelitian kembali di situs liang buah. Penelitian tersebut merupakan penelitian kerjasama antara pusat penelitian dan pengembangan arkeologi nasional dengan dan Universiti New England dan Universiti Wonglonggong, Australia. K sealedan 60еру dan Kebasan, aman akhirnya bankers, kembali atas penelitian dan yang berpusat penelitian dan tubuh mundur Indonesia dan rumah kepala penelitian di dunia. Lihatlah kosong yang lebihgersini bersama. Per nú synchron bidang rasri dan perkara saya hidup latroAS Penelitian kerjasama ini merupakan penelitian yang multidimensional dan interdisipliner yang melibatkan berbagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya arkeologi, akan tetapi juga disiplin ilmu lain yang terkait misalnya geologi, geomorfologi, geopronologi, palaentologi, palayuantropologi, panilogi, dan sebagainya. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengunian awal situs liang gua. Oleh sebab itu penggalian yang dilakukan sejak tahun 2001 senantiasa diusahakan hingga mencapai kedalaman maksimum selama aspek selamatan kerja masih bisa terjaga. Bermula dari tujuan kami pada penelitian yang kita lanjutkan pada tahun 2001 yang salah satu sasaran utamanya adalah mencari kehidupan awal di gua ini maka beberapa kotak yang dulu pernah digali pada era 78-89 diperdalam khususnya di kotak 1, kotak 3, kotak 4, dan kotak 7. Kegiatan penggalian sejak tahun 2001 akhirnya memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan yaitu ditemukannya cecak-cecak pengunian di situs liang gua yang berasal dari masa yang lebih tua yakni dari masa listus ini. Sekarang kita ada di situs liang gua, kita ada di sektor 21, dan ini sekitaran kita sudah masuk di lapisan Holocene. Sekarang kita ada di situs liang gua, kita ada di sektor 21, dan ini sekitar kita sudah masuk di lapisan Holocene. Kita mulai lapisan Holocene mulai dari sini. Dari sini ada flowstone atau sering disebut sinter. Jadi dari pengendapan kalsium karbonat dari tetesan dari atap gua. Umur yang kita peroleh di sini sekitar 9600 tahun yang lalu. Dan ini berasal dari kehidupan masa manusia modern atau musapien ke atas ini. Dan ini kita peroleh dari masa atau fase yang sering disebut mesolitik yang dengan ciri khasnya dengan alat-alat survei dan sebagainya. Kemudian sampai ke atas ini, ini adalah fase-fase mulai neolitik. Ketika orang sudah mulai mengenal wadah dari yang disebut tembikar. Ini kita peroleh umur sekitar 3000 tahun yang lalu. Kemudian di lapisan paling atas ini, ini adalah dari fase paleometallic atau masa logam awal yang berasal di liang gua ini kita dating sekitar 500 tahun yang lalu. Jadi ini adalah urut-urutan dari masa Holocene. Jadi mulai dari sekitar 9000 tahun sampai 0 tahun. Jadi ini sangat lengkap sekali. Kemudian di bawahnya ini, ini adalah abu vulkanik dari letusan gunung api. Ini ada dua fase, ini yang pertama, terus ini yang kedua. Tapi yang pertama ini ada beberapa kali dan kemudian di erosi oleh air, oleh endapan air, kemudian diendapkan lagi sehingga berlapis-lapis semacam ini. Ini adalah abu vulkanik ini perbatasan antara lapisan dari Pleistocene dan lapisan yang berasal dari masa Holocene. Umur yang kita peroleh dari letusan abu vulkanik ini sekitar 11000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah batas antara Pleistocene yang ada di bawahnya ini dan Holocene yang ada di atasnya abu vulkanik ini. Masing-masing lapisan ini kadangkala ada, ada terjadi proses pembentukan flowstone atau suling disebut cintar yang tipis-tipis semacam ini. Ini membuktikan bahwa di sini aktivitasnya berkurang. Artinya kemungkinan ketika manusia tidak beraktifitas secara aktif di gua ini. Penelitian situs liang buah, sebelum dilakukan eskapasi di situs liang buah, kita melakukan menata letak kotak atau melayout situs. Awalnya kita melakukan penelitian tahun 1978, kita mengenal dua sistem, sistem box system atau sistem kotak dan sistem grid. Pada tahun 1978 kita melakukan sistem box system. Nah kemudian setelah itu, karena situsnya ini berkelanyutan, situsnya ini sangat komplek temuannya, sehingga kita mempergunakan sistem grid. Nah sistem grid ini kita lakukan, awalnya kita menentukan titik nol. Dari titik nol itulah kita garik taris horizontal dan vertikal, jadi arah ke arah utara dan selatan, kemudian timur dan barat. Nah kemudian kalau kita menentukan kotak itu, kita tetap, kalau misalnya kita menentukan kotak itu 2x2, kita kasih ukuran 2x2. Kemudian kalau misalnya ke arah utara, kita mempergunakan abjad. A, B, C dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita ke selatan, kita tetap juga mempergunakan abjad. A aksen, B aksen, C aksen, dan seterusnya. Yang ke arah timur kita pakai angka, kemudian yang ke arah barat kita mempergunakan angka juga. 1, 2, aksen, dan seterusnya. Dari sektor yang ditentukan, maka ekskavasi untuk penggalian dilakukan dengan menggunakan teknik speed dan layer. Teknik speed adalah menggali bagian kotak yang dilakukan dalam interval-interval tertentu. Ekskavasi situs Lianggua menggali 15 cm untuk bagian permukaan atau speed permukaan. Kemudian selanjutnya dengan interval 10 cm. Layer adalah lapisan yang bersifat kompleks. Sehingga tanah yang ada di setiap layer disini harus dikenal dengan baik. Hal ini mengingat kual yang buah mempunyai kateristik yang tidak merata. Selain itu pada masa plistosin, sungai Wairacang beberapa kali mengerupsi lapisan asli sehingga pada bagian-bagian sudut-sudut goa ditemukan cekungan atau dena kecil. Maka diperlukan kecermatan dalam melakukan penggalian. Teknik seperti itu sudah kami lakukan sejak tahun 2001 dan terus kita tingkatkan atau kita sempurnakan hingga saat ini. Kemudian setelah tanah-tanah yang kita kumpulkan berdasarkan sektornya, berdasarkan speed dan berdasarkan layernya. Di situ kita nanti akan menugaskan beberapa orang tertentu yang sudah kita latih selama ini untuk melakukan pencarian temuan secara kasar dengan tangan langsung. Nah kalau tanah-tanah tersebut kita pandang masih kering dan bisa diayak, selanjutnya tanah-tanah tersebut kita ayak. Bahkan kalau kita memandang lapisan tersebut menjadi sangat penting, hasilayaan itu pun nanti akan kita cari lagi secara lebih detail dengan cara membawa tanah tersebut ke sawah untuk kita cuci. Jadi kita berharap dengan cara-cara kerja seperti ini kita akan bisa menemukan sebanyak mungkin temuan dan mengetahui secara pasti di mana dia posisinya baik secara speed maupun layernya. Jadi di sini apabila kita bisa mengetahui itu dengan jelas, nanti akan sangat mudah kita melakukan interpretasi dan menghindarkan terjadinya kesalahan interpretasi. Saya kira cara-cara seperti ini merupakan cara yang sebetulnya bukan baru tetapi kita berupaya untuk menerapkannya secara-cara. Terima kasih. Bye Ohh Riis Kami Siapa pun Siapa pun Do people Dari Sebelum Ini h W Taku Persio Per내 Liga Taku Karena schwer Situs Liangboa memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia Sehingga berbagai penemuan-penemuan di situs ini dilakukan penelitian kembali dan pengklasifikasian dengan cermat Bapak-bapak ibu-ibu kita akan memulai sesion kedua Sebentar lagi Jadi dalam 3 menit Ini dari hasil eskapasi setelah kita dapatkan ini kita kumpulkan dulu Karena di lapangan kita tidak sempat untuk melakukan pembersihan Dalam proses ini Terima kasih telah menonton! Check Check 1,2,3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Selamat datang, selamat datang kembali di kegiatan hari ini tentunya Kita akan lanjut ke season berikutnya Kok season sih? Mohon maaf Ke lecture season ketiga Yang akan dipandu, dimoderatori oleh salah seorang dari peneliti dari Pusat Riset Arkeometri Ada Mas Nico Alamsyah Dengan speaker diantaranya yang pertama ada Dr. Gerd Vandenbergs Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya Yang akan dimoderatori oleh Mas Nico Alamsyah Kepada Mas Nico Dipersilahkan Terima kasih Gue tetap mute ya Halo, cek T sound Suara saya sudah terdengar di ruang Zoom Sudah ya? Ya Thank you Selamat siang Bapak Ibu sekalian Untuk lecture session yang ketiga ini Saya akan menjadi moderator Mungkin saya akan coba untuk mengantarkan sesi ini dengan sedikit bahasa Inggris Karena presenter kita dua-duanya berbahasa Inggris So, I'm Nico I will lead this lecture session And in this session Actually, we're supposed to have three speakers But unfortunately, for some reason One of our speakers, Dr. Grace Fitch Cannot make it today But don't worry Because her session will be switched to tomorrow Almost in the same time In the afternoon session And here for today's session In this session, we have Dr. Gert As introduced earlier by Rama And also, we have Dr. Haneke Mayer Hello, Gert and Haneke Glad to see you again Yeah Glad to be here Thank you for the invitation I hope you're doing well And first of all, thank you for your willingness And for your time to give the presentation today Of course Yeah, before we begin Perhaps I would like to give a brief introduction To the audience from you So, Gert and Haneke worked at Liangbo for many years And their main focus Are on the faunal SMVG And not only at Liangbo Gert and Haneke also conduct research at Soabesians And today We will have Gert to present about the stegodon Correct me if I'm wrong, Gert Yeah, well, a little bit about homofloresiensis as well But I will talk a lot about stegodons Yeah, thanks Yeah, thanks And Haneke, I bet you're talking about the bird things Yeah, betul I will give the floor to our first speaker, Gert, please Okay, I'll share my screen And you'll see that Okay Yeah, I was getting rid of some clogging on my screen Yeah, I would like to thank first the organizing committee Pa Thomas and Pa Rudi to invite me as a speaker On this 20 years of homofloresiensis commemoration And yeah, I will be talking a bit about old and new data And how our views of the fauna evolution on flores have changed over time And well, I'm presenting this presentation But as you can see, I have put a bit at all Because this is the work of a lot of colleagues and teamwork And in the end, I'll show that a bit more But I also would like to acknowledge the Darawal people As the traditional custodians of the lands on which the University of Wollongong Where I work resides And I would also like to acknowledge the Nadar and the Naga Keo people on flores As the custodians of the lands on which the research presented here was conducted So I'm talking about the Sowa Basin here I pay my respects to indigenous elders, past and present And acknowledge their continued spiritual and cultural connection to their country Okay, so in this talk, I will present, like I said, some old data And we will start with the beginning And it has already been said this morning by Professor Zayim and Rahiou A very important person in the initial research on flores was the priest Theo Verhoeven Who was teaching Latin at the Mataloko Seminary South of the Sowa Basin And he visited many sites on flores during the holidays with students Including Amarhum Barrochus Due Aabe And yeah, he discovered many sites and he, based on his discoveries We are now still working at sites that were initially found by Pohuwe So he carried out test excavations at Leambua, but also at Matalmenge And other nearby sites in the Sowa Basin And in 1970, in a joint publication with the archaeologist Maringer He concluded that simple paleolithic stone artifacts were present in the same sandstone layers Together with the remains of an extinct elephant called Stigodon And because Stigodon was known from the Pleistocene of Java at the time They concluded that the stone tools were probably made by Soloman Now known as Homo erectus Soluensis And yeah, somehow Soloman would have crossed the sea to reach Flores During the late Pleistocene But yeah, their results were published in German language And also because maybe because of the difficult character He had a lot of clashes with prominent archaeologists at the time So these results were largely ignored for the following decade Now this is a photo I took in the museum in Leda Lero in East Flores And it's excuses for the poor quality of the photo But what you see here is a naive painting by one of the students there at the seminary Who interpreted the prehistory on Flores based on Verhoeven's findings So you can see a group of people here And they're butchering Stigodon tusks here Of course there's a volcano in the background And then in the front there are some people engaged in what looks like they're making a slingshot I'm not sure if that's the right word But someone to throw stones with a rope And then in the background here there is a person actually throwing a stone to an animal Doesn't look like a Stigodon here Looks more like a dog But yeah, apart from the dog and the slingshots For which there are no evidence to date It is a pretty good reconstruction And note that at the time that this reconstruction was made There were no fossils of Komodo dragons yet found on Flores Otherwise I'm sure that dog would have been Komodo dragon there Threatening these early inhabitants of Flores Also because at the time of the making of this painting There was no evidence about the maker of the stone tools that Verhoeven had described And the artist and also Verhoeven assumed that the hominins he depicted here Were descendants of what we now call Homo erectus At the time known by its numerous fossils from Sangiram and Java But yeah, what becomes clear when looking at this picture Is that when trying to make sense of human evolution One must consider the full picture Humans don't evolve in isolation from their environments You have to look at the flora, the fauna On which humans depend for their livelihood And also environmental changes, climate change over time That may affect the fauna and vegetation So what I want to do here is present the evidence of the fossils of animals That are associated with stone artefacts on Flores And the hominin fossils in Liambua and in the Soa Basin And I will focus mostly on these elephant-like animals called Stegodons And one thing I want to, what I hope to make clear is that as scientists We always have to be open-minded when new data and arguments emerge That overturn our previous few points or interpretations So yeah, sometimes we have to concede that we were wrong Okay, so Stegodon, what is Stegodon? And I am sure that most of you have heard the name But I think on YouTube there may be also people who are not so familiar with Stegodon So Stegodons are elephant-like animals And here on the lower right you see a reconstruction of the Stegodon From Matemenge based on the fossils that we have excavated there over the years In collaboration with the geology museum in Bandung and Canas And it is, yeah, it looks very much like an elephant And the biggest difference I would say is that when you look at the teeth Here on the left you have a teeth of a Stegodon A lower mandible molar And on the right an elephant molar And you see that the elephant molars, they are much higher So they have these plates of animal ridges And in Stegodon they never became very high But in elephants they become sometimes three times high as wide So elephants are basically really, they have this grinding system of molars That can take on very tough food like grass and bark And their teeth don't wear down as fast as for Stegodons Then on Flores to date we have two species of Stegodon They are known and one is from an old fauna assemblage From a site called Tangitalo And that is a small Stegodon And here you see a thigh bone Thigh bone of this Stegodon sondari as it is called It's an adult thigh bone And for comparison you have the same bone Of the Stegodon from Matemenga Which is a middle Pleistocene So much younger So there's two species of lineages I should say on Flores And the larger Stegodon here, Stegodon florensis We think that lineages continued all the way up to the deposits in Liambua cave Where it has become much smaller So where did the Stegodon come from? Not sure Maybe from the west, from Java Or maybe from the north via Sulawesi But what is certain is that they had to cross a sea barrier So they had to swim or float in order to reach Flores And Stegodons were apparently very good in crossing sea borders Because we find them on many islands in Southeast Asia So there are Luzon, Mindanao, a small island called Sanya here Sulawesi We have various species of Probocedians Not only to Stegodon, but also to elephant-like animals The furthest they reached would be Timur probably They're also on Sumbha And on Flores we have these two Stegodon sundari and Stegodon florensis The younger one On Java also a lot of Stegodons But what is different with the other faunas Is that on Java they are always associated with A very large fauna Much more A full range of animals Of mammals Not just elephants but deer Pigs Bovits Carnivores Tigers Whereas on the islands They are often the only megafauna The only large animal present Like on Flores So okay In 1981 The late Paul Sondar He met Pohoove in the Netherlands And he became very interested in Flores And the fossils and artifacts And I think professor Zain already mentioned it He visited Flores in 1981 With Sondar And with also Barrocus And the late Tony Dubiantono And they were checking the sites that were reported by Pohoove And they also found a new site called Tani Talo They called it Viso Sao But later it appeared that it was according to the local elders It was the wrong name But anyway it doesn't matter So they became very interested And then later Paul Sondar and John Fos They obtained funding for a PhD research project And I was the lucky one to try to find out And try to see what the final sequence on Sulawesi and Flores was So I won't talk about Sulawesi That's another interesting island Where a lot of things happen But Flores So what we also did in collaboration With the geological survey in Bandung Is we took samples Oriented samples For paleomagnetic polarity reconstruction So the Earth's magnetic field has changed over time And sediments that are deposited during a time when the magnetic north pole is directed to the north They also orient themselves like that And that rock actually Preserves the magnetic polarity at the time of deposition However in the past Magnetic polarity was reversed As we call it So the magnetic north pole was Oriented towards the Geographic south pole And that's when you find That situation we call that That reversed polarity And it is known How these different Periods have changed over time And what we found in Flores at Matemenge And at Tanintalo was that We had Reverse polarity here in Matemenge And then a normal polarity so So somewhere we had a boundary here That was at least 780,000 years old And because The artifacts and the stevedon fossils They occurred a little bit above that We assumed that Maybe those artifacts were indeed very old Much older even than Who had initially suspected Then In Tanintalo We found a different situation We found Reverse polarities And a few normal polarities And we interpreted that at the time As being Equivalent with the Jaramillo event Which is Take took place around One million years ago When polarity was briefly Normal And on both sides of that We have then reversed polarity So we assumed that the Tanintalo Fauna with the pygmy Stegodon Sondari Also giant tortoise And a Komodo dragon That was 900,000 years old And then in Matemenge We have this new Stegodon A larger Stegodon Florensis We have stone tools We interpreted that as That was made by Homo erectus That seemed the most logical explanation And there was also A lot of fossils of rats Medium-sized rats Called Heuromis So that was a bit Civilized as The results of my Research on Florens At the time These dates they were more or less Confirmed a couple of years later When Professor Mike Morwood Went to the Selva Basin With Professor Pahou Assis And they took samples For fission track dating From Matemenge And from Tanintalo And the fission track ages Seem to confirm What we found Before So The Matemenge Stone artifacts And fossils Were about 800,000 years Old And Tanintalo 900,000 years Okay, so that was in 1998 Then of course I once spent A lot of time here On Homo floresiensis But as you all know It was a huge discovery In 2003 Excavated And then published in 2004 And it caused a major stirrup Not only in the archaeological world But yeah Also It was enormous in the media Everywhere Incredible This tiny hominin One meter tall In a cave in Flores and Leambua Associated also with A small stegodon And a Komodo dragon Heaps of rats So I think Grace Feech Would talk more about The fauna And Leambua But There is also stegodon Associated with Homo floresiensis In the late Glystocene Of Leambua So then in 2007 We had this simple fauna succession We have 900,000 year old fauna With pigmen One meter tall Stegodon Giant tortoise Komodo dragon Then at Matemenga We assumed still Homo erectus Larger stegodon A new immigrant to Flores Rats And Komodo dragon Fossils Had been found In Matemenga In the meantime Between 700,000 and 800,000 years old And then Leambua We have the tiny Homo floresiensis And the stegodon Has become A bit smaller I think it's the same Lineage That over time Became gradually smaller I will say a bit more On that later Komodo dragon Still there Rats And then modern humans Arrive Somewhere in the Holocene And that seems to be Now No sorry The late Pleistocene 42,000 years To the latest evidence So Yeah It seems that Modern humans When they arrive Everything changes Homo floresiensis Becomes extinct So stegodon A lot of rats Eventually Also Disappear And Komodo dragon And one giant rat Papakomis Is the only surviving Mammalian Endemic fauna On Flores That's still alive today What we thought And what I still think But not everybody agrees Is that Is that Homo floresiensis Is a descendant Of Homo rectus Large bodied Homo rectus That over time Became smaller And evolved Into the Tiny Homo floresiensis Then In Another major breakthrough In 2010 A study led by Adam Brum Was published in Nature And They reported that There were stone tools In the Sowa Basin That were even Older than those Of Matemenga And They reported On a site called Wolosega Where there was this One meter thick Prominent White Pemis layer Major volcanic eruption That had spread out Throughout the entire Sowa Basin And That was It contained Minerals That were very good For dating Hornblend And With Argon-Argon dating Which is I think The most accurate Way of dating Those kind of Deposits It turned on That That layer One million Years old So One million Years ago Huge volcanic eruption And then Underneath That layer There were already Stone tools So that means That hominins Were already Present One million Years ago Even Before Stigodon Sondari And the giant Tortoise Disappeared That's what we thought So We have this fauna Etanetalol 900,000 We thought And then We have Already artifacts As represented By these Triangles That's Stone artifacts Below That One million Year old So It was a bit Odd So I Couldn't really Make sense With why Would this fauna Turnover Take place 100,000 years At least 100,000 years After modern Humans Sorry The Stone tool makers Presumably Homo Wrappus Had arrived On floors But Somehow That doesn't Make Sense To me Then In 2016 With our Continuing Excavations At Matemenge We Hit Gold So We found The first Homolyne Fossils At Matemenge Not from The lower layer At Matemenge There's actually Only two Fossil bearing Horizons In Near Matemenge Until 2013 We had mostly Focused on The lower one But then In 2013 We decided We go 10 meters Higher In the sequence And In the second Year We had Success So we found Isolated Teat And Molars And a small Piece of Mandible Of But Appeared to be An adult Human The molar And the teeth The premolars They looked very similar To Homo floresiensis They were a bit Different But Homo floresiensis Was a bit more evolved But The teeth also Resemble Have a lot of Resemblance With Homo erectus From Java The only thing Was that These fossils They were Over On average A bit smaller Even Than The partial skeleton From Leomboa So here you see For comparison This is Leomboa Mandible And this is The adult Mandible Also From Matamenga So Yeah, very exciting 700,000 years ago The ancestors of Homo floresiensis Were already As small As they Were actually Looking for Homo erectus We didn't expect this But Yeah, they were already As small Or even smaller Than Homo floresiensis But What about One million years ago So far We haven't been able To find Find any fossils From that age Associated with The oldest Artifacts But that Could Prove to be Conclusive If we find That To Decide finally What is the Ancestor Of Homo floresiensis As Paesain Already alluded to This morning Okay So This is how We got to The dates Of The Matamenga Hominin It's a small Thin layer It's about Half a meter thick And Pinches out Towards A small Channel fill There's also Stigodon Komodo dragon Lots of Rat remains And It's overlaid By A number of Volcanic Mud flows And then There's an Ash layer Volcanic ash That was dated 650,000 years Ago By means of Argon-Argon dating And then We have the dates From Matamenga Around 800,000 Or actually 780,000 Because We also have More Paleo map data Now from This Section So In the middle Somewhere Is this Layer We have also Some direct Minimum ages Of 550,000 So yeah We estimate That The stone tool maker At the upper level Of Matamenga Is around 700,000 years old And it was Published In 2016 Then Then in the same year We also have The paper by Thomas Sutitna et al Where they Have the Final dates For the age of Homo floresiensis To The last appearance Of Homo floresiensis Is 50,000 years ago In Liangboa It probably Continues Until Sorry It's the other way Around 60,000 years The last Physical evidence Of fossils Of Homo floresiensis And 50,000 years There's still stone tools Attributed To Homo floresiensis So Then Fast forward To 2022 Last year When Our team Published A Paper That has been Maybe 10 years In the making And This Diagram More or less summarizes What it is about There's more dates These Colored bands They represent Marker beds So Volcanic ash layers That we can trace Based on Their chemical composition Throughout the Soa basin So they really represent Single timelines When an eruption Covered The entire basin So they are very Handy For Lateral correlations Of Sequences Of sections That we measure Throughout the Soa basin And These are Most of the sections And What is now Becoming clear Is actually That site Tangitalo Is Here And That is Still way Below that Marker bed Of 1 million years ago That we also Find at Volosege And With the Artifact still Below there We have now Also found Other sites Where Artifacts Occurred Directly Below that 1 million year old Layer Also Kovatua Where Arcanas team Has been excavating So And Tangitalo Is Much older We have also now Argon dates From that sequence And it turned out That Tangitalo Was not 900,000 Years old But It was 1.4 million Years old So Almost Half a million Years Older More than We anticipated So Somehow These Zircon Fishing track Dates They were Less reliable And There's A lot Of Recent studies Being published That Indeed You have to be Very careful With Fishing track Ages So Yeah This is a bit How The situation Is now So Here we have The lower Fossil lever Dated At 780,000 Years So just above The Brunhaes-Matoyama Geomagnetic boundary And Then this is The hominin layer 700,000 Years old And then there's Another site Kovatua 1 Where It We Have Some Evidence That That site Is actually Matemenge The lowest level At Matemenge And that may be The oldest Site with Stigodon Florensis So it's the younger fauna The middle Pleistocene fauna But it's slightly older And there's also Of course A lot of Stone tools In At Cobatua In these excavations So But yeah The major Conclusions Was Of one of the major Conclusions Was that Actually we were wrong About the age of Tangitalov So now What we have Is It makes more sense We have this Tangitalov fauna Soon after That The giant tortoise Disappears from the sequence And Stigodon Sondari Komodo dragons They Continue Throughout the entire Sequence Up to the present day We have also Evidence For Rats At Tangitalov But we don't know yet What species Or if it's the same lineage As the rats From Matemenge Unfortunately Then We have This hiatus When there is no Fossil evidence But we know That about One million years ago Or slightly earlier Hominins arrive Hominins that make stone tools We don't know yet How they look But we have the stone tools Then At Cobatua We have the first Fossil evidence Here Large Stigodon Rotodragon Crocodiles Also rats Of unknown affinity So it's fragmentary Remains You have to Know that That Excavating at Cobatua And Matemenge Is really hard Because it's like Concrete So you have to use Chisels And hammers To get through The layers And of course That also means That There's a lot Of excavation damage Which you would not Have at The soft sediments Of Leonboa Okay So And we have a small Hominin Of course At Matemenge In the upper level Then again A hiatus And then We have the Leonboa Fauna Where The Stigodon Appears to have Become smaller Also Stigodon Sorry Komodo dragons And also Other A lot of rats So it seems that the rats Have diversified Into different lineages But But What is Is What strikes me Is that This Fauna Is Quite Continuous Even though we have no Record from the Intervening period Of about half a million years But there's not much change going on Until Modern humans arrive at the scene Around 42,000 years ago Probably earlier Already a bit If we consider the evidence From other places And of course The evidence From Australia Where They Somehow Reached 65,000 years ago Now This blue band here That is What Geologists Call the Mid-Pleistocene Transition The transition From the Early Pleistocene To the Middle Pleistocene That didn't Happen Overnight So It's A period That's Several Hundred Thousand Years Long And This graph Is probably Familiar With most Of you It's The Marine Oxygen Isotope Curve That is A global Climatic Indicator So If The And What you Actually See During This Period That is Covered By The Sequence In Flores Is That Is Exactly The Time When You Have Low Amplitudes 41,000 Years Long Obligatory For Climate Cycles They Make Place Progressively For Later Pleistocene High Amplitudes 100,000 Kiloyere Cycles So The Question Is This Gradual Or Intermittent Climate Change Is that Responsible For This Fauna Turnover And Maybe Also For The Arrival Of Hominins On Flores 1,000,000 Years Ago We Can Only Guess But Alternatively It Can Also Be The Arrival Of The Hominins Themselves That May Have Eaten The Turtle Eggs And Hunted The Small Stigodon Sondari To Extinction It Could Also Be Volcanic Eruptions That Brought An End To Fauna But Then You Would Have To Conclude That Komodo Dragons Could Have Repopulated Flores From Other Islands But Yeah It's Not Clear Personally I think That Volcanic Eruptions Are Unlikely Because We Have Temporarily To Mass Kill Of All The Animals But We See That They Recover After While So Let's Look At Some Other Data Zoom In On This Late Pleistocene Or Middle Pleistocene Transition And What I've Done Here Is I've Plotted The Stable Carbon 13 Isotope Ratios From Tooth Enamel Of Stegodons And This Was Part Of Mika Puspanningrum's Research For Her PhD Thesis And If You Maybe No Time To Go Into The Graphs The Further The Values So Each Point Here Is An Individual Analysis Of Tooth Of One Stegodon Individual And The More These Values Are Tooth 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 More The Higher They Are That They Were They Were Mostly Eating Grass They Were Grass Feeders Whereas Animals With A Lower Value And Even Negative Values They Were Mixed Feeders They Were Living In Environment Where You Had Both Forested Patches And Patches Of Grass So Something Like An Open Woodland It Was Not A Rainforest Because Then You Would Expect Still More Negative Values And Stegodons In Southern China They Were Really Forest Dwellers But Stegodon Sondari Here Was Mixed Feeder And It Seems That Indeed Over Time If You Look At Matemenge All The Stegodons Were Grass Eaters With A few Outliers And Also Even In Leambua All The Values Indicate A Diet Of Grass And Interestingly Cobatua Which Is A Bit At At The Transition Here There We Have Only Seven Analysis But Some Are Indicating A Mixed Feeder And Others A Grass So It Would Be Interesting To Expound A Bit More On That We Have Been Excaving This Year At Cobatua And Collected More Nice specimens So Then I Would Like To Say A Little Bit About Age Profiles Of Death Assemblages Of The Death Assemblages Of The Death Assemblages At The States Of Where You Can Distinguish 43 Separate Subsequent Where Patterns And You Can Group These Where Patterns Into Five Age Groups That Are More Or Less Equal Were Similar Lifespan Of 60 Years And You Can Divide It Into Five Periods Of Equal 12 Years Lifespan And Then At Matemenga The Lower Level We Have So Many Stegodon Fossils That You Have A Minimum Number Of 136 Individuals Now Here You Have These Five Age Group On The Assemblage If You Look At Matemenga With MNI 136 That's These Orange Bars You See That The Curve Is About 30 35% Juveniles And Then You Have Young Adults A Fewer Prime Adults Older Adults And The Same Pattern We Have To Know That Those Assemblages They Are So It's Reasonable To Assume That There Was A Major Volcanic Eruption That Caused Mass Death Because These Curves They Look Very Much Like A Living Population The Age Profile That You Getting A Living Population Of Elephants In Africa And Because You Find All These Different Age Groups In Similar Proportions As In Living Population We Assume That It Must Have An M&I Of 48 Individuals I Think There's Much More Now So It Would Be Interesting To See If This Still Stands But You See That 90% Of The Individuals In That Sandwich Are Juveniles And Many Of Them Are Even Newborn They Don't Even Have Any Wear On Teat And That Is Usually The Hallmark For Predation So Predators They Target The Young Ones And The Same Pattern We Find A Second Site Of Juveniles And The Only Thing is There's No evidence For Humans Or Hominins There's No Artifacts The site Is 1.3 Million Years So Maybe Predation By Crocodiles Or Komodo Dragons Who Were There And Then In Leambua Predation By Homophoresiensis I At the Time I Described Some Cut Marks On Now I Have A Student Who Was Working On Cut Marks From Bone Surface Modification Marks Striations And It's Very Complicated To Prove That Something Is Caused By Trampling When An Elephant Steps On A Bone And Pushes It In The Soil If There Quartz 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 Grains You Can Also Get Similar Scratches So Looking Back At The Assemblage Of Many Juveniles Suggest That We Have A Predation By Something Or Somebody Then Here Looking At The Body Size Of The Horizontal Axis You Have 43 Dental Wear H Classes And If You Have Teeth That Are Embedded In The Mandible And What I've Done Here Is I've Taken The Width Of Horizontal And You Can Plot That Against Dental Rare Age Class And The Largest Stegodon Shown Here That's Stegodon Trigonacephalus From The Site 3 0 In Java And That Stegodon Is Already Relatively Small It's Not a Very Big Stegodon But Then Matemenge At The Lower Level At Matemenge We See That The Stegodon Is A Bit Smaller And The Upper Level Of At Matemenge With Hominin Remains You See That Stegodon Is Becoming Smaller Growth Curve Is Below That Of The Lower Level At Matemenge Then We Have Leonboa Here In Years But We Have In The Sowa Basin A Terrace In The Major The Main River It's Laher deposit And We Were Lucky To Have A Mandible And It It Has The Last Molar So We Can Reconstruct The Dentalware H-Class More or Less Here And This Is The Individual And It Would Fit Well With That Defines The Juvenile Mandibles From Leonboa It Is Dated At 46,000 Years This Mandible From This River Terrace Is It's Radiocarbon dating So It's Close To The Maximum Limit Of What You Can Date It May Maybe Even A Bit Older But It Is Smaller Than That Is Is What I Think Happened We Have This Lineage Of Stegadon Over Time It Becomes Smaller Because Of The Insular Island Conditions It's Called Island Dwarfing And I Would And Homo Fluoresiensis Or Hominins On Fluoress They Both Continue Up To 50,000 Years Ago And Then Modern Humans Arrive And I Think There Is That Body Size Of Stegadon Florensis Decreases Over Time In Response To These Is Homo Fluoresiensis Dwarfed Homo Rectis That Became Smaller Or Was The Ancestor Of Homo Fluoresiensis That Already Small When They Arrived First On Fluoress And That Has Been Proposed By Other Researchers I Think The Last Word Has Been Said That But I Tend To Favour Homo Erectus Ancestry For Homo Fluoresiensis Until There Is Really But What We Should Do Really Is Find Fossils One Million Year Old On Flores That Could Provide The Final Evidence Of What The Ancestor Is I Agree More With Homo Erectus But I Know That And One Thing That We Have The So Basin Hominins Actually Were Hunting Or Butchering As Was Depicted In That Early Reconstruction I Showed You At The Beginning And It's Very Difficult And We Have One Of Of The Problems Is That Most Of The Fossils They Are Really Worked By River Flow By Fluvial Action So They're Mumbled Together With The Artifacts And That Also Erases A Lot Of These Surface Bone Modification Modifications Tephanomic Evidence So It's Very Difficult To Say We Thought We Had Cut Marks But I Wouldn't Bet On That Anymore Now So Another Question That Is Still Intriguing Is What Caused The Extinction Of Homo Sapiens Not Ironically Okay Thank Thank And Of Course This Plotted A Lot Of Names There Are People Who Have Been Involved In The Sower Basin And I'm sure I've forgotten Maybe A few I hope Not But Happy Thank you Dr. Kirk For Your Great Presentation Maybe Let Me Give A Brief Brief Like A brief Sentence From Your Presentation In Yeah Sebelumnya Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk para peserta yang menonton di Youtube dan juga di Zoom mungkin yang baru bergabung. Saat ini kita sudah ada di sesi lecture session yang ketiga yang fokus untuk membahas tentang faunal assemblage yang ditemukan di liang buah secara khusus dan juga secara regional. Sebenarnya To Lalu juga ada satu hal yang menarik terkait dengan bagaimana untuk bilangnya semacam teknik perburuan. Tadi sempat disinggung bahwa data assemblage dari binatang-binatang khususnya Stegodon di Lianggua dan di Tangitalo di Suwabesin menunjukkan adanya perburuan yang selektif. Jadi sepertinya para pemburu di masa lalu itu memilih untuk berburu hewan-hewan atau Stegodon-Stegodon yang masih muda atau anak-anak. Ya jadi itu cukup menarik, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Dan lalu satu hal yang mungkin unik dan berbeda dari tempat-tempat lain untuk di flores itu sendiri adalah Stegodon atau agar lebih gampang membayangkan gajah purba, spesifiknya Stegodon florensis. Ukurannya tidak sama dengan Stegodon-Stegodon di tempat lain. Jika kita bayangkan Stegodon itu sama seperti gajah, tapi yang di flores itu tidak sebesar itu. Mungkin hanya sebesar sapi atau kerbau untuk ukuran yang dewasa. Dan ini disebabkan karena tadi sudah disebutkan adanya isolated insular conditions yang menyebabkan ukuran mereka menyusut. Baik, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditahan dulu. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk pembicara kedua kita, Dr. Hanneke Meyer. So, Hanneke, are you with me? Yes, I am. Thank you, Hanneke. So, yeah, I will give the floor to you. So, please take your time. Thank you, Nico. I will share my presentation. I hope we are all able to see it. Thank you, Nico. And thank you to the organizing committee today for inviting me here to talk on the commemoration of the 20th year anniversary of the discovery of Homo floresiensis. I am very honored to be here. And I am very happy that I can show you an overview of some of the research that I have done on the birth remains that were found at Liangboa. And that were closely associated with Homo floresiensis. The discovery of Homo floresiensis was, as Gert said, made an enormous impact in both the scientific world as well as in the popular media. And I am very happy that Gert already provided such a good background to the history of research on flores and the history of research and the fauna of Liangboa. So, thank you, Gert, for doing that. It makes my presentation a little bit easier. And I think part of the big impact that Homo floresiensis had on the sciences and as well on the popular media was due to the fact that it was found in an area that we didn't really consider very much before. Of course, Eugène Dubois had done research on Java, but the area beyond the Wallace line here, this line that separates Borneo from Sulawesi and Bali from Lombok, that area has always been Oceanic Islands. And so, the fauna that we find in this area, also called Walesia, is very different from the one that we find on the mainland. And this area today is a very important area for biodiversity, particularly birds and small mammals. But we know very little about the history of the biodiversity in this region. So, that's why this discovery made such a big impact, because all of a sudden we realized that there were very interesting things that were happening in this particular area. The history of birds in this region is not very, is not at all good understood. Alfred Russell Wallace was one of the first to point out that there was interesting patterns in this area, that birds in Walesia were a bit different from the ones on the Sunda shelf and on the Sahur shelf. And that's also that there were distinct distributions, for example, you could really see a shift in species if you were to travel from Java to Australia. You would see different species on different islands. And this has become a very important idea in the sciences, in the biological sciences. But interestingly enough, we don't really know how that distribution of birds has changed over time. For example, if we were to go back 10,000 years or maybe a million years, would we see different species of birds? And would those patterns be the same or would they be different? And these are questions that I've become interested in over time, and I have not been able to answer them fully. But with the finding of Homo floresiensis and the big amount of fossil remains that we found at Liangboa, I think we can start to find an answer to these questions. So when I started working on the bird remains of Liangboa, it was actually Gerd van den Berg who asked me if I would have a look at this. I had already done some research on fossil bird bones from the Netherlands, and Gerd knew me from that time period. So when there were bird bones found at Liangboa as well, he asked me if I was interested in having a look at those, and I was. So in 2006, in October, I traveled to Jakarta for the very first time. It was very overwhelming. I was very intimidated, but luckily, I found a group of very nice colleagues at Akenas, as it was called at the time, and including one of them was Rokus, Pak Rokus. And Pak Rokus was the person who taught me my first words in Indonesian, and he was also a very kind person and very patient. And he was also very hardworking, and he worked a lot every day on the bone remains from Liangboa. So I have very good memories of working with Pak Rokus, and he was also the person that helped me a lot with my study of the bird remains. And I quickly realized that there were a lot of bird bones from Liangboa, and this is interesting because one of the reasons people say that birds are poorly studied in the fossil record is because their bones are quite small, they're quite fragile, and they often don't get preserved. And while this is true, bird bones are more common than we think, and they are mostly present at almost every site, you just have to be careful and look good for them. So when we look at Liangboa, this is a visual representation of the amount of bones that we have found for each major group of animals. So Liangboa contains an enormous amount of bone material, and most of those are from rats. So this is the biggest species group. Almost 86% of the bones that we find come from rats. Stegodon only makes up about 7% of the total number of bones. And then there's 3% for bats, 1.5% for amphibians, 1% for komodo dragons, and then 1.1% for birds. So from the total amount of bone remains that we have at Liangboa, only 1% of those are birds. And it sounds very few. So they only make up a small portion of the total amount of bones, but they're actually one of the most diverse groups, as we will see. There we go. So in the beginning, when the discovery of Homo floresiensis had just been announced, we knew that there were other faunal elements at Liangboa as well. Here we see pictures with a giant rat. Gert talked extensively about the stegodon remains at the site, but we didn't hear anything back then about any bird bones. So it looked like there were not any bird bones at the time. However, now in 2023, we know that there were over 42 species of birds that lived in or close by Liangboa at the time of when Homo floresiensis was alive. And to me, this is just a beautiful example how diverse birds can be and how many different species and different colors and different types of birds we can have in this area. So to me, this must have been a very colorful and lively surroundings to live in. And I like to think that maybe Homo floresiensis also enjoyed looking at birds sometimes. And we have birds that range in size from the very small. So up here at the top, you see swiftlets, the very small black and white birds that you can still see around Liangboa today. And then we have large birds of prey that are looking for animals to prey on. We have pigeons. There are parrots. There are birds that are very happy to be near water that will find water, find food in water. We have ducks. We have small songbirds. We have small quails that walk around. And we even have vultures and giant Maribu storks. So this is a very diverse arrangement of birds. And I'm sure there must have been more species. So we still have a lot more material to analyze. But already we know that Homo floresiensis lived in an area that was very full of birds. So the interesting thing about these bird fossils is that we can use them as a paleoenvironmental indicator, as an indicator of the environment that Homo floresiensis lived in. And if we take a closer look at the Pleistocene species that were present at the time of Homo floresiensis, we see that there are three different groups of birds. We see that there's one group of birds that is very closely related to water environments. We have, for example, ducks that will feed on water vegetation. We have a number of species that will use their long bill to find small invertebrates and other animals in the mud to eat. We have some birds such as the kingfisher here in beautiful blue and orange that will feed on fish. It will sit on a branch over or near the water and will look for fish and then hunt down. And then also a larger one is the Brahmini kite here on the upper left. That is actually an open air predator, but it will follow rivers and coastlines. So it's a species that eats a lot of fish as well. Another group of birds is the group of birds that is more comfortable in an open and a slightly drier environment. For example, grasslands or savannah, woodland areas. We have some small songbirds that are tied to grassy environments. We have some smaller quails and button quails that are very happy to be in drier areas. And the vulture and the giant stork are animals that also need an open environment because they feed on dead animals and carcasses. And they often circle in the air and keep an eye out for any dead animals that they will then scavenge on. So this group of birds is representative of open and slightly drier environments. And then there's also a large percentage of the species that we found that live in forests and in closely forested areas. For example, there are a number of owls and barn owls that we know live in in densely vegetated areas. We have parrots. We have a number of songbirds, including the friar bird here on the left side of Homo floresiensis. And that is a species that you can still hear at Lienboa today. It's very well hidden in the leaves. But if you take a close look, you can still see it. There's a number of pigeons. We have four different species here, but there's more in flores. There's the crow. And then there's a number of carnivorous raptors that also live closely in closely forested areas. So taken together, we can see that during the Pleistocene, the birds represent different environments. And what it means is that these three different types of environments were likely close to Lienboa. So there was forest close to Lienboa. There were wetland areas such as river or marshes or maybe small lakes. And there was an area that also had a drier and open environment. And all these three environments were quite close to Lienboa. And all these birds have been preserved in the Lienboa sediments. Now, over the last 20 years, there's two species of birds that have become a bit more of a focus point for my research. One of them is the red jungle fowl. And the other one is the giant maribou stork. And that's here pictured with the white-headed vulture. That's a species that we also find a lot of in Lienboa. So I'll start with the chicken because I quite like chickens. And chickens are a very important element in Indonesian culture, but also in Indonesian food. And wherever you go these days in Indonesia, you will always see chickens. And I'm always very excited to see chickens because they come in such different colors and shapes. And Indonesia even has the black one. That's very impressive. So I'm always very happy to see chickens. And even though chickens are so widespread in Indonesia today, they're actually not native to the region, to the country. That's a very interesting, interesting question. And all the chickens that we see in Indonesia are domesticated chickens and derived from the red jungle fowl, which is a species that is originally native to mainland Southeast Asia. And these animals, they're not very good at flying. And so the question really is, how did they spread to Indonesia and beyond? So if we take a closer look at the domestication, the spread of chickens, we know that chickens have been domesticated in Southeast Asia, in mainland Southeast Asia, here indicated in red. Around 8,000 to 6,000 years ago, and from there, they spread to Europe and as well to Africa, around 4,000 to 5,000 years ago. And we know this because we found a lot of archaeological bone remains of chickens in these areas around that time. Then for the eastward spread of the chicken into Southeast Asia and Polynesia, we don't really have that many data. We know that in Polynesia, so the islands further east of Indonesia, we know that the chickens are very common around in there around 3,000 years ago. But for the area in between, for the whole of island Southeast Asia, we don't really have any data on the arrival of chickens or the timing of their arrival. And this is because, again, bird bones are often difficult to find and too difficult to study as well. So, for the whole of Southeast Asia, we don't really know when chickens arrived to Indonesia, where they came from, and which chickens were then taken to Polynesia. So, that's why I put a big question mark in here, because hopefully, over time, we can start to fill this in. But then, let's return back to Liangboa. And at Liangboa, we find chickens in the uppermost layers of the sequence. So, the total sequence at Liangboa that contains birds is almost 190,000 years. So, we find birds throughout all those sediments. However, for chickens, an animal that is so common today on Flores, we only find them in the last 3,000 years. And so far, we've identified 12 bone remains. 10 of those are pictures of here. And these are all bones of chickens. And because of their size, they're slightly smaller than wild chickens. Sorry, slightly bigger than wild chickens. We think they might have been domesticated already, but they're still very close to wild chickens. We carbon dated them. We used radiocarbon dating to estimate their ages. And they turned out to be between 300 and 2,200 years old. So, these are very young, young bone remains. And these are the first bone remains of chickens on Flores. And because they're only present in the upper 3,000 years of the sequence, and there's no evidence for chickens in any of the older layers, We think that these chickens arrived from somewhere else. And their arrival actually overlaps with other elements that are part of the agricultural package. For example, pottery and pigs. And we think that all these elements together arrived at Liangbua at some time during the Mesolithic, So, sometime during the last 5,000 years. So, taken together, these bones represent the first evidence for domesticated chickens on Flores. And the first evidence, really, for domesticated chickens in the whole of Indonesia. So, this is very exciting for me. Because I think this really, hopefully, can be the start of a closer study of the chicken bones in Indonesia. And hopefully, we can fill in that picture of the question mark in Indonesia a little bit better over time. And another species that has really become one of my main species that I've studied at Liangbua is the giant maribou stork. And this, I started studying this species in 2006 with Pachorokus. When we realized that within all these bags of bird bones, there were four bones that were actually a lot larger than the rest of the bones. And at the time, I didn't, I was really thinking, oh, I'm not really sure what to do with these bones. They're so different from everything else that I've seen. And it turned out, after some more analysis, that this was a new species of giant stork called Leptoptylus robustus. And Pachorokus and I published this in 2010 as a new species. And because of the size of the bones, and also because of the thickness of the bone wall itself, we thought at the time that this must have been a species that was too big to fly. And it was too heavy, and it spent probably a lot of time on the ground just walking around. So that was the idea that we had at the time. It was maybe a flightless species or a species that was not very good at flying and would mostly just spend time on the ground. So that was in 2010. And now in 2023, we know that there's a lot more bones from this large bird because excavations have, of course, continued since then. So every year there were more, more bones of the large maribou stork. And now we have about 43 bones of Leptoptylus robustus. And we have a much better idea of what this species looked like. And we have elements of the wing and of the legs and of the, even of the skull. We have some elements from the beak up here in the, in the upper left corner. It's a very fragmentary remains of a beak, shoulder blades. Yeah, even toes here in the lower right corner. We have some of the toe bones. And so together we have a much better idea of what this species looked like. And we also know that there are now several individuals. So then all the new bones of Leptoptylus robustus, there were a lot of new information that we, that we learned from these bones. 21 of the bones that we found, we hadn't found before. So they were very informative for us to understand more about the biology of this species. We know that there were at least five individuals of this big stork in Liangboa. And we don't really know what they were doing there. This is a species that does not usually live in caves. But it might have been attracted to Liangboa because there might have been shade. There might have been some water standing there from the nearby river. So they would be drinking it. So it is a very interesting, interesting findings. We know that also that some of these individuals were quite young. We can tell that because of the bone surface, it has some very small pores on it that will disappear when the animal becomes a full adult. So we know that at least one or two of the animals that we found were relatively young individuals. We also have seen that some of the bones were larger than some of the other ones, which is common in the stork family. And apparently it was also the case for Leptoptylus robustus. And this means that probably the males were larger than the females. And the amount of size dimorphism, sexual dimorphism that we see, seems to be in line with what we see in other species in the stork family. And what's most interesting for me was that when studying these new bones, I realized that the bones of the wings were fully functional. They were not smaller. They were not reduced. They did not show any sign of the animal not being able to fly. So we had to conclude that in the end, we were wrong about the animal not being able to fly. And that this was a species that probably could fly as well as any other bird. So that was really something for us to think about. And this species, if we look at the occurrence of the bones within the stratigraphic sequence, we see that Leptoptylus robustus is overlapping in time very closely with Homo floresiensis, with Stegodon, and also with Trigonosaps, the white-headed vulture. So these species always occur together. And they seem to be almost dependent upon each other. But every one of this group of species disappears around 50,000 years ago. So not one of them survives after 50,000 years ago. So for some reason, they all went extinct. And I think we can also conclude that we have very little evidence for storks eating human babies or hobbit babies. This was something that was suggested back in 2010 by some journalists that this stork was so big that it could have eaten babies. However, there's no evidence for that at all. So this is something that we can really say, no, this probably did not happen. So when we look at the stratigraphic occurrences of Leptoptylus robustus, as well as the vulture Stegodon, Homo floresiensis, and Komodo dragon, we see that these species always occur together. So I think this is what we can call the real fellowship of the hobbit. And when we were studying the bones and looking at some of our preliminary conclusions, we realized that this close association of the large maribou stork and the vultures, which are both scavenging birds, together very closely with Stegodon, this is something that we also see in Africa today. This is an image from the African savannah, where living maribou storks and living vultures are fighting over a carcass of a dead elephant. And they're feeding on it, and this animal, the elephant, provides a lot of food for these birds. So this is something that you can still see today in Africa. And this is actually very similar, we thought, to what might have happened at Liangboa 50,000 years ago. So this is a reconstruction made by the paleo artist Gabriel Ugueto. And I asked him to make a reconstruction of Liangboa, where the hominins were not the center point. So they are very much in the distance on the left. But the center point of this is to show that the birds were very important parts of the environment at Liangboa 50,000 years ago. So here are two maribou storks. They are fighting with a juvenile Komodo dragon, which is trying to get his part of the Stegodon carcass. And there are some vultures around as well. And I think this is a scene that was very common at Liangboa. When there would be dead Stegodon lying around, these birds would swoop in and come and eat part of the carcasses. And I think these large maribou storks were probably nesting in some of the large trees that we see in the background. And they must have been very loud and very present at all times. So this is quite a different interpretation of the Liangboa environment than you see in most other popular science articles. But I really wanted to focus to be on the birds because I think they have such an interesting story to tell. Yes. And I was very happy to see this summer that there were many reconstructions of Leptopolis robustus on social media. And here are some examples that I really liked from the Internet. If you go onto Twitter and look for the hashtag Palaeo Nusantara here in the upper right corner, then you will find a lot of reconstructions of extinct Indonesian species. Some of them are from Leptopolis robustus. But I just really wanted to show how people have taken this species and really have given it their own interpretation. And different styles and different ways of reconstructing this animal. So I'm very happy to see that it has become so popular on social media. This was really nice to see. And I think some of these reconstructions are really, really interesting and funny. So to summarize 17 years of research on the birds of Liangboa. First of all, the birds from Liangboa, the bird bones, are the first bird remains, the first fossil bird remains from birds in Walletia. And since then, other bird bones have been described from other islands. So hopefully, I think Liangboa started a trend. And hopefully, in maybe 10, 20 years, we have a much more complete picture of evolution of birds in this area. And we can also connect it to living birds and have a much more complete understanding of this area. There are at least 42 species of birds identified from Liangboa. And some of these are already extinct. And I hope that over the next 20 years, we can identify more. Maybe another 42 species. But there's definitely still quite some work to do on the bird bones. So I'm hopeful that we can continue working on this. And in the Pleistocene, we can really use the birds as ecological indicators. And we see that they represent an environment that shows a mixture between forested areas, between wetlands, like rivers, and also between open environments. And I think that's really an interesting part of the evidence that we have for the environment of Liangboa. The arrival of chickens, Liangboa also contains the first evidence for the arrival of chickens on Flores and actually for the whole of Malaysia 3,000 years ago. And hopefully we can take that further and look for more chickens on Flores and in other islands as well. So we can also complete that picture of how the chicken crossed Indonesia to go to Polynesia. Leptoptulus robustus, the big giant Meribus stork, could fly after all. We were wrong. It was able to fly. Which means that it probably also could fly all over Flores and maybe even other islands. Again, something that we hope to look more into in the future. And their presence is very closely associated with that of Homo floresiensis, stegadon, and other birds of prey, such as the vultures. And all of these disappear around the same time. And I think as others will point out later, or have already pointed out earlier today, we don't really know yet what made them disappear. But it seems like as one disappears, they all disappear. So something has really affected that environment at the time. So this is my summary for now. And maybe, hopefully, I can come back in another 20 years and show you more research results back then. For now, thank you very much. Thank you very much for the organizing committee for inviting me and for organizing this symposium. Again, I'm very honored to have been part of this. And my research would not have been possible without a large number of people, including the people from Terras, Golomanuk, and Beren. And my colleagues, including Tomas, Wahyu, Jadmiko, Vassesto, Ropak Rokas, of course, Nico, and Agus. So thank you all. Ter makasih, Baniak. Thank you, Anika, for your great presentation. Yeah. It's nice. I mean, in the end of your presentation, it's nice to see the reconstruction. I mean, the association between the Leptotillus robustus vultures and the Stigodon. I mean, it makes us easy to imagine what happens between them. Yeah. Well, maybe I would like to summarize in Bahasa Indonesia some of your point. For the Walles, not possible record of the fossil record of the fossil record. And the liang buah is the fossil record of the fossil record of the first. And the most important thing from the presence of the burung-burung is that the burung can become an indicator of the lingkungan relative. Because every burung has a preference of the place that is different. Beda ada yang tinggal di dekat air, bahkan ada yang di air, ada yang di hutan, di dekat hutan. Jadi, bisa dijadikan indikator relatif. Dan yang terakhir yang cukup menarik, kedatangan ayam, bukti ayam masuk ke flores 3000 tahun yang lalu. Mungkin kita bisa berdiskusi atau jika ada yang punya pertanyaan untuk Haneke atau Pak Ger, bisa disampaikan via chat. Atau mau langsung juga boleh untuk teman-teman yang ada di Youtube, bisa disampaikan via chat. Ya, now I would like to invite some questions from the audience here. From Youtube, you can use the chat feature there. I can help you to translate if you want to ask in Bahasa Indonesia, it should work fine. And also, yeah, same things from the Zoom. Yeah, okay, we have a soft one to ask the first question. Yes, thank you, that that's a very good question. There are two other living species of Meribu in Southeast Asia today, in Sunda. They're smaller and they seem to be a little bit different. But we're hoping to do some DNA work on the living species to see if we can relate it to the extinct one. So, that's something that, yes, it might very well have been that the giant Meribu stroke might have been the first one. And these living ones are descended from the extinct one. So, hopefully DNA work can show that, yes. Thank you, Haneke. I hope it answers your question, Pak Soni. And now we have a soft one to ask question. Thank you, Pak Gert and Bu Haneke for your presentation. I would like to ask a small question to Haneke. We know in Indonesia, we have three biogeographic zones. Is it the carnivore bird or the distribution of carnivore bird also follow this graphic barrier? Because I don't know if they have a special preference for their prey or they can change their prey. Because actually they break different between in the Sundaland and Wales and Sahul. So, I would like to ask, Bu Haneke. Thank you. Thank you. Thank you. That is a very good question. So, before, when we thought that the giant Meribu stork could not fly, we thought it might only be on Flores. Now that we know that it can fly, it may have also been present on other islands and in other areas of Indonesia. So, this might mean that the giant Meribu stork from Flores was more widespread in Indonesia than we thought. It may have been present on other islands as well. And interestingly enough, we think that it was very, as it was very closely connected to Stegodon, because that would have been one of the biggest prey items. It may have been present everywhere where Stegodon was. This is still a testing hypothesis, but it might very well have been the case that wherever there was a species of Stegodon, we also had large carnivorous birds. That's something that we have to test over the next years to see if there might be some boxes of bird bones from other excavations that maybe contain evidence for giant storks. So, I would ask everyone who's excavating in Indonesia to please keep a lookout for really large bird bones that you think are a little bit interesting. And please let me know. Yeah, thank you. Thank you, Haneka. Anyone else? Maybe? YouTube? Okay. Maybe as a trigger, I would like to ask to... Oh, hello. Give me a second. Oh, yeah, please. Hello. We have Kristin Hartler. Hello, thanks a lot for that fantastic presentations. Both of you, of course, but I am following already for the whole morning. And I enjoyed a lot. I've learned a lot, so many new things. And, Haneka, I have one question for you. I love that image very much, which you had in the end from the carcass succession. But the carcass succession in Africa depends on a large-bodied predator who starts the entire thing. I mean, the elephants are not just falling over, you know? Who might be the large predator who is starting the carcass succession? That's a very good point, Christine. It's very good to see you again. Yes, that's a very good point. I think the two possible candidates that we have on Flores are the Komodo dragon and Homo floresiensis. So it probably would be either one of those, although we don't really know if Homo floresiensis was a hunter or a scavenger. So I think that's something that we, at this point, we don't know, but it's a very good point. It's a very good point. Someone has to kill the elephant first before the birds can start eating. Yes. Yeah. Thanks a lot. And maybe Gert has some suggestions on this. Yeah, Komodo dragons, I would say. Yeah, the Komodo dragon looked so peaceful and helpless on that picture. Yeah, but it was a baby Komodo. We made it to be that it's still a young one. Okay. Thank you. Christian for your question. Yeah. Now we have Mika. Yeah, please Mika, you can ask directly. Okay. Thank you very much for the opportunity. I'd like to ask two questions, actually. First of all, I know that both of us favorite species is Stigron sundry from Tangitalo. And that's a small one. In your personal opinion, or based on your data that you have, where do you think the Stigron sundry ancestor came from? Is it from the north? I mean Sulawesi? Like, because there we have Stigron sundry. Or rather from the east that experience the island rules, like the, it's getting smaller. Um, the second question is about the Stigron florensis. Um, do you have any, um, like any odd evidence that it's getting smaller by the time from Matamenge to Liangua? That's true of my question. Thank you. Yeah. Thank you, Mika. Good to see you. Um, yeah, regarding your first question, um, I don't know. So Stigron sundry is already small when we find it at Tangitalo. It might have been there for, uh, maybe a million years already, but we have just no data. That's one possibility. And yeah, it could be either from, uh, the west or from the north, as you say, I, I don't know. So it, it, it seems like if you look at the enamel of Stigron sundry, it's a bit more archaic. So it's, 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 it's a bit more, uh, simple than, uh, what you see in, uh, Florence, Stigodon florensis. That suggests that maybe a more archaic Stigodon is the ancestor, like Stigodon elephantoidis or, but that are, they are very rare, very poorly, um, documented. So, uh, dated also. So yeah, it's difficult to say. And then, um, I think your second question is a bit better to answer because actually that's something where I'm working on at the moment. So we have these beautiful, these two levels separated by about 60, 70,000 years in time, large assemblages. So you can identify all the teeth well, and the post-cranials. And it indeed seems to be the case that the, uh, the younger level, the hominin level at 700,000, um, is a bit smaller on average. There's a slight overlap. Of course, you have also to take into account sexual morphisms. males might've been a bit bigger than the female individuals, but, um, yeah, over in, in, and I need to put the statistics together to, uh, to prove it. But it, it looks like in those 60, 70,000 years time, you see already a significant reduction in time. And then of course we have the gap, but continuing into, uh, Liang Bua is even smaller. So we could actually try to calculate the dwarfing rate of, uh, this lineage. Does that answer your question? Thank you. Thank you. Uh, yeah. Is there any more question? Maybe. Oh, yeah. My. Yeah. We have Thomas, Nicole. Selamat sore, Pak Gert. Maaf. Maaf. Maaf, saya pakai Bahasa Indonesia, ya. Tidak apa-apa. Maaf, Christine. Saya juga pakai Bahasa Indonesia. Biar semua bisa dengar. Ya, untuk ininya. Saya tidak ada pertanyaan sebenarnya, Cammy, dengan tadi ide Pak Gert tentang apa, Isolasi Islands, ya. Untuk Stegodon dan sebagainya. Mungkin saatnya kita harus menengok ke utara, ya. Jadi, kalau memang semua, kita sama-sama pengen mencoba untuk mengurai deadlock atau bottleneck yang ada di Flores ini. Jadi mungkin, saya juga pengen mengajak Hana ke ini. Mungkin kita saatnya untuk menengok ke utara, dalam arti kita mungkin mulai mengeksplore juga ke Sulawesi. Jadi kemungkinan kita selain untuk melanjutkan yang di Leang Buah maupun di Soa, kita juga mulai melirik ke sana. Karena beberapa tambahan bukti yang dari Flores ini, kayaknya mulai menggelitik kita untuk lebih explore atau extend ke pulau-pulau yang lain. Dan menurut saya kandidat yang cukup baik adalah Sulawesi. Pak Gert sudah mulai yang untuk, dulu talpu ya kalau nggak salah, ya. Ataupun di sekitar ini, mungkin kita next atau future direction-nya kita sudah bisa mulai explore ke sana. Sekaligus kita bisa me-examine hypotesis kita tentang, atau hypotesisnya Pak Gert tentang isolasi islands. Sekarang memang tidak mudah untuk dibuktikan. Jadi kita perlu banyak tambahan data, kemudian tambahan lokasi dan sebagainya, sehingga kita sangat memerlukan. Terutama kalau kita memikirkan atau berkaitan dengan tanda petik ya, migrasi atau dispersals, itu dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Karena kalau dari utara ke selatan, yang dengan karakteristik dari Indonesian True Flow, atau harus kuat yang dari utara ke selatan, itu memang kita perlu untuk mulai mengekspor. Terutama ada beberapa pulau yang ada di antara Flores dan Sulawesi. Kalian itu ada di Bonirate Islands, yang ada di utara Flores ya, kemudian ada Tanah Jampea. Ada empat dulu yang pernah saya ini ya, yang satu lagi adalah Kala Otoa sama Madu Islands. Yaitu empat itu, dua di antaranya itu lumayan untuk cars-nya. Jadi seandainya kita mau eksplor untuk gua juga memungkinkan. Cuma waktu itu kita ada kendala ini ya, kalau nggak salah, perizinan kalau nggak salah waktu itu. Ya, mungkin next-nya kita bisa coba kita berpijak dari beberapa ide tadi, seperti yang disampaikan Pak Gerd tentang Solasi Islands. Kemudian ada Bu Henneke tentang, ya sudah yakin bahwa Giant Marabor Stock sudah bisa terbang. Yang kemudian tadi pertanyaan Mas Sovan tentang kemungkinan apakah bisa melewati tiga zona biogeografi di Indonesia sekaligus. Karena bisa terbang kan, jadi mungkin dari Sumatera bisa bablas sampai ke Indonesia Timur. Artinya kita nggak perlu tracing untuk pulau-pulau di antara ini. Sehingga artinya Stepping Stone Islands yang ada di laser Sunda itu bisa di-skip upamanya. Nah, itu contohnya kita. Jadi kita mencoba mengeksplor beberapa pulau-pulau yang ada indikasi ini. Dan mungkin menurut saya kelompok apa ya, Solasi dan sekitaran di pulau-pulau kecil itu kandidat yang cukup menarik. Jadi kalau bisa kita lakukan hal yang sama seperti kita melakukan itu kepada pulau flores. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih punya passion yang tinggi, punya semangat untuk kita bisa mulai mengeksplor daerah-daerah yang tadinya belum terpikirkan untuk di-explor. Mungkin hanya itu tambahnya Pak Gerd dan terima kasih untuk banyak idenya Pak Gerd dan juga Bu Henega yang sangat pantang menyerah dulu ya. Kalau kita masih ingat kita survei sampai ke Riung ya, ke Riung ya kita sampai meneliti apa, menelusuri jejak penelitanya Pasur Berluven. Jadi itu mungkin salah satu yang mudah-mudahan ke depan bisa kita coba bersama-sama dengan print. Dan mungkin kedepannya bisa banyak melibatkan arkeolog-arkeolog yang muda yang nantinya akan memegang tongkat testawet kita. Mungkin itu Mas Niko, saya hanya ingin mengajak beliau-beliau ini untuk tetap konsisten untuk bagaimana kita bekerja sama, membangun kolaborasi, membangun networking yang baik. terutama kita menyiapkan untuk generasi kita di kemudian hari. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas atas tanggapannya. Sekarang, kami berada di akhir sesi kita sekarang. Sekarang, terima kasih kepada Anda, Anika dan Gerd, untuk presentasi Anda yang terbaik. Terima kasih telah berbagi dengan kami apa yang Anda tahu dengan baik. Dan ya, saya ingin memberikan panggap kembali ke MC. Jadi, ya, ramah. Oke, terima kasih, Mas Niko. Berikan aplausi, Amalia, juga kepada para panggap. Ms. Hanika dan Pak Gerd, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang di sini. Ya, terima kasih. Mungkin lebih baik di Jakarta. Saya juga. Saya juga. Mungkin. Oke, terima kasih untuk panggap. Dan dapat jadi bahasa Inggris ya? Ya, betul. Terima kasih sekali lagi untuk para speaker yang telah mengisi panggap dari pagi. Pagi panggap season 1, 2, kemudian panggap season 3 pada sore hari ini. Telah sampailah kita di penghujung acara tentunya. Baik para rekan-rekan yang berada saat ini di Luring, berada di RPS Yono, maupun yang saat ini berada di Zoom, beserta yang berada di YouTube tentunya. Terima kasih atas segala atensinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita akan bertemu lagi besok di season yang berikutnya tentunya. Tepat pukul 8 kita akan memulai kembali kegiatan pada besok hari. Oleh karena itu, saya selaku MC pada kegiatan hari ini mengucapkan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.